Bab 2241 Usia Jiwa Memakan Formasi Darah Dua siluet berkilau satu sama lain di atas pegunungan tandus. Siluet itu milik dua pria muda. Salah satunya berdiri di bahu golem batu besar. Penampilannya tidak terurus, ia mengenakan jubah panjang berwarna biru. Rambutnya berkibar-kibar di semua tempat karena ikat kepala yang menahan rambutnya patah. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu pria itu mirip Duan Lingtian. Iblis Ki terus melonjak keluar dari golem batu tempat dia berdiri, tetapi retakan bisa terlihat di atasnya. Jelas itu telah mengambil banyak kerusakan. Sepertinya akan segera runtuh. Jika ada iblis di sekitar, mereka akan dapat mengatakan bahwa golem batu adalah boneka iblis suci. Orang lain, di sisi lain, mengenakan jubah hitam. Mirip dengan temannya, penampilannya juga tidak terawat. Rambutnya berterbangan di mana-mana, dan dia sepertinya terluka. Pria berpakaian hitam melemparkan segel ke pria berpakaian biru yang berdiri di bahu golem batu. Ada banyak bukit indah dan kecil yang diukir di atas meterai. Orang yang tahu akan langsung mengenalinya. Itu adalah segel Pegunungan 10.000, salah satu dari senjata Saint Super pada 10 besar peringkat senjata Saint Besar di Tanah Suci Dao Marsial. Keduanya telah melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat mereka untuk waktu yang lama. Mereka tidak berani melambat. Dugu, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri walaupun aku mau. Duan Rufeng berkata ketika dia melihat suara di belakang mereka mulai semakin dekat. Dia berkata dengan senyum pahit di wajahnya, orang itu adalah master istana dari master istana roh agung dari klan manusia iblis. Dia telah menembus formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage sejak lama. Berdasarkan status kami saat ini, kami sama sekali tidak cocok untuknya. Tidak mungkin bagi kita untuk menghindarinya. Kami terlalu ceroboh. Kita harusnya pindah tempat lebih awal sehingga dia tidak akan bisa menemukan kita. Penyesalan bisa didengar dengan nada suaranya. Karena klan iblis-iblis dari Tanah Pengasingan menginvasi provinsi bawah Tanah Suci Dao Marsial, Dua Rufeng telah mempersiapkannya. Dia bahkan bergabung dengan Dugu, rival lamanya, untuk berurusan dengan klan iblis. Mereka mulai membunuh pasukan penyerang dari klan iblis dan melahap esensi vital dan esensi darah mereka untuk lebih memperkuat diri. Mereka harus menjadi lebih kuat. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Dugu telah meninggalkan Pasar Hitam Mountain Sade dan memimpin para elit dari Pasar Black Mountain Sade ke Azure Cloud Mansion milik Duan Rufeng. Setelah itu, salah satu klan iblis yang paling kuat, klan manusia iblis, mengarahkan pandangan mereka pada Azure Cloud Mansion, tetapi barisan depan mereka dikalahkan oleh pasukan gabungan Dugu dan Duan Rufeng. Namun, begitu pasukan utama dari klan manusia iblis tiba, keduanya berpikir tidak mungkin untuk melanjutkan perlawanan mereka. Untuk alasan ini, mereka meninggalkan perkebunan Azure Cloud Mansion bersama anggota Azure Cloud Mansion dan Mountain Sade Black Market. Haruskah kita kembali ke benua Cloud? Pikiran ini muncul sebentar di benak Duan Rufeng ketika dia meninggalkan perkebunan Azure Cloud Mansion. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Meskipun mungkin lebih aman di benua Cloud karena tidak akan ada banyak iblis kuat di sana, itu berarti mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan mereka juga. Selama masa kritis seperti ini, sangat penting bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Era manusia iblis kedua telah tiba, mereka harus menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah berdiskusi dengan Dugu, Duan Rufeng dan Dugu memimpin para anggota pasar hitam Mountain Sade dan Azure Cloud Mansion menjauh dari Azure Cloud Mansion ke wilayah timur provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein sehingga mereka dapat mencari tempat yang terisolasi untuk menyelesaikan. Pada saat yang sama, Dugu dan Duan Rufeng sering berburu iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sayangnya, mereka bertemu dengan bencana hari ini. Mereka telah bertemu dengan Master Istana Great Spirit Palace. Perlu disebutkan bahwa ketika barisan depan dari klan manusia iblis menyerbu, Duan Rufeng dan Dugu telah membunuh murid favorit dan termuda dari Master Palace of Great Spirit Palace. Murid itu adalah seorang jenius muda yang berbakat di antara para iblis. Sejak saat itu, Ketua Istana Great Spirit Palace telah mencari mereka untuk membalas dendam untuk muridnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, Dugu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Duan Rufeng, meskipun aku memandangmu sebagai saingan untuk waktu yang lama, aku selalu merasa kami memiliki koneksi khusus. Kami berdua menerima warisan iblis klan ortodoks, dan kami juga menjadi pemimpin vaksi terkuat di provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein. Meskipun kami sering bertengkar, kami juga saling menghargai. Saya tidak menyesal menjadi saingan dan teman Anda. Saya harap Anda akan menjaga orang-orang dari Mountaine Sade Black Market setelah Anda lolos dari pertumpahan darah. Lagipula, kamu harus membalaskan dendamku. Senyum langka muncul di wajah Dugu yang biasanya dingin. Pelarian darah Duan Rufeng memiliki senyum pahit di wajahnya ketika dia berkata, Ketua Istana dari Istana Roh Besar telah mengunci kita dengan kesadaran surgawinya. Dia akan dapat menemukan kita dimanapun kita pergi. Tidak ada gunanya menggunakan pelarian darah. Aku takut kita berdua akan mati bersama hari ini. Duan Rufeng menghela nafas. Dia memikirkan istrinya, putranya, cucunya, dan cucunya yang belum dia temui. Ada sedikit kengganan di matanya. Dia benar-benar tidak ingin mati. Namun, dia tidak berpikir ada harapan baginya untuk selamat. Jika aku mengatakan kamu akan hidup, maka, kamu akan hidup. Aku, Dugu, adalah seorang pria dari kata-kataku. Dugu berkata dengan tegas, ingat kata-kataku. Kamu harus membalaskan dendamku dan menemukan master yang bagus untuk 10.000 segel pegunungan. Nada suaranya berubah datar ketika dia mencapai bagian kedua dari kalimatnya. Perasaan tak menyenangkan naik dalam hati Duan Rufeng ketika dia mendengarnya. Kamu, apa yang kamu rencanakan? Duan Rufeng bertanya ketika dia mendeteksi perubahan nada Dugu. Sebelum Dugu bisa menjawab, dia memuntahkan darah. Darah tidak berceceran. Anehnya, ia mulai berputar dan berputar di udara dan membentuk lukisan simbol kompleks di udara. Itu menyebabkan ruang bergetar hebat. Angin terus bertiup dan melolong ketika Dugu mengendalikan darahnya untuk melukis simbol-simbol yang kompleks. Meskipun Duan Rufeng tidak tahu apa yang sedang dilukis Dugu, aura kuno yang menindas itu membuatnya merinding. Ini, Duan Rufeng terkejut ketika dia menyadari bahwa wajah muda Dugu mulai menuat tiba-tiba. Kerutan mulai muncul di wajahnya, dan rambutnya mulai berubah perak. Tubuhnya yang bugar menyusut menjadi sosok kurus. Selain itu, dia melihat Dugu gemetar hebat dan berkeringat deras saat dia mengepalkan giginya. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, giginya mulai rontok karena dia mengepalkannya dengan sangat keras. Jelas sekali bahwa Dugu menderita, semacam penderitaan yang sulit dibayangkan. Ini, ini. Berdasarkan pada simbol darah dan perubahan tiba-tiba Dugu saat dia mengalami aura yang menindas dan kuno, Duan Rufeng tiba-tiba ingat dia telah membaca sesuatu yang serupa dalam sebuah catatan. Ada teknik pewarisan yang ia dapatkan dari klan iblis. Umur, umur jiwa memakan formasi darah. Duan Rufeng berteriak kaget. Matanya membelalak tak percaya. Dugu, kamu, kamu, dia tidak berharap bahwa Dugu tahu bagaimana mengatur formasi terlarang ini dari klan iblis. Formasi darah The Soul-Soul-Devoring adalah formasi teleportasi yang kuno dan kejam. Itu kejam karena, untuk mendirikan formasi ini, seseorang harus membakar energi kehidupan mereka. Selain itu, seseorang juga harus menanggung penderitaan karena jiwanya dilahap. Dikatakan bahwa melahap jiwanya sama dengan jutaan semut menggigit jiwanya. Prosesnya sangat menyakitkan. Sangat sedikit orang, atau iblis, bisa menahan rasa sakit ini. Jika orang yang mengatur formasi tidak bisa menahan rasa sakit karena jiwa mereka melahap, formasi darah The Four-Soul akan gagal. Dalam sejarah klan iblis, hanya sangat sedikit iblis yang berhasil membentuk formasi darah jiwa melahap. Mereka yang berhasil memiliki kemauan yang ekstrim. Tidak banyak orang yang berani mengatur formasi ini. Emosi Duan Rufeng adalah kekacauan saat dia melihat wajah tua Dugu, tubuhnya yang berkedut tanpa henti, dan darah yang terus mengalir keluar dari mulutnya. Mantan saingannya memilih untuk mengorbankan hidupnya sendiri dan menanggung rasa sakit karena jiwanya melahap untuk membentuk formasi darah umur melahap jiwa sehingga ia bisa hidup. Dugu, mata Duan Rufeng memerah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia tahu Dugu akan mati seketika jika dia berhenti. Setelah proses pembentukan formasi darah umur melahap jiwa dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Bab 2242 Proses mengatur formasi darah umur melahap jiwa tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengatur, tetapi itu memang membutuhkan banyak usaha. Namun demikian, baik Duan Rufeng dan Dugu merasa seolah-olah waktu tidak pernah berakhir. Bagi Duan Rufeng, waktu terasa lama dan lambat karena penderitaan di hatinya ketika dia melihat Dugu mengorbankan dirinya untuk menciptakan jalan keluar baginya. Di sisi lain, Dugu merasa seolah-olah waktu merangkat karena penderitaan karena melakukan devourment jiwa. Sensasi menyakitkan seperti ribuan dan semut yang menggerogoti jiwanya sangat menyakitkan. Ada beberapa kali ketika dia merasa seolah-olah dia akan runtuh, tetapi dia berhasil menariknya dengan kekuatan kemauannya yang kuat. Dia merasa seolah-olah dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian yang melalui proses ini. Suatu hari terasa seperti setahun. Ketika penderitaannya akhirnya berakhir, kekuatan hidup Dugu hampir habis. Namun, ia telah berhasil menyelesaikan pengaturan formasi darah jiwa melahap. Membuka kunci, Dugu berteriak lemah ketika sigil merah memancarkan cahaya merah menyelaukan muncul di kehampaan di pusat formasi darah devouring blood AG yang telah dia lukis dengan darahnya sendiri. Di atas sigil merah tua, sebuah pintu besar yang tampaknya dibangun seluruhnya dari darah muncul dari udara tipis. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Itu gelap gulita di balik pintu. Tidak ada indikasi kemana pintu akan menuju. Duan Rufeng, kamu satu-satunya temanku. Dugu berkata sambil menatap Duan Rufeng. Seringai yang terlihat lebih tidak sedap daripada wajah yang menangis muncul di wajahnya yang sudah tua. Dalam hidupnya, dia tidak punya teman meskipun dia berdiri di puncak provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein. Sebelum klan iblis menginvasi Dao Marsial Sein-Len, dia tidak berpikir dia akan memanggil saingannya yang lama, Duan Rufeng, seorang teman. Itu kata-kata terakhir Dugu. Kekuatan hidupnya benar-benar habis pada saat ini, dan menghilang dalam sekejap mata seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Melukis dan mengatur formasi darah jiwa memakan jiwa tidak hanya akan menyianyiakan vitalitas seseorang, tetapi juga akan menghabiskan jiwa seseorang. Setelah Dugu selesai mengatur formasi darah umur melahap jiwa, dia seperti lampu yang kehabisan bahan bakar. Karena dia telah menggunakan nafas terakhirnya untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia tidak bisa lagi menahan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, dia memiliki senyum di wajahnya ketika dia meninggal. Sepertinya dia telah mati dengan damai tanpa penyesalan dalam hidupnya. Dugu, mata Duan Rufeng yang memerah penuh dengan air mata ketika dia melihat bagaimana Dugu mengukir jalan baginya untuk melarikan diri dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dua garis air mata mengalir di wajahnya. Laki-laki biasanya tidak mudah menangis karena mereka belum mencapai tingkat kesedihan yang membenarkan air mata. Sebelum serangan klan iblis di Tanah Suci Dao Marsial, Dugu tidak pernah mencoba berteman dengan Duan Rufeng, tetapi hal yang sama juga bisa dikatakan untuk Duan Rufeng. Namun, pada saat kritis, Dugu, temannya, bahkan tidak ragu-ragu untuk mengorbankan hidupnya dan menghancurkan jiwanya, selain dari menanggung rasa sakit yang luar biasa dari pengumpan jiwa, untuk memberi Duan Rufeng kesempatan untuk melarikan diri. Dugu tidak harus menderita penderitaan ini, tapi dia rela melakukan ini sehingga dia bisa menyelamatkan Duan Rufeng. Swosh! Tiba-tiba Duan Rufeng mendengar suara-suara dari belakang yang mendekatinya dengan cepat seolah-olah pengejarnya akan menyusulnya segera. Dia melihat pintu masuk portal yang perlahan-lahan mulai memudar yang baru saja diaktifkan oleh formasi darah umur melahap, dan tanpa penundaan, dia memasuki portal dengan memanipulasi wayang iblis Sein di bawah kakinya. Duan Rufeng awalnya ingin mengumpulkan cincin spasial Dugu sehingga tidak akan diambil oleh ketua istana dari Istana Jiwa Raksasa dari Klan Manusia Iblis, tetapi waktu tidak mengizinkannya. Begitu Duan Rufeng memasuki portal, portal memudar lebih cepat dari sebelumnya. Fuh! Portal di kekosongan yang dibuka oleh Time Soul Feeding Blood menghilang tepat pada saat pengejarnya, Master Palace dari Giant Soul Palace Klan Manusia Iblis, tiba. Master Istana dari Klan Manusia Raksasa Iblis Jiwa Istana adalah seorang pria parubaya yang berotot dan tinggi mengenakan jubah emas. Rambutnya yang panjang diikat dengan santai dan berbaring telentang. Dia memiliki ekspresi tekat di wajahnya. Meskipun tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya, ia memancarkan aura otoritas dan kekuasaan. Usia Jiwa memakan formasi darah. Ketika Ketua Istana dari Klan Manusia Raksasa Iblis Jiwa Istana tiba, dia melihat sekilas kekosongan yang menghilang. Tidak mengherankannya bahwa pria ini telah membentuk formasi darah Devoring Blood AG Devoring, formasi terlarang dari Klan Iblis yang digunakan untuk melarikan diri, karena dia melihat mayat kering yang tiba-tiba jatuh. Pada saat ini, Ketua Istana Raksasa Jiwa Klan Manusia Raksasa Istana juga menemukan kesadaran surgawi yang telah terkunci pada orang lain telah terputus. Portal yang dibangun oleh AG Blood Devoring Blood Formation berbeda dari taktik rahasia melarikan diri darah dari Klan Iblis. Yang terakhir tidak akan bisa membantu pelarian melarikan diri dari kesadaran surgawi pengejarnya, tetapi itu berbeda untuk yang pertama. Untuk alasan ini, dia tahu itu tidak mungkin baginya untuk melacak orang lain karena dia telah melarikan diri melalui portal yang dibuka oleh AG Blood Devoring Blood Formation. Dia tidak tahu ke mana orang itu berteleportasi. Provinsi bawah tanah Daumarsial Sein tidak besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Akan sulit baginya untuk menemukan orang lain jika orang itu bermaksud bersembunyi darinya. Aku tidak menyangka bahwa penggarap iblis biasa seperti itu akan berhasil melukis dan mengatur formasi darah umur melahap jiwa. Penguasa istana dari jiwa-jiwa istana menghela nafas. Dia mengambil langkah maju dan terbang ke bawah untuk menghapus cincin tata ruang dari Dugu. Sebuah tanda hormat bisa terlihat di matanya ketika dia melihat tubuh Dugu. Bahkan di antara klan iblis dari tanah pengasingan, sangat sedikit dari mereka yang berani melukis dan mengatur formasi darah jiwa melahap. Selain itu, jumlah iblis yang berhasil melukis dan mengatur formasi darah AG Soul Devoring bahkan lebih jarang. Ketika dia melihat seorang penggarap iblis biasa seperti Dugu tidak hanya berhasil melukis dan mengatur formasi darah umur melahap jiwa, tetapi juga berhasil menyelesaikannya, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya. Memang benar hubungannya dengan Dugu bermusuhan, dan dia tidak akan ragu untuk membunuh Dugu jika dia kembali hidup-hidup. Namun, itu tidak dan tidak akan berkurang atau memengaruhi rasa hormatnya terhadap Dugu. Pria yang beruntung itu, ketika dia memikirkan orang yang telah melarikan diri dari kesadaran surgawinya melalui formasi darah yang memakan jiwa zaman, menghindari kematian, ekspresi kecemburuan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Meskipun dia memiliki banyak teman dalam kehidupan ini, dia yakin tidak ada teman ini yang mau mengorbankan diri untuk mengatur formasi darah jiwa melahap baginya. Yuaner, beruntung Duan Rufeng telah lolos. Namun, guru meyakinkan Anda bahwa suatu hari, saya akan menemukannya dan membunuhnya untuk membalas Anda. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika matanya bersinar dingin, menggantikan tatapan iri di matanya. Kata-kata ini diucapkan untuk murid terakhirnya yang paling dicintai yang dibunuh oleh Dugu dan Duan Rufeng. Sementara itu, setelah Duan Rufeng memasuki portal yang tidak dikunci oleh formasi darah devoring zaman jiwa, dia tiba di tempat yang dia benar-benar tidak kenal. Saat ini, dia terlalu sibuk mengamati sekelilingnya. Dia berdiri tak bergerak, iblis saintnya telah lama menghilang. Seolah-olah itu telah meninggalkannya. Ajvater beberapa saat, Duan Rufeng bergumam pada dirinya sendiri. Dugu, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan menemukan master yang bagus untuk senjata super saintmu, segel sepuluh ribu pegunungan. Selain itu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku secara pribadi akan memenggal kepala istana raksasa jiwa manusia klan iblis manusia untuk membalas kematianmu. Matanya melotot tajam. Benua awan. Duan Lingtian tidak tahu bahwa ayahnya hampir terbunuh. Pada saat ini, setelah memastikan bahwa keluarga dan teman-temannya tidak ada dalam sepuluh dinasti besar, ia telah pergi ke negeri asing. Skywolf Fort adalah pemberhentian pertamanya juga sebelumnya ketika ia meninggalkan Ten Grid dinastis. Saat ini, penguasa benteng Skywolf telah berubah lagi. Benteng Skywolf diserbu dengan klan iblis yang relatif kuat. Secara alami, kekuatan mereka relatif kuat dibandingkan dengan kekuatan klan iblis di sepuluh dinasti besar. Tingkat budidaya setan ini tidak ada artinya bagi Duan Lingtian. Mereka sangat lemah, dan dia bisa menghancurkan mereka hanya dengan pukulan. Untuk alasan ini, Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan klan iblis yang menduduki benteng Skywolf. Kasihannya, sepertinya semua penghuni asli Skywolf Fort telah pergi. Aku bahkan tidak yakin apakah mereka terbunuh atau apakah mereka melarikan diri dari kota. Selama waktunya di sini, Duan Lingtian tidak melihat mantan penghuni benteng Skywolf. Karena saya di sini, saya mungkin juga melihat-lihat Cloud Kontinen. Masih ada kemungkinan ayah, ibu, Little Fair, dan yang lainnya bersembunyi di Cloud Benua. Mereka mungkin khawatir bahwa kembali ke sepuluh dinasti hebat terlalu jelas. Mata Duan Lingtian cerah ketika dia memikirkan hal ini. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, Duan Lingtian tidak ingin berlama-lama di benteng Skywolf lagi. Dia memimpin ketiga wanita itu keluar dari Skywolf Fort dengan karpet terbang dan terbang menuju tujuan berikutnya. Selama perjalanan Duan Lingtian, dia akan membunuh setiap iblis yang dia temui. Benua awan hanya benua fana, dan lingkungan kultifasinya sangat buruk. Klan iblis yang kuat tidak mau tinggal di sini, dan dengan demikian, hanya klan iblis yang lemah yang akan menetap di sini. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, mudah baginya untuk mengalahkan semua iblis yang dia temui. Selain itu, ketika Duan Lingtian membunuh setan, akar spiritual bawaannya mulai berubah menjadi valet yang lebih gelap. Dengan kecepatan ini, itu tidak akan lama sebelum akar spiritual bawaan saya berubah menjadi ungu gelap, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Ketika akar spiritual bawaan saya berubah menjadi akar spiritual bawaan bawaan ungu, ke air dan akar spiritual bawaan saya akan lebih ditingkatkan. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang ada di atas rut spiritual bawaan ungu gelap, Duan Lingtian berpikir sendiri, menantikan perubahan itu. Dia terus bepergian dan membunuh iblis dengan tiga wanita di sisinya. Waktu berlalu dengan tenang, sekitar satu bulan kemudian, akar spiritual bawaan Duan Lingtian akhirnya berubah menjadi akar spiritual bawaan ungu valet. Itu cepat. Setelah bereksperimen beberapa kali, Duan Lingtian menyadari kecepatannya menyerap energi langit dan roh bumi sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan sekarang. Bab 2243 banding 2243. Keinginan manusia tidak pernah terpuaskan. Ini adalah fakta. Seperti halnya seorang pengemis, mungkin, keinginan terbesarnya adalah hanya makan enak dan tidak kelaparan. Namun, ketika dia kenyang dan tidak kelaparan, dia akan merindukan kehidupan yang lebih baik. Duan Lingtian adalah sama. Di masa lalu, semua yang dia inginkan adalah meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi ungu dengan bantuan kemampuan surgawi, taktik pemeliharaan dasar. Namun, setelah ia mendapatkan rut spiritual bawaan-bawaan valet, ia mulai merindukan rut spiritual bawaan ungu valet yang juga dianggap sebagai grade tertinggi dari rut spiritual bawaan. Awalnya, Duan Lingtian berpikir ini adalah batas dari akar spiritual bawaan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu tidak melalui percobaan, dan kemungkinan ada tingkat yang lebih tinggi dari akar spiritual bawaan, dia mulai merindukannya sebagai yah. Setelah Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan ungu valet, dia menemukan dia masih bisa memperbaikinya dengan taktik devoring dasar meskipun kemajuannya sangat lambat. Saya ingin melihat apa tingkat berikutnya dari akar spiritual bawaan yang datang setelah akar spiritual bawaan ungu gelap. Duan Lingtian berpikir sendiri, dipenuhi dengan rasa ingin tahu, ketika dia terus membawa ketiga gadis bersamanya saat dia menyapu benua cloud. Setelah beberapa waktu, hampir semua klan iblis yang telah menetap di cloud benua telah dibunuh oleh Duan Lingtian. Satu-satunya yang selamat adalah mereka yang berhasil bersembunyi darinya. Sepanjang waktu, Duan Lingtian terus menggunakan kemampuan surgawi, taktik devoring dasar, untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Namun, sepertinya ada kesenjangan yang sangat lebar antara root violate bawaan valet gelap dan great berikutnya dari root spiritual bawaan. Bahkan setelah Duan Lingtian telah melahap root spiritual bawaan dari hampir semua pusat kekuatan dari klan iblis di cloud kontinen, sepertinya dia tidak lebih dekat untuk meningkatkan root spiritual bawaannya ke tingkat berikutnya. Di provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein, benua fana seperti benua cloud memang terlalu kecil. Tidak hanya itu, tetapi para iblis di benua cloud sebagian besar lemah dari tanah pengasingan. Meskipun ada yang besar jumlah mereka, bakat bawaan mereka cukup buruk. Kualitas akar spiritual bawaan mereka juga rendah. Duan Lingtian sangat menyadari kesenjangan antara akar spiritual bawaan dan akar spiritual bawaan-bawaan. Kesenjangan itu terasa hampir tidak bisa dijembatani. Sepertinya orang tuaku, Little Feier, dan yang lainnya tidak di cloud kontinen, ketika dia menyapu cloud kontinen, dia tidak lupa untuk mencari keluarga dan teman-temannya. Namun, upayanya sia-sia. Dia harus menerima kenyataan bahwa keluarga dan teman-temannya tidak datang ke benua cloud. Ekspresinya tegang dan kekhawatiran bisa dilihat di matanya. Jika mereka tidak kembali ke cloud benua, kemana mereka pergi? Selain itu, mengapa mereka tidak kembali ke cloud benua? Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menyiapkan mutiara jiwa untuk orang tua saya, Little Feier, dan yang lainnya. Setidaknya, aku akan tahu jika mereka aman. Saat Duan Ling Tian memikirkan ini, rasa penyesalan mengalahkannya. Dia merasa menyesal dia tidak menciptakan soul plus untuk keluarga dan teman-temannya. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam posisi ini. Brother Tian, jangan terlalu khawatir Brother Tian. KR menghibur Duan Ling Tian tepat waktu ketika dia melihat kekhawatirannya. Karena Paman Feng dan Bibi Rou berhasil melarikan diri di bawah hidung klan manusia iblis, itu berarti mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena mereka tidak berada di cloud benua, mereka pasti telah menemukan tempat lain untuk bersembunyi. Ada dua benua mortal setelah semua. Mungkin mereka tidak kembali ke benua cloud karena mereka tidak ingin melibatkan teman-teman lama mereka. Selain itu, mereka berhasil membunuh banyak barisan depan dari klan manusia iblis juga. Setan pasti membenci mereka dan mungkin melacak mereka ke benua cloud. Bukan rahasia lagi bahwa benua cloud adalah kampung halaman Paman Feng. Kata-kata kirlogis, dan itu berhasil meredakan sedikit kekhawatiran Duan Lingtian. Terima kasih, K.R., kata Duan Lingtian lembut ketika dia melihat ekspresi K.R. yang lembut. Pada saat ini, dia merasa seperti pria paling bahagia di dunia. Apalagi yang bisa diharapkan seorang suami dengan istri seperti ini. Saudara Tian, apakah ada kebutuhan untuk terima kasih di antara kita? K.R. memandang Duan Lingtian dengan mata lembut seolah-olah yang bisa dilihatnya hanyalah Duan Lingtian. Ganru Yan yang berdiri di samping memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya. Adapun Duan Siling, dia, pada beberapa titik, tertidur nyenyak dalam pelukan Duan Lingtian. Mari kita pergi ke dua benua mortal lainnya untuk melihat-lihat. Setelah mengatakan ini kepada K.R. dan Ganru Yan, Duan Lingtian memeluk putrinya dan membawa mereka pergi dari benua Cloud dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada tiga benua fana di provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein. Cloud Kontinen adalah salah satunya. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk tiba di salah satu benua mortal. Demikian pula, dia mulai membunuh dan melahap akar spiritual bawaan dari semua iblis yang dia temui ketika dia mencari teman dan keluarganya. Selama waktu ini, root spiritual bawaannya terus membaik. Rentang dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, klan iblis di benua mortal ini juga telah dibunuh olehnya. A itu seperti lubang tanpa dasar. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan bahwa root spiritual bawaannya masih ungu gelap. Meskipun warnanya menjadi lebih gelap dari sebelumnya, sepertinya tidak ada yang dekat dengan peningkatan ke kelas berikutnya. Jika saya tidak melahap kelompok root spiritual bawaan setan di benua mortal ini dan menggunakannya untuk meningkatkan siling dan akar spiritual bawaan-bawaan Ganruyan, root spiritual bawaan mereka mungkin sudah berubah menjadi ungu gelap. Duan Lingtian berpikir sendiri. Ketika kita pergi ke benua fana terakhir, aku akan membantu mereka meningkatkan akar spiritual bawaan mereka. Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa hampir mustahil baginya untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya dengan melahap akar spiritual bawaan setan, dia memutuskan untuk meningkatkan akar spiritual bawaan dari putrinya, Duan Siling, dan saudara kembar K.R., Ganruyan. Sangat disayangkan bahwa ayah, ibu, Little Fair dan yang lainnya tidak ada di sini. Duan Lingtian, tentu saja, kecewa karena dia tidak dapat menemukan keluarga dan teman-temannya di sini. Namun, karena dia sudah siap untuk ini, dia tidak merasa terlalu kesal. Suara mendesing. Duan Lingtian membawa ketiga gadis itu bersamanya dan dengan cepat menuju ke mortal kontinen yang terakhir. Ketika mereka tiba di benua mortal terakhir, dia terus membunuh klan iblis saat dia mencari keluarga dan teman-temannya. Ini, ketika Duan Lingtian hendak membantu putrinya untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya, ia terkejut menemukan akar spiritual bawaannya tidak ada dalam spektrum pelangi. Dia memiliki root spiritual bawaan hitam. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak ada kemajuan sama sekali, terlebih lagi, ketika Duan Lingtian mencoba untuk memadukan akar spiritual bawaan yang dia melahap dari iblis dengan akar spiritual bawaan anak perempuannya, dia menemukan tidak ada kemajuan sama sekali. Semua, ini seperti menjatuhkan setetes air di lautan, tidak mampu memicu gelombang sama sekali. Dalam kasus Duan Lingtian, setelah dia menyerap akar spiritual bawaan setan, dia masih bisa merasakan peningkatan yang sangat kecil dalam akar spiritual ungu bawaannya. Itu tidak seperti root spiritual bawaan putrinya yang tidak memiliki reaksi sama sekali. Mungkinkah akar spiritual bawaan-bawaan adalah tingkat tertinggi dari akar spiritual bawaan? Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Begitu dia memikirkannya, dia merasa lebih yakin tentang itu. Pada saat ini, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Ternyata, tingkatan tertinggi dari akar spiritual bawaan adalah akar spiritual bawaan-bawaan. Jika hitam benar-benar kelas tertinggi maka semuanya masuk akal. Selama saya terus meningkatkan valet gelap saya root spiritual bawaan, pada akhirnya, secara bertahap akan menjadi gelap sampai menjadi hitam. Akar spiritual bawaan hitam Duan Siling telah memberikan wahyu kepada ayahnya, Duan Lingtian. Kir, kata Duan Lingtian melalui transmisi suara. Apakah kecepatan kultifasi Siling sangat cepat? Apakah sampai pada titik di mana itu konyol dan mengejutkan? Ya, meskipun KR tidak memuji mengapa Duan Ungtian akan mengajukan pertanyaan ini, dia mengangguk. Dia menjawab melalui transmisi suara, sejak dia muda, Siling selalu menunjukkan bakat bawaan yang luar biasa. Namun, saya menghentikannya berkultifasi karena saya tidak ingin dia menjalani kehidupan seperti itu. Saya bahkan tidak memberi tahu saudari tentang bakat luar biasa Siling. Aku takut dia akan berpikir itu menyanyiakan bakat Siling dan bersikeras membiarkannya berkultifasi. Pikiran KR sangat sederhana. Dia hanya ingin putrinya hidup bahagia dan memiliki kenangan masa kecil yang indah. Untuk hal-hal seperti bakat bawaan putrinya yang sangat tinggi dan akat spiritual bawaannya, dia tidak terganggu sama sekali dan tidak ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Bab 2244 Katak Di Bawah Sumur Kamu melakukannya dengan benar. Duan Ungtian menyatakan persetujuannya dengan pemikiran KR. Tidak peduli betapapun menantang bakat bawaan putrinya, ia tidak ingin putrinya mulai berkultifasi pada usia yang terlalu muda dan kehilangan masa kecilnya yang bahagia. Seseorang hanya memiliki satu masa kecil dalam hidupnya. Bagi, itu tidak akan pernah kembali. Dengan mengatakan itu, dia masih sangat terkejut dengan rut spiritual bawaan putrinya. Saya sangat ingin tahu tentang tingkat berikutnya dari akar spiritual bawaan setelah akar spiritual ungu bawaan, yang tahu jawabannya ada di tubuh putriku selama ini. Butuh beberapa saat untuk Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya. Sebelumnya, setelah ia berhasil meningkatkan rut spiritual bawaannya menjadi ungu falet, ia selalu ingin tahu tentang kelas berikutnya. Dia tidak bisa menunggu untuk meningkatkan akar spiritual bawaan ungu gelapnya. Akhirnya, pertanyaannya terjawab. Kelas berikutnya dari akar spiritual bawaan di atas yang falet gelap adalah yang hitam. Akar spiritual hitam bawaan adalah nilai tertinggi dari akar spiritual bawaan. Tidak pernah dalam mimpi terliar Duan Lingtian ia akan berpikir bahwa akar spiritual bawaan yang ia rindukan malam dan siang akan dimiliki oleh putrinya. Wahyu ini telah membuka pintu baru untuk Duan Lingtian. Dia akhirnya memiliki target yang jelas. Akar spiritual hitam bawaan. Akar spiritual bawaan hitam. Aku akhirnya memiliki target yang jelas. Karena si Ling memiliki tingkat tertinggi dari akar spiritual bawaan yang merupakan yang hitam, tidak ada artinya bagiku untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Untuk saat ini, saya hanya akan membantu Gan Ru yang meningkatkan akar spiritual bawaannya. Begitu Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia mulai bersiap untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Secara alami, Duan Lingtian harus bertanya pada Gan Ru yang terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak seperti putrinya, si Ling, yang belum memiliki basis kultifasi. Dia belum mengembangkan kesadaran surgawinya, jadi dia tidak akan merasakan apa-apa bahkan ketika dia memperluas kesadaran surgawinya ke dalam dirinya. Gan Ru Yan, di sisi lain, berbeda. Basis kultifasinya setidaknya di Saint Celestial Stage. Jika dia tiba-tiba memperluas kesadaran surgawi ke dalam tubuhnya, dia pasti akan berjuang. Saya berencana untuk meningkatkan akar spiritual bawaan Anda, kata Duan Lingtian kepada Gan Ru Yan terus terang. Memperbaiki akar spiritual bawaan saya. Gan Ru Yan tertegun ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bingung. Apa maksudmu? Apa yang Anda maksud dengan meningkatkan rut spiritual bawaan saya? Bagaimana seseorang dapat meningkatkan akar spiritual bawaan seseorang? Aku dengar kau memiliki rut spiritual bawaan-bawaan. Saya yakin saya bisa meningkatkan rut spiritual bawaan Anda menjadi valet dalam waktu sebulan. Duan Lingtian tidak terkejut dengan reaksi Gan Ru Yan. Wajar bagi kebanyakan orang untuk bereaksi sedemikian rupa. Gan Ru Yan sangat bingung sehingga dia terdiam untuk sementara waktu. Dia hanya membutuhkan satu bulan untuk meningkatkan rut spiritual bawaannya ke yang ungu. Kata-kata Duan Lingtian terus beresonansi di telinga Gan Ru Yan, mengejutkannya. Dia tidak bisa tidak merasa skeptis. Gan Ru Yan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan ragu, kamu, apakah kamu bercanda? Bisakah Anda benar-benar meningkatkan akar spiritual bawaan? Petik 2. Meskipun Gan Ru Yan berpikir tidak mungkin untuk meningkatkan rut spiritual bawaannya, ketika dia melihat ekspresi serius di wajahnya, dia hampir percaya padanya. Namun, ada sedikit ekspresi ragu di wajahnya. Duan Lingtian mendengus dingin ketika berhadapan dengan skeptisisme Gan Ru Yan. Dia berkata, kamu bisa melupakannya jika kamu tidak tertarik. Jika bukan karena fakta bahwa dia merasa Gan Ru Yan memperlakukan K.R. dan putrinya dengan cukup baik, dan bahwa K.R. memiliki sedikit kasih sayang terhadapnya, dia tidak akan menawarkan untuk meningkatkan rut spiritual bawaannya. Sekarang dia meragukannya, wajar saja kalau dia tidak lagi merasa ingin membantunya. Anda, Gan Ru Yan marah karena malu ketika dia melihat sikap Duan Lingtian terhadapnya. Itu benar-benar berbeda dari bagaimana dia memperlakukan saudara perempuannya. K.K., K.K. Tian tidak akan menipu kamu, K.R. menimpali saat ini. Tentu, Gan Ru Yan tidak meragukan kata-kata kakaknya. Untuk alasan ini, dia percaya Duan Lingtian benar-benar dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya. Dia mulai merasakan gelombang kegembiraan. B. Dia benar-benar dapat membantu orang meningkatkan akar spiritual bawaan mereka. Apakah dia bahkan manusia, hati Gan Ru Yan dalam kekacauan. Ketika Gan Ru Yan sadar kembali, dia menatap Duan Lingtian dengan cemas, siapa bilang aku tidak tertarik. Anda mengatakan Anda akan meningkatkan rut spiritual bawaan saya. Bahkan K.R. mendengarmu, Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Saat ini, dia takut dia akan menolak. Jika dia benar-benar menolak, itu berarti dia telah kehilangan kesempatan untuk meningkatkan rut spiritual bawaannya. Apakah ada orang yang tidak menginginkan akar spiritual bawaan-bawaan ungu? Saudara Tian, tolong saudari meningkatkan akar spiritual bawaannya. Tolong, kata K.R. kepada Duan Lingtian. Karena Kir secara pribadi mengajukan permintaan, Duan Lingtian yang ingin mempersulit Gan Ru Yan menepis pemikiran itu. Karena Kir sudah berbicara, aku tidak akan bersikap kalkulatif denganmu. Terima kasih, Saudara Tian. K.R. melontarkan senyum manis setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat ini, Gan Ru Yan menatap K.R. dengan ekspresi rasa terima kasih di matanya. Pada saat yang sama, ada juga sedikit iri dan kesedihan di kedalaman matanya. Dia dan saudara perempuannya terlihat identik, tetapi perlakuan pria itu terhadap mereka terpisah. Meskipun dia tidak merasa salah baginya untuk memperlakukan adiknya dengan sangat baik, dia tidak bisa menahan rasa iri dan emosi rumit yang menyerangnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian menepati janjinya dan meningkatkan akar spiritual bawaan Gan Ru Yan. Itu benar-benar menghilangkan keraguannya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Ternyata, ada seseorang yang bisa meningkatkan akar spiritual bawaan. Meskipun dia mempercayai kata-kata saudara perempuannya sebelum ini, sekarang dia secara pribadi menyaksikannya, dia terkejut. Sebenarnya ada teknik seperti itu di dunia ini. Butuh waktu lama bagi Gan Ru Yan untuk kembali sadar. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bisakah Anda juga meningkatkan rut spiritual bawaan Anda sendiri? Ya, jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Dia tidak dingin atau ramah. Setelah mendengar ini, kepahitan dan kekesalan muncul di hati Gan Ru Yan. Pada saat yang sama, dia menolak idenya untuk bertanya lebih banyak tentang masalah ini. Karena Gan Ru Yan sudah memiliki akar spiritual bawaan-bawaan, itu tidak sulit untuk memperbaikinya untuk melanggar akar spiritual bawaan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Duan Lingtian berhasil meningkatkan akar spiritual bawaan Gan Ru Yan menjadi ungu. Seberapa cepat, sekarang Gan Ru Yan memiliki akar spiritual bawaan-bawaan, ia mencoba merasakan dan menyerap energi roh langit dan bumi. Dia menemukan kecepatannya mendeteksi dan menyerap energi roh langit dan bumi sama sekali tidak seperti sebelumnya. Sudah beberapa kali lebih cepat. Jika saya masih disekte pemujaan api di provinsi atas tanah Dao Marsial Sein, dengan bakat bawaan saya saat ini, kultivasi saya pasti akan berkembang dengan kecepatan luar biasa. Gan Ru Yan berpikir sendiri. Masih bisa diperbaiki. Ketika Gan Ru Yan memperhatikan bahwa Duan Lingtian terus melahap akar setan spiritual bawaan untuk meningkatkan akar spiritual bawaan-bawaannya, dia bingung. Akar spiritual bawaan-bawaan falet tidak membatasi. Duan Lingtian mendengus. Bahkan akar spiritual bawaan-bawaan memiliki beberapa nilai. Akar spiritual bawaan-bawaan anda hanya ungu terang. Itu juga akar spiritual bawaan-bawaan ungu, Duan Lingtian menjawab dengan malas. Untuk sekitar sebulan ke depan, Gan Ru Yan merasa seolah-olah dia adalah katak yang hidup di dasar sumur. Ketika root spiritual bawaannya berubah menjadi ungu gelap, dia juga menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan ketika root spiritual bawaannya hanya ungu muda. Apa artinya ini? T. Tidak heran kecepatan kultivasinya begitu menantang surga. Pada saat ini, Gan Ru Yan akhirnya menyadari mengapa kecepatan kultivasi Duan Lingtian begitu cepat. Dengan root spiritual bawaan seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak cepat. Namun, Gan Ru Yan tidak menyadari bahwa kecepatan kultivasi Duan Lingtian begitu cepat ketika ia berada di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial tidak sepenuhnya karena akar spiritual bawaannya. Itu karena dia memiliki pagoda tujuh harta karun yang indah. Jika Duan Lingtian memiliki valet gelap root spiritual bawaan-bawaan pada waktu itu, dengan bantuan aliran waktu di lantai empat pagoda indah tujuh harta karun, basis budidayanya akan menembus ke bentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage jika bukan bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Jika aku masih disekte pemujaan api di provinsi atas, selain dari Anda dan Keer, siapa lagi yang akan cocok untuk saya dengan root spiritual bawaan-bawaan? Gan Ru Yan merenung penuh semangat. Nilai tertinggi, setelah mendengar kata-kata Gan Ru Yan, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak menawarkan penjelasan. Apa maksudmu? Jangan bilang root spiritual bawaan yang saya miliki saat ini bukan kelas tertinggi. Gan Ru Yan bertanya dengan cemberut. Bab 2245 peregangan terakhir. Awalnya, Duan Lingtian tidak berencana menjelaskan dirinya sendiri. Dia melirik Gan Ru Yan lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu saja. Tentu saja, Gan Ru Yan mengerutkan kening. Jika akar spiritual bawaan ungu valet bukan kelas tertinggi dari akar spiritual bawaan, lalu, apa nilai tertinggi dari akar spiritual bawaan? Akar spiritual hitam bawaan, jawab Duan Lingtian. Akar spiritual hitam bawaan, Gan Ru Yan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi serius saat dia bertanya, jangan bilang root spiritual bawaanmu sudah menjadi hitam. Gan Ru Yan berpikir Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan hitam karena tidak mungkin dia bisa tahu akar spiritual bawaan hitam adalah kelas tertinggi kecuali dia pernah melihatnya sebelumnya. Karena itu, dia pikir dia sudah meningkatkan root spiritual bawaannya menjadi yang hitam. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Lalu, kamu, Gan Ru Yan hendak melanjutkan kata-katanya. Duan Lingtian memotongnya. Aku tidak akan menjelaskannya kepadamu. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Pada saat ini, dia mulai merasa sedikit tidak sabar. Jelas bahwa Gan Ru Yan meragukannya. Dia menolak untuk percaya padanya dan melemparkan banyak pertanyaan padanya. Jika itu akan menjadi seperti itu, dia tidak akan repot untuk menjelaskannya padanya. Semburan gangguan melonjak melalui Gan Ru Yan ketika dia melihat cara Duan Lingtian bertindak. Ada apa dengan sikapmu? Lihatlah dia. Dia bersabar ketika dia bersama saudara perempuannya. Namun, semua kesabarannya lenyap ketika dia berinteraksi dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Pada saat ini, dia sepertinya lupa kalau kakaknya adalah istri Duan Lingtian. Sister, Si Ling memiliki root spiritual bawaan hitam, dan itu tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Karena itulah Brother Tian mengatakan hitam adalah tingkatan tertinggi dari akar spiritual bawaan. Ke R dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat bahwa saudara perempuannya menjadi marah. Ketika Gan Ruyan mendengar kata-kata ke R, dia secara naluriah memperluas kesadaran surgawinya, bersiap untuk menyelidiki akar spiritual bawaan dalam jiwa Si Ling. Si Ling memiliki root spiritual bawaan hitam. Pada saat ini, Duan Si Ling tertidur lelap di pelukan Duan Lingtian. Begitu dia merasakan kesadaran surgawi Gan Ruyan yang bergerak ke lengannya, dia, tentu saja, tahu apa yang dia coba lakukan. Awalnya, dia ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, dia menolak gagasan itu. Bagaimanapun, dia tidak berpikir dia akan membahayakan putrinya. Ini benar-benar hitam. Setelah menyelidikinya, Gan Ruyan juga mengkonfirmasi bahwa putri Kher memiliki root spiritual bawaan hitam. Jika seseorang terus meningkatkan ungu gelap root spiritual bawaan, itu akan secara bertahap gelap sampai menjadi hitam, Gan Ruyan merenung dalam hati. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan Kher sebelum matanya tertuju pada Duan Lingtian. Root spiritual bawaan Kher selalu ungu, tapi itu tidak seharusnya menjadi masalah bagimu, kan? Apa yang kamu coba katakan? Duan Lingtian bertanya dengan cemberut. Dia merasakan ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Mengesampingkan fakta bahwa root spiritual bawaan Anda tidak valid sejak awal, bahkan jika itu, persatuan antara Anda dan Kher seharusnya tidak dapat menghasilkan anak dengan root spiritual bawaan hitam, kan? Lagipula, Kher juga memiliki root spiritual bawaan-bawaan ungu, jelas Gan Ruyan. Kerutan Duan Lingtian semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Gan Ruyan. Jika dia tidak menyebutkan ini, dia tidak akan memikirkan hal ini juga. Memang, itu seperti yang dikatakan Gan Ruyan. Bahkan jika dua orang dengan akar spiritual bawaan-bawaan telah menikah, tidak mungkin bagi mereka untuk melahirkan seorang anak dengan akar spiritual bawaan hitam. Bagaimanapun, akar spiritual bawaan hitam tidak pernah terdengar di Tanah Suci Dao Marsial. Bahkan, Duan Lingtian tidak akan tahu tentang hal itu jika dia tidak bereksperimen dan juga menemukan putrinya memiliki root spiritual bawaan hitam. Namun, tidak ada keraguan Siling memiliki root spiritual bawaan hitam. Hanya ada dua kemungkinan untuk ini. Yan terus berkata, Pertama, persatuan antara kalian berdua menyebabkan mutasi pada akar spiritual bawaan Siling, menyebabkan dia memiliki nilai tertinggi dari akar spiritual bawaan. Kedua, itu karena Kher benar-benar reinkarnasi dari seorang Dewi seperti yang dikatakan pemimpin sekte. Saya pikir bukan tidak mungkin bagi seorang keturunan Dewi untuk memiliki tingkat tertinggi dari akar spiritual bawaan. Semua pembicaraan tentang reinkarnasi seorang Dewi ini adalah omong kosong. Duan Lingtian langsung menolak penjelasannya tentang Kher sebagai reinkarnasi seorang Dewi begitu Gan Ru Yan selesai berbicara. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian masih gardian di sekte pemujaan api di Provinsi Hulu Dao Sein Marsial, ia telah belajar dari gardian lain bahwa pemimpin sekte adalah satu-satunya yang mengklaim Kher adalah reinkarnasi dari seorang Dewi. Orang lain, termasuk ketiga wali, tidak menganggap Kher adalah reinkarnasi seorang Dewi. Karena alasan ini, ia percaya pembicaraan itu tidak berdasar. Kurasa tidak, jawab Gan Ru Yan dengan menggelengkan kepalanya. Jika Yu, maksudku, Kher, bukankah reinkarnasi seorang Dewi maka mengapa akar spiritual bawaan kita begitu berbeda walaupun kita kembar identik? Tidakkah menurutmu masuk akal jika dia benar-benar reinkarnasi seorang Dewi? Gan Ru Yan bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Dia perlahan-lahan mengubah cara dia berbicara kepada Kir karena dia tahu saudara perempuannya lebih suka dipanggil sebagai Kir. Duan Lingtian tidak bisa membantah kata-kata Gan Ru Yan. Memang, jika Kher bukan reinkarnasi seorang Dewi, secara logis, seharusnya tidak ada perbedaan besar antara bakat bawaan mereka. Namun, itu juga mungkin bahwa Kher bawaan root spiritual telah bermutasi karena orang tua kita masing-masing memiliki indigo cahaya bawaan root spiritual dan root spiritual bawaan-bawaan. Lanjut Gan Ru Yan. Saat ini, kondisi Siling sama dengan Kher. Akar spiritual bawaan mereka telah bermutasi atau Kher benar-benar reinkarnasi seorang Dewi. Gan Ru Yan membuat koneksi antara Duan Siling dan Kher. Situasi ibu dan anak keduanya serupa. Setelah mendengarkan kata-kata Gan Ru Yan, Duan Ling Tian mulai memiliki pikiran kedua. Secara alami, ia percaya pada reinkarnasi. Bagaimanapun juga, sampai batas tertentu, ia dapat dianggap sebagai bereinkarnasi juga. Dalam kehidupan masa lalunya, ia adalah spesialis senjata terkuat di bumi, tetapi pada akhirnya, karena satu kecelakaan, jiwanya melintas ke dunia ini, dan ia telah bereinkarnasi. Namun, hanya pemimpin sekte pemujaan api percaya Kher adalah reinkarnasi seorang Dewi. Dia telah mengklaimnya tanpa bukti. Duan Ling Tian tidak seratus persen yakin. Saat ini, Duan Ling Tian tidak yakin apa yang harus ia percayai. Dia merasa kepalanya sakit semakin dia memikirkannya. Pada akhirnya, dia menyerah untuk memikirkannya. Aku tidak peduli apakah Kher adalah reinkarnasi seorang Dewi atau bukan, dia masih istriku. Ini tidak akan pernah berubah. Hal yang sama berlaku untuk Si Ling. Tidak masalah mengapa dia memiliki rut spiritual bawaan hitam, dia masih putriku. Duan Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekat. Setelah Duan Ling Tian meningkatkan rut spiritual bawaannya menjadi Ungu Valet, masih ada banyak klan iblis di benua mortal ini. Saya akan terus membunuh mereka dan meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Pada saat yang sama, saya akan terus mencari ayah, ibu, dan Little Feier, pikir Duan Ling Tian pada dirinya sendiri ketika dia membawa ketiga gadis bersamanya untuk mencari tempat yang belum dia cari. Satu demi satu, pembangkit tenaga dari klan iblis dibunuh oleh Duan Ling Tian, dan akar spiritual bawaan mereka digunakan untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi yang hitam. Sayangnya, jarak antara rut spiritual bawaan ungu dan rut spiritual hitam terlalu lebar. Ada jalan yang panjang untuk pergi sebelum akar spiritual bawaan ungu Valet menjadi hitam. Duan Ling Tian menjadi sangat sadar akan hal ini ketika dia menemukan dia tidak punya tempat untuk memiliki rut spiritual bawaan hitam bahkan setelah dia selesai membunuh semua iblis yang dia temui di benua mortal ini. Aku sudah mencari ketiga mortal kontinens tapi ayah, ibu, Little Feier, dan yang lainnya tidak ada. Saya hanya dapat melihat di setiap sudut lautan untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Petik 2. Lautan luas dan tak terbatas. Meskipun itu tidak sebesar tanah Dao Marsial Sein, itu masih lebih besar dari tiga benua mortal digabungkan. Duan Ling Tian menggunakan rentang waktu setengah tahun untuk mencari di setiap sudut laut ketika para gadis menemaninya. Sepanjang perjalanannya, dia menemukan banyak pembangkit tenaga dari klan iblis. Setan ini lebih kuat dari setan di tiga benua mortal dan bakat bawaan mereka lebih tinggi juga. Untuk alasan ini, akar spiritual bawaan mereka lebih tinggi dalam kualitas juga. Untuk alasan ini, setelah setengah tahun, Duan Ling Tian tidak hanya berhasil melihat ambang batas akar spiritual bawaan hitam, tetapi ia hanya satu langkah lagi dari memiliki akar spiritual bawaan hitam. Saya sangat dekat dengan memiliki root spiritual bawaan hitam. Selain itu, tidak ada cahaya atau gelap untuk itu. Ini akan berubah menjadi hitam segera jika saya bisa memperbaikinya sedikit lagi. Akar spiritual bawaan saya menjadi sangat gelap sekarang hampir hitam seperti akar spiritual bawaan siling, pikir Duan Ling Tian pada dirinya sendiri ketika matanya bersinar terang. Bab 2246 Ambisi Duan Ling Tian Saya bertanya-tanya seberapa cepat kecepatan kultivasi saya setelah root spiritual bawaan saya menjadi hitam. Saya benar-benar menantikannya. Duan Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar sangat terang sehingga seolah-olah mampu menerangi langit malam. Kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat ketika mengubah warna valet yang bahkan lebih gelap, tetapi dia tahu itu akan meningkat bahkan lebih ketika mencapai tingkat berikutnya. Meskipun hanya selangkah lagi dari memiliki root spiritual bawaan hitam, satu langkah terasa seperti jurang yang tidak terjembatani. Jika dia berhasil melewati jurang yang tampaknya tidak bisa dijembatani ini, dia tahu bakat bawaannya akan melambung dan itu tidak akan ada tandingannya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak dia akan meningkat sampai root spiritual bawaannya menjadi hitam, dia yakin akan hal ini. Sayangnya, saya masih belum memiliki berita tentang ayah, ibu, Little Feier, dan yang lainnya. Duan Ling Tian menghela nafas ketika pikirannya beralih dari akar spiritual bawaan ke keluarga dan teman-temannya. Selama enam bulan ini, dia telah mencari lautan, melahap banyak akar spiritual bawaan setan, mencari keluarga dan teman-temannya. Namun, upayanya sia-sia. Sudah setahun sejak aku meninggalkan kota manusia Iblis Sein. Aku ingin tahu seperti apa situasinya sekarang. Petik 2. Selama satu tahun ini, Duan Ling Tian telah menghabiskan setengah tahun masing-masing di tiga benua mortal dan lautan. Selama ini, dengan kekuatan penghancurnya, dia membunuh setiap Iblis yang dia temui. Banyak pembangkit tenaga dari klan Iblis telah mati di tangannya. Bahkan, ada banyak klan Iblis kecil yang sepenuhnya dimusnahkan olehnya. Secara alami, klan Iblis ini berada di bagian bawah tangga di tanah pengasingan. Karena alasan ini, kematian mereka tidak menyebabkan keributan atau mengibarkan bendera merah. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke provinsi bawah. Duan Ling Tian membawa ketiga wanita itu kembali bersamanya. Karena ayah, ibu, Little Feier, dan yang lainnya tidak berada di benua mortal, ini berarti mereka masih di provinsi bawah. Ketika Duan Ling Tian membawa ketiga wanita itu ke provinsi bawah Tanah Dao Marsial Sein, para Iblis yang cukup beruntung untuk selamat dari pembunuhan besar-besaran Duan Ling Tian mulai melarikan diri juga ke provinsi bawah. Ketika mereka akhirnya tiba di provinsi bawah, mereka mulai menyebarkan berita mengejutkan kemanapun mereka pergi. Pembangkit tenaga manusia telah membunuh hampir semua Iblis di tiga benua dan lautan. Selain itu, banyak klan Iblis kecil dan lemah telah dimusnahkan juga. Berita ini menyebar jauh dan luas tetapi tidak mendapat perhatian. Banyak pusat kekuatan Iblis berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar berita ini. Mungkin manusia itu hanya ingin merasakan superioritas sehingga dia pergi untuk membunuh Iblis yang lemah. Jika dia benar-benar mampu, mengapa dia tidak datang ke provinsi bawah? Jika manusia itu berani menunjukkan dirinya di provinsi bawah, aku akan memastikan dia dimakamkan di sini. Ketika berita ini sampai di Duan Ling Tian, dia telah tiba di kota manusia Iblis Sein dengan tiga wanita di belakangnya. Mereka akan memastikan bahwa aku dimakamkan jika aku berani datang ke sini. Duan Ling Tian menyipitkan matanya, seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada Iblis manapun di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di formulir kesembilan dari Sein Celestial Stage, ia masih memiliki peluang dalam mengalahkan lawannya jika ia punya waktu untuk bersiap. Jika dia menggunakan Super Sein Weapon-nya, tablet Devil Cell, dia cukup yakin bahwa dia memiliki kesempatan untuk membunuh Iblis di bawah tahap surgawi. Bahkan jika dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan, dia cukup yakin dia memiliki peluang bagus untuk membunuh Iblis biasa dibentuk kesembilan dari tahap surgawi sekalipun jika dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan semua Iblis di bawah tahap surgawi. Sayang sekali pendatang tablet Devil Cell terkelupas. Jika itu utuh, selama aku menembus formulir ketujuh dari Sein Celestial Stage, aku cukup yakin aku bahkan akan bisa membunuh Iblis terkemuka. Mata Duan Ling Tian berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Selama setahun terakhir, meskipun saya tidak sepenuhnya fokus pada kultivasi saya, saya belum mengabaikannya juga. Saat ini, saya hanya satu langkah lagi dari menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Bahkan jika root spiritual bawaan saya belum berubah menjadi hitam, itu akan memakan waktu paling banyak satu bulan untuk membuat terobosan. Pada saat itu, aku akan memasuki Wandering Sein Palace. Petik 2. Ketika Duan Ling Tian berpergian, dia telah memetakan jalan yang akan dia ambil setelah dia menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap suci Sein. Dia akan memasuki Wandering Sein Palace, salah satu dari tiga istana klan manusia iblis dan enam hals, dan naik pangkat sehingga dia bisa mengambil alih istana Wandering Sein. Pada saat itu, dia akan menggunakan kekuatan Sein Wandering Sein Palace. Harus dikatakan bahwa Duan Ling Tian sangat ambisius. Setelah saya memiliki Wandering Sein Palace di bawah kendali saya, tidak hanya akan lebih efektif bagi saya untuk mencari ayah, ibu, Little Feier, dan yang lainnya, saya juga dapat menggunakan Wandering Sein Palace untuk bertarung jika perang manusia iblis terjadi. Aku akan mengubah kekuatan klan iblis melawan mereka. Ini adalah alasan Duan Ling Tian ingin bergabung dengan istana Sein berkeliaran untuk mendapatkan kendali atas itu. Master Istana dari Sein berkeliaran Istana adalah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia bukan pembangkit tenaga listrik biasa di Nin Form of Sein Celestial Stage. Setelah aku menerobos ke bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage, dengan bantuan Super Sein Weapon, Tablet Devil Cell, aku seharusnya memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Duan Ling Tian berpikir sendiri. Sedikit kepercayaan diri terlihat di matanya. Pada saat ini, Duan Ling Tian membawa ketiga gadis itu ke ruang VIP sebuah restoran di kota manusia Iblis Sein. Ruang VIP berada di dekat lobi restoran sehingga mereka bisa mendengar keributan di luar. Selain mendiskusikan berita tentang manusia yang membunuh Iblis lemah di benua mortal dan lautan, kebanyakan orang masih berbicara tentang kematian para elit muda dari dua istana dan enam ruang yang terjadi setahun yang lalu. Aku tidak percaya mereka masih membicarakannya setelah sekian lama, Duan Ling Tian merenung pada dirinya sendiri. Ada cahaya aneh di matanya. Aku tidak percaya orang-orang mencurigai istana pengembara Sein menjadi biang keladi di balik kematian para elit muda dari dua istana dan enam ruang. Itu wajar bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan ini karena istana Sein berkeliaran adalah satu-satunya istana yang tidak menderita korban jiwa kecuali untuk tiga murid yang meninggal di luar hutan batu. Di antara semua murid dari tiga istana dan enam ruang yang memasuki kehancuran, hanya murid-murid istana pengembara yang selamat. Itu normal bahwa kebanyakan orang yang logis akan sampai pada kesimpulan ini. Namun, meskipun mereka memiliki kecurigaan mereka, dua istana dan enam hals tidak berani menunjuk ke istana Wandering Sein Palace sebelum mereka mendapatkan bukti nyata. Sepertinya ada banyak iblis manusia yang aku bunuh di reruntuhan yang berasal dari keluarga berpengaruh. Sudah satu tahun tapi dua istana dan enam ruang tidak menyerah dalam masalah ini. Sepertinya mereka masih sangat khawatir. Duan Lingtian berpikir sendiri. Dia tidak takut dua istana dan enam ruang akan mencurigainya. Selama Huang Wenjing dari Wandering Sein Palace tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah pelakunya. Selain itu, diberikan sedikit waktu lagi, bahkan jika dua istana dan enam ruang menemukan dia pelakunya, apakah ada kebutuhan baginya untuk takut kepada mereka. Yang paling penting sekarang adalah membuat terobosan ke bentuk ketujuh dari tahap suci surgawi sesegera mungkin. Pada saat itu, saya dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk bertahan setelah saya bergabung dengan Wandering Sein Palace, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia tidak sabar untuk mencari tempat untuk bercocok tanam. Setelah mengisi perut mereka dengan makanan, Duan Lingtian membawa ketiga wanita itu pergi dari restoran dan masuk ke sebuah penginapan. Penginapan ini adalah sama dengan yang pernah mereka tinggali sebelumnya. Itu milik istana Crimson Blaze, salah satu dari tiga istana dan enam ruang klan manusia iblis, jadi itu sangat aman. Sebelum kembali ke kota Sein Iblis Manusia, Duan Lingtian telah membunuh beberapa iblis manusia lagi, melahap dan mengekstraksi iblis ki dari tubuh mereka untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri dan tubuh tiga wanita. Dengan cara ini identitas mereka tidak akan terungkap. Jika identitas mereka terungkap, mereka akan berada dalam bahaya. cukup baginya untuk mengambil seluruh klan manusia iblis. K.R., kultivasi saya seharusnya tidak lebih dari sebulan. Pastikan kalian bertiga tidak pergi kemanapun selama waktu ini, Duan Lingtian mengatakan kepada K.R. sebelum dia memasuki kultivasi tertutup. Tentu, dia menganggup patuh. Suara mendesing. Sosok cepat muncul di tempat di mana formasi transportasi antar provinsi dulu berlokasi di provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein. Aku akhirnya kembali. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau. Dia memiliki kemiripan sedikit dengan Duan Lingtian. Pria muda ini tidak lain adalah Duan Rufeng yang telah melarikan diri melalui formasi darah jiwa melahap setahun yang lalu. Pada saat itu, formasi transportasi Duan Rufeng telah diaktifkan setelah memasuki formasi darah jiwa melahap jiwa telah mengirimnya ke tanah pengasingan. Dia, tentu saja, tidak akrab dengan tanah pengasingan. Selain itu, karena sebagian besar klan iblis telah pergi ke tanah suci Dao Marsial, tanah pengasingan cukup kosong. Karena alasan ini, perlu waktu satu tahun baginya Bab 2247 Penampilan 7 Mutlak Sek Setahun yang lalu, keributan terjadi di Provinsi Hulu Tanah Dao Marsial Sein karena seorang pria muda bernama Duan Lingtian. Dia bahkan belum berusia 50 tahun tetapi dia sangat kuat. Tidak hanya itu, tetapi ia secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tanah suci Dao Marsial. Namun, ketika orang-orang di tanah suci Dao Marsial mengantisipasi tindakan selanjutnya, ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rumor mengatakan bahwa dia saat ini dalam budidaya tertutup untuk membuat terobosan ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Ada juga orang-orang yang mengatakan dia telah menembus ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi, menunggu bencana kenaikan surgawi sehingga dia bisa menjadi surgawi terkemuka. Bagaimanapun, tidak ada berita tentang dia selama satu tahun. Rentang satu tahun tidak panjang atau pendek. Meskipun orang-orang di Provinsi Hulu Tanah Dao Marsial Sein tidak melupakannya, perhatian mereka kepadanya perlahan-lahan berkurang seiring berjalannya waktu. Selama satu tahun, Provinsi Hulu Tanah Dao Marsial Sein tidak sepenuhnya damai. Sekte ini disebut Seven Absolutes Sek, Sekte kelas satu yang pernah berdiri di puncak Tanah Suci Dao Marsial. Dikatakan bahwa selama era ketika kekuatan Seven Absolutes Sek berada pada puncaknya, bahkan tiga kekuatan terbesar di Provinsi Atas harus bergabung untuk bertahan hidup. Banyak orang setidaknya tahu banyak tentang sejarah Provinsi Atas ini. Tiga sekte besar harus menggabungkan kekuatan hanya untuk melawan Seven Absolutes Sek. Apa Anda sedang bercanda? Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Mustahil. Secara alami, kebanyakan orang di Provinsi Atas Skeptis tentang kredibilitas ini. Setelah semua, di era saat ini, tiga sekte besar adalah kekuatan terkuat di Provinsi Atas dari Tanah Suci Dao Marsial. Tidak ada kekuatan lain yang berani bersaing dengan tiga sekte besar. Namun, rumor saat ini beredar bahwa sekte yang kuat yang disebut Seven Absolutes Sek pernah menekan tiga sekte besar. Bagaimana mereka bisa percaya ini? Luar biasa. Mustahil. Mereka yang menyadari apa yang terjadi hanya menggelengkan kepala ketika dihadapkan pada skeptisisme kebanyakan orang. Pada saat ini, banyak dari orang-orang ini terus mengungkap beberapa informasi yang mengejutkan. Anda semua bisa meragukan kekuatan Seven Absolutes Sek, tetapi bisakah Anda meragukan kekuatan keajaiban, Sword Saint Feng King Yang. Petik 2. Keajaiban, Pedang Saint Feng King Yang. Setelah mendengar judul dan nama ini, semua orang di Provinsi Atas dari Tanah Suci Dao Marsial memiliki ekspresi penghormatan di wajah mereka. Bahkan anggota dari tiga sekte besar tidak terkecuali untuk ini. Jika nama seseorang ada dalam ingatan orang-orang setelah ribuan tahun, diabadikan selamanya, itu akan menjadi keajaiban Pedang Saint Feng King Yang. Dikatakan bahwa keajaiban itu, Pedang Saint Feng King Yang pernah mengambil seluruh Tanah Suci Dao Marsial oleh Badai. Pada saat itu, dia berdiri di puncak Tanah Suci Dao Marsial tidak terbantahkan. Dalam sejarah Dao Marsial Saint Len, hanya ada satu orang yang menjadi MS Celestial sebelum Celestial Ascension Kalamiti bahkan melanda. Orang ini tidak lain adalah Pedang Saint Feng King Yang. Dikatakan bahwa di era ketika Pedang Saint Feng King Yang hidup, sementara dia menunggu bencana kenaikan surgawi, surgawi terkemuka yang dia bunuh berjumlah dua digit. Bukan hanya itu, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh hanya dengan tebasan pedangnya. Petik 2. Perbuatan Feng King Yang terus diturunkan dari generasi ke generasi di Tanah Suci Dao Marsial. Karena alasan ini, bahkan di era saat ini, tidak banyak orang yang tidak tahu tentang Feng King Yang. Lagipula, perbuatan dan prestasinya terlalu mengejutkan. Sampai sekarang, belum ada yang melampaui dia. Pertempuran Feng King Yang yang paling mendominasi adalah ketika dia bertarung dengan tiga surgawan terkemuka yang bergabung. Hasil dari pertempuran itu adalah ketiga surgawi terbunuh. Petik 2. Aku juga sudah mendengar tentang pertarungan itu. Dikatakan bahwa Feng King Yang hanya menggunakan dua serangan pedang untuk mengakhiri pertarungan. Dia membunuh tiga surgawan terkemuka yang bergabung dengan hanya dengan dua serangan pedangnya meskipun basis budidayanya hanya pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein. Pertempuran ini masih merupakan pertempuran paling mengejutkan dalam sejarah Dao Marsial Seinland. Itu akan selamanya diingat. Justru karena pertempuran ini bahwa nama pedang Sein Feng King yang masih segar dalam pikiran semua orang meskipun ribuan tahun telah berlalu. Ini adalah kisah yang luar biasa untuk diceritakan pada generasi mendatang. Petik 2. Hampir setiap orang yang lebih tua di Tanah Suci Dao Marsial tahu tentang pedang suci dan bagaimana ia telah membunuh tiga surgawi dengan hanya dua serangan pedang ketika basis budidayanya hanya pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein. Itu adalah pertempuran langsung dan tidak ada serangan diam-diam. Karena pertempuran ini, semua orang, dari muda ketua, tahu tentang pembudidaya pedang jenius bernama Feng King Yang. Sebelum Feng King Yang naik, dia adalah pemimpin sekte dari tujuh sekte absolut. Ketika berita ini menyebar, itu menciptakan kegemparan lain di Dao Marsial Sein Land. Pedang Sein Feng King yang pernah menjadi pemimpin sekte dari tujuh sekte absolut. I ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa alasan tujuh absolute sekte bisa menekan tiga sekte besar sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka sebagian besar karena pedang Sein Feng King yang meskipun anggota lain juga memainkan peran. Jika pedang Sein Feng King yang memang anggota seven sekte absolut, maka, tidak sulit untuk percaya bahwa sekte tujuh absolut pernah menekan tiga sekte besar sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Saya setuju. Dengan kekuatan Swat Sein, jika dia mau, aku percaya dia bisa memusnahkan tiga sekte besar sendirian. Kamu benar. Sebelum Duan Lingtian meninggalkan Provinsi Hulu Tanah Dao Marsial Sein, keributan terjadi karena dia. Setahun setelah kepergiannya, sekte tujuh absolut menyebabkan keributan. Orang-orang di Provinsi Hulu Tanah Dao Marsial Sein menyadari keberadaan tujuh sekte absolut karena anggota dari tujuh sekte absolut telah muncul satu demi satu di semua sudut provinsi atas, menantang berbagai pembangkit tenaga listrik untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sebuah pembangkit tenaga muda bernama Guli muncul di pasukan kelas satu di Provinsi Atas Tanah Suci Dao Marsial setahun yang lalu. Dia dengan mudah mengalahkan pemimpin pasukan kelas satu yang berada di peringkat ke-39 di ranking Sein tertinggi. Setelah mengalahkan pemimpin pasukan kelas satu itu, kata-kata perpisahannya kepada mereka adalah Aku Guli, penerus dari keturunan Kratos, absolut ketiga dari tujuh sekte absolut. Sejak itu, nama Seven Absolutes Sek mulai menyebar meskipun perlahan. Saya Yue Wu Ying, penerus progeni bayangan gelap, absolute keempat dari tujuh absolute sekte. Ketika suara anggun ini bergema di tanah surga ramalan sekte, sebuah oracle pada bentuk ketujuh dari tahap suci Sein dibunuh. Keributan terjadi di surga ramalan sekte. Ini adalah provokasi terang-terangan. Sekte ramalan surga dan tujuh sekte absolut adalah musuh bebuyutan. Sekarang seseorang dari tujuh sekte absolut telah muncul dan menyusup ke tanah surga ramalan sekte, membunuh oracle sekte ramalan surga, itu wajar saja bahwa sekte ramalan surga marah besar. Mosuan, Grand Oracle dari sekte ramalan surga, secara pribadi membuat langkah untuk menangkap orang yang mengaku sebagai Yue Wu Ying dari Seven Absolutes Sek. Namun, upayanya sia-sia. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi sekte ramalan surga. Untuk alasan ini, sekte pemimpin sekte ramalan surga mengeluarkan perintah untuk mencegah berita ini bocor. Namun, bagaimana mungkin berita sebesar itu dirahasiakan hanya dengan perintah. Tidak butuh waktu lama untuk berita ini menyebar dari sekte ramalan surga ke provinsi atas, menyebabkan semua orang terpana. Anggota tujuh sekte absolut itu terlalu berani untuk berpikir bahwa dia benar-benar menyelinap ke sekte ramalan surga untuk membunuh oracle surga ramalan sekte yang sudah dibentuk ketujuh dari tahap surga Wissain. Ada rumor bahwa dia membunuh oracle itu hanya dengan satu pukulan. Meskipun surga ramalan sekte tidak bisa memuat berita ini, mereka masih berhasil menyembunyikan identitas oracle. Saya bertanya-tanya oracle mana itu. Petik 2 Ada kesenjangan antara kekuatan nubuat diformulir ketujuh dari bentuk ketujuh tahap Wissain Celestial. Aku bertanya-tanya siapa yang dibunuh Yue Wu Ying. Akan sulit untuk menempatkan dia di peringkat orang suci tertinggi jika kita tidak tahu oracle mana yang dia bunuh. Petik 2 Bahkan oracle terlemah di surga ramalan sekte akan dengan mudah peringkat di 30 teratas dari ranking Wissain tertinggi. Yue Wu Ying yang yang mengklaim sebagai penerus progeni bayangan gelap absolute keempat dari tujuh absolute sekte pasti kuat cukup untuk mendapat peringkat di peringkat 30 besar dari Saint Saint tertinggi. Petik 2 Yue Wu Ying penerus progeni bayangan gelap absolute keempat dari tujuh absolute sekte membuat nama untuk dirinya sendiri hanya dengan pertempuran. Pertempuran telah menciptakan kegemparan di provinsi atas. Waria malang itu Aku tidak percaya dia berhasil menyebabkan keributan yang begitu besar. Ketika Guli mendengar berita itu dia mengutuk ke dalam. Dia iri bahwa Yue Wu Ying lebih terkenal daripada dia. Secara alami dia juga menyadari bahwa saat ini dia tidak sekuat Yue Wu Ying. Bahkan jika Yue Wu Ying dan kekuatannya berada di tanah yang rata Guli tidak yakin dia akan bisa membunuh beberapa orang yang bisa dibunuh Yue Wu Ying. Setelah semua sebagai penerus progeni bayangan gelap mutlak keempat dari tujuh sekte absolut Yue Wu Ying unggul dalam pembunuhan. Dia bisa membunuh seseorang tanpa jejak dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Guli. Pengganti progeni bayangan gelap mutlak keempat dari tujuh sekte absolut Seven Absolutes Sek Seven Absolutes. Apakah ini berarti ada tujuh absolute di seven sekte absolutte? Saat berita Yue Wu Ying membunuh ramalan surga ramalan sekte dan namanya menyebar ke setiap sudut provinsi atas, banyak orang menaruh perhatian berlebihan pada kata-kata yang dia katakan di surga ramalan sekte. Dia telah mengatakan bahwa dia adalah penerus dari progeni bayangan gelap absolute keempat dari tujuh absolute sekte. Apakah kalimatnya menyeratkan bahwa selain dari progeni dark shadow absolute keempat ada progeni lain di seven absolute sekte juga? Bab 2248 Siapa yang mengatakan wanita lebih rendah dari pria? Tujuh sekte absolut juga harus memiliki mutlak lainnya. Di provinsi atas dari tanah suci Dao Marsial, tidak ada kekurangan orang berpengetahuan dan orang-orang ini tahu sedikit tentang seven sekte absolut. Tujuh sekte absolut adalah, jelas, dibagi menjadi tujuh absolut. Absolut pertama dari sekte tujuh absolut adalah kabut hujan dan pedang Sein Feng King yang adalah penerus keturunan itu. Saat berita menyebar, itu menyebabkan kegemparan di provinsi atas Dao Sein Marsial. Siapa yang tahu pedang Sein adalah pemimpin sekte dari tujuh mutlak sekte? Tidak hanya itu, tetapi dia adalah penerus dari progeni kabut hujan, mutlak pertama dari tujuh mutlak sekte. Ada enam absolutes lain juga dalam seven absolutes sek. Absolute kedua adalah anak utusan. Utusan tua, buron yang paling dicari dari tiga sekte besar di provinsi atas, adalah penerus utusan progeni, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak. Ketika berita ini menyebar, tidak perlu dikatakan, keributan lain terjadi di provinsi atas Tanah Suci Marsial Dao. Mungkin ada orang yang tidak akrab dengan sekte tujuh mutlak meskipun mereka telah mendengar tentang pedang Sein Feng King Yang. Namun, banyak orang tahu tentang utusan tua. Meskipun basis kultivasi utusan lama tidak spektakuler dan dia bahkan tidak berada di peringkat seratus teratas Sein Sein Ranking, keakuratan nubuatnya terkenal di Dao Marsial Sein Land. Dia bahkan diberi gelar holisir yang tak tertandingi oleh orang-orang dari Dao Marsial Sein Land. Di provinsi hulu tanah Dao Marsial Sein, gerombolan orang berusaha untuk berkonsultasi dengan utusan tua untuk membaca masa depan mereka, tetapi tidak banyak dari mereka yang bisa melakukannya. Ada dua jenis orang yang cukup beruntung untuk mencari bimbingan dari utusan tua. Orang-orang yang sudah beruntung akan menjadi lebih beruntung. Adapun mereka yang menghadapi malapetaka atau tidak beruntung, mereka akan memiliki pembalikan keberuntungan. Selain itu, ia bahkan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Karena alasan ini, nama utusan tua menyebar dengan sangat cepat dan menjadi terkenal di Tanah Suci Dao Marsial. Di Tanah Suci Dao Marsial, baik di provinsi atas dan provinsi bawah, nama utusan tua dikenal hampir semua orang. Saya tidak berharap utusan tua menjadi anggota dari tujuh sekte absolut. Utusan tua, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak, progeni utusan. Ini terlalu mengejutkan. Petik dua. Sebelumnya, saya bertanya-tanya mengapa tiga sekte besar menentang utusan lama. Ternyata, utusan tua adalah anggota dari tujuh sekte absolut. Petik dua. Karena ada permusuhan antara tiga sekte besar dan tujuh absolute sekte, itu wajar mereka menganggap utusan lama sebagai musuh mereka karena dia anggota dari seven sekte absolut. Meskipun dia tidak mengancam mereka, dia harus seperti duri dalam daging mereka. Pada masa inilah orang-orang di provinsi hulu tanah Daumarsial Sein menemukan mengapa tiga sekte besar selalu menentang utusan tua. Terlepas dari absolute pertama, progeni kabut hujan, dan absolute kedua, progeni utusan, absolute lain yang aku tahu adalah absolute keempat, progeni bayangan gelap. Apakah ada orang yang tahu tentang empat absolute yang tersisa? Saat ini, banyak orang tertarik pada seven absolute sek. Bagaimanapun, itu adalah sekte kuat yang dulu berdiri di puncak tanah suci Daumarsial. Belum lagi, pedang Sein Fengking yang dulu milik sekte ini juga. Aku tahu satu dari empat absolute yang tersisa. Absolute keempat adalah progeni Kratos. Pengganti keturunan Kratos disebut Guli. Dia baru-baru ini mengalahkan pemimpin sekte dari pasukan kelas satu. Namanya akan muncul di edisi Supreme Sein Ranking berikutnya. Pemimpin sekte dari sekte kelas satu yang dikalahkan Guli tidaklah lemah. Namun, sekte tidak memiliki kehadiran di provinsi atas tanah suci Daumarsial karena dibayangi oleh tiga sekte besar. Inilah sebabnya mengapa Guli tidak setenar Yue Wu Ying. Orang-orang di provinsi Hulu Tanah Daumarsial Sein masih berbicara tentang tujuh sekte absolut ketika berita mengejutkan lainnya menyebar dan mengejutkan orang-orang di provinsi Hulu. Seorang wanita muda yang mengaku sebagai penerus progeni debu merah, mutlak ketujuh dari tujuh sekte absolut, telah membunuh pemimpin sekte-sekte hitam kesetra di luar tanah mereka di wilayah tengah. Dia sepertinya dipanggil Han Suenai. Petik 2. Berita ini menyebar Meskipun pemimpin sekte dari Black Kesetra sekte hanya diformulir ketujuh dari tahap Sein Celestial, dia masih peringkat di 20 teratas di Supreme Sein Ranking. Siapa tahu dia akan dibunuh oleh seorang wanita muda. Yang paling penting adalah wanita muda ini, Han Suenai, adalah penerus progeni debu merah, mutlak ketujuh dari tujuh sekte mutlak. Seluruh provinsi Hulu tercengang oleh kematian sekte pemimpin sekte hitam kesetra. Para pejabat tinggi sekte hitam kesetra yang dipimpin oleh Lang Kian Jin, penatua tertinggi sekte hitam kesetra dengan panik mencari Han Suenai. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar pasukan mereka, mereka masih gagal menemukan Han Suenai. Absolute ketujuh adalah yang terakhir dari tujuh absolut. Apakah ini berarti itu juga absolut terlemah? Orang-orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mengetahui bahwa Han Suenai adalah penerus dari progeni debu merah ketujuh mutlak dari tujuh mutlak sekte. Masing-masing anggota seven absolutes sekte lebih kuat daripada yang berikutnya. Saya pikir Han Suenai jauh lebih kuat dari Yue Wu Ying, penerus progeni bayangan gelap, absolute keempat dari tujuh absolute sekte. Saya setuju. Apalagi dia seorang wanita, hanya ada segelintir wanita yang berada di peringkat 20 teratas di Supreme Sein Ranking. Petik 2. Aku bisa melihat mengapa tujuh absolute sekte dianggap sekte terkuat di masa lalu. Bahkan seorang murid wanita sangat kuat. Petik 2. Harus dikatakan bahwa berita tentang Han Suenai memberi semua orang kejutan yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita. Di dunia ini, wanita secara inheren lebih lemah, dan dalam hal bakat bawaan, mereka juga umumnya tidak sebagus pria. Namun, siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Keberadaan Han Suenai tampaknya memberitahu pria di Provinsi Hulu Tanah Daumarsial Sein untuk tidak meremehkan kemampuan wanita. Rumor mengatakan bahwa ada sangat sedikit anggota di Seven Absolute Sek. Pasti sangat jarang memiliki wanita yang kuat di antara mereka. Itu luar biasa. Orang-orang di Provinsi Hulu Tanah Daumarsial Sein masih mendiskusikan topik ini ketika berita ledakan lain menyapu provinsi atas. Saya Feng Tianwu, penerus progeni Phoenix berkobar, Absolute kelima dari Tujuh Absolute Sekte. Ketika suara lembut dan menyenangkan dari seorang wanita berdering di tanah perkebunan Black Kesetra Sek, salah satu dari dua karmapa yang tersisa dari Black Kesetra Sek, Raja Harimau Putih, telah jatuh. Feng Tianwu yang mengaku sebagai penerus progeni Phoenix berkobar, Absolute kelima dari Tujuh Absolute Sekte, mengucapkan kata-kata ini dan pergi setelah dia membunuh Raja Harimau Putih. Langkian Jin, penatua tertinggi Black Sekte Kesetra, telah bergegas meskipun terlambat. Feng Tianwu sudah terbang. Wajah penatua agung memerah karena marah. Dia melampiaskan frustrasinya dengan melemparkan teknik yang meledakan sebuah bukit di dekat tanah Sekte Black Kesetra. Bisakah kamu percaya ini? Itu anggota perempuan lain. Petik 2. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Anggota perempuan dari Seven Absolutes Sekte masing-masing lebih takut daripada yang lain. Bahkan jika Yue Wu Ying yang saat ini anggota terkuat Sekte dibandingkan dengan Feng Tianwu, dia masih akan pucat dibandingkan dengan dia. Apakah Tujuh Absolutes Sekte Sekte Matriarkal? Serangan Feng Tianwu tidak diragukan lagi mengejutkan orang-orang di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial, tetapi apa yang lebih mengejutkan adalah jenis kelaminnya. Kehadiran Han Suenai di antara sejumlah kecil anggota di Seven Absolutes Sekte sudah merupakan kejutan besar bagi semua, tapi sekarang, semua orang telah mengetahui ada murid wanita lain bernama Feng Tianwu. Kekuatan Feng Tianwu, penerus progeni Phoenix berkobar, Absolute kelima dari Tujuh Absolutes Sekte, benar-benar luar biasa. Raja Harimau Putih dari Sekte Hitam Kesetra adalah kekuatan besar yang tangguh di bentuk ke-8 dari tahap surgawi. Dia berada di peringkat ke-11 di peringkat tertinggi Sein. Namun, dia bisa membunuhnya. Benar-benar luar biasa. Saat ini, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik wanita yang peringkat di depan Feng Tianwu di ranking Sein tertinggi, kan? Dan orang itu tampaknya adalah Raja Naga Valet dari Black Kesetra Sekte. Petik 2. Kamu benar. Munculnya Feng Tianwu tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah, tetapi juga membuat mereka lebih sadar akan kekuatan Seven Absolutes Sek yang telah dilupakan oleh publik. Kekuatan Seven Absolutes Sek benar-benar sesuatu yang harus dilihat segera setelah ia muncul kembali. Sekte itu telah diam begitu lama, tapi begitu ia bergerak, itu mengejutkan seluruh dunia. Kita harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, orang akan berpikir orang-orang di Seven Absolutes Sek tidak berguna. Setelah mengetahui bahwa Feng Tianwu telah membunuh Raja Harimau Putih dari Sekte Hitam Kesetra, penerus didimus progeni, Absolute ke-6 dari tujuh Sekte Absolut, Nangong Chen dan Nangong Yi, merasakan tekanan besar untuk menjadi lebih baik. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan penatua tertinggi dari Sekte Kelas 1 yang berada di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage. Karena orang yang mereka bunuh tidak setenar pejabat tinggi dari tiga Sekte Besar, nama mereka tidak menyebar terlalu jauh. Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage mungkin tampak lemah, tetapi kekuatan mereka sebanding dengan wakil pemimpin Sekte di tiga Sekte Besar. Yang lain belum bergerak. Ketika dia melakukannya, seluruh provinsi hulu akan lebih terkejut. Nangong Yi bergumam. Ketika Nangong Chen mendengar kata-kata Nangong Yi, dia menganggup dengan bingung, asyik dengan pikirannya sendiri. Jika seseorang menghadapi orang itu secara langsung, kekuatannya hanya sebanding dengan Feng Tianwu, penerus Phoenix Berkobar, ke-5-7 Sekte Absolut. Namun, teror dalam kekuatannya terletak pada fakta bahwa dia adalah seorang penggarap dao. Dia adalah dao cultifator yang menentang surga yang bisa menentukan hidup atau mati seseorang dari jarak jauh. Aku adalah penerus utusan progeni saat ini, absolute kedua dari tujuh Sekte Absolut. Saya murid terakhir utusan tua. Sebuah suara dingin bergema di aula utama pusat real surga Ramalan Sekte. Tidak butuh waktu lama sebelum pemimpin Sekte dari surga Ramalan Sekte, sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk kedelapan dari tahap surga Wisein, meninggal. Ketika pemimpin Sekte surga Ramalan Sekte meninggal, tujuh lubang di wajahnya berdarah. Namun, tidak ada luka yang terlihat pada dirinya sama sekali. Selain itu, ia terbunuh di hadapan Mosuan, Grand Oracle of Heaven Definition Sek, dan sekelompok pejabat tinggi. Selama seluruh waktu, tidak ada yang melihat siapapun menyerang pemimpin Sekte. Bahkan Mosuan, Grand Oracle of Heaven Definition Sek, yang berada di peringkat ketiga di Supreme Saint Ranking memperhatikan kehadiran si pembunuh. Setelah menyaksikan pemimpin Sekte terbunuh di depannya, Mosuan berteriak marah saat dia mencari si pembunuh. Namun, pada akhirnya, dia gagal menemukan pelakunya. Bab 2249 banding 2249. Ketika pemimpin Sekte Surga Ramalan Sekte meninggal, tubuh halus seorang wanita melayang di udara di atas lembah kecil yang terletak puluhan ribu mil jauhnya dari Surga Ramalan Sekte-Sekte bergetar sedikit. Wanita itu mengenakan jubah putih salju. Dia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana saat dia melayang di udara. Sikap anggunnya yang tak tertandingi menyebabkan lingkungannya redup dibandingkan. Rambut panjang wanita itu jatuh di belakangnya seperti air terjun. Meskipun setengah dari wajahnya tersembunyi dibalik selubung tipis, berdasarkan pada setengah lainnya yang tidak tertutup, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa cantik dan anggunnya dia. Wanita itu tampak seperti Dewi Salju ketika dia melayang tanpa bergerak di udara dan mengeluarkan aura dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Masih sedikit melelahkan bagiku untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di formulir ke-8 dari Saint Celestial Stage dengan Heaven Devying Art of Chursing, wanita itu bergumam pelan. Wajahnya yang cantik dan lembut tiada taraf pucat saat ini. seolah-olah dia mendapat serangan balasan dari serangannya. Begitu wanita itu selesai berbicara, sepertinya dia telah berubah menjadi embusan angin ketika dia menghilang dari lembah. Lembah itu kembali tenang saat dia pergi. Jika ada orang lain di sini pada saat ini, dia akan terkejut menemukan semua tanaman dan bunga hijau subur dengan warna-warna cerah dalam radius 100 meter dari lembah kecil mulai layu satu demi satu setelah wanita itu pergi. Area hijau subur dalam radius 100 meter layu dan menguning. Daerah di mana lembah kecil itu berada pada awalnya berkembang, tetapi tanah yang tiba-tiba menguning muncul terutama yang menarik dari langit. Setelah beberapa jam, Mosuan, Grand Oracle dari sekter amalan surga, terbang melewati daerah ini. Ketika dia melihat sebidang tanah yang layu di tengah-tengah tanaman hijau subur, dia menyipitkan matanya dan segera turun ke lembah kecil. Aku ingat daerah ini subur dengan tanaman hijau. Bagaimana mungkin semua tanaman dan bunga dalam radius 100 meter layu? Selain itu, aku bisa merasakan vitalitas mereka memudar dengan kesadaran surgawi aku. Ekspresi Mosuan sangat serius. Sebuah pemikiran muncul tanpa hambatan di benak Mosuan. Dengan kata lain, tanaman dan bunga baru mulai layu belum lama ini. Ini hanya terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba, Mosuan mengingat sesuatu. Ketika pemimpin sekte divinasi sekte-sekte tiba-tiba runtuh dan mati dengan tujuh lubang berdarah, sebuah suara berbunyi di udara. Aku penerus utusan progeni saat ini, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak, dan murid terakhir dari utusan tua. Akhirnya terlintas dalam benak Mosuan bahwa si pembunuh adalah penerus utusan progeni saat ini, absolute kedua dari tujuh sekte absolut. Tidak hanya itu, tapi dia juga anggota wanita lain dari seven absolute sekte. Tujuh sekte mutlak, progeni utusan, ekspresi Mosuan menjadi gelap ketika dia dengan cepat memutar otaknya untuk mendapatkan informasi tentang absolute kedua, progeni utusan. Sebagai Grand Oracle of the Heaven Definition Sekte, dia telah hidup untuk waktu yang lama. Itu wajar bahwa ia berpengalaman dengan buku-buku kuno dan catatan-catatan di surga ramalan sekte. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang era ketika tujuh absolute sekte telah menekan sekte ramalan surga. Selama waktu itu ketika pedang Saint Feng King yang ada di sekitar, penerus dari enam mutlak dari tujuh mutlak sekte sangat berbakat. Mereka semua luar biasa dan luar biasa dengan cara mereka sendiri. Di antara mereka, penerus utusan progeni, yang absolute kedua dari tujuh absolute sekte, memiliki basis kultivasi yang paling lemah. Namun, ia terampil dalam teknik yang disebut seni menentang surga dari kutukan. Ia juga merupakan penggarap dao menentang langit pertama di tanah suci Marsial Saint. Sayangnya, basis kultivasi tidak naik di atas bentuk ke-6 dari tahap surgawi. Dikatakan bahwa, pada akhirnya, ia meninggal secara alami di tempat tidurnya. Dengan basis kultivasinya, ia dapat, paling banyak, membunuh seseorang di formulir ke-7. Dari Saint Celestial Stage menggunakan Heaven Defying Art of Chursing. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di formulir ke-8 dari Saint Celestial Stage. Grand Oracle of Heaven di Finition Sec, mata mosuan tiba-tiba melebar saat ekspresi teror muncul di wajahnya. Sepertinya penerus utusan progeni saat ini juga seorang penggarap dao yang menentang langit. Tidak hanya dia berhasil menumbuhkan seni kutukan menentang surga, tetapi sepertinya basis kultivasinya tidak rendah sama sekali. Dia setidaknya sama bentuk ke-7 dari tahap surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh pemimpin sekte. Ekspresi mosuan berubah lebih suram saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Begitu surga menentang seni kutukan dilemparkan, tanah dalam radius 100 meter dari kastor akan layu. Dia yakin akan hal ini. Setelah semua, itu karena tanah layu dia menemukan penerus utusan progeni saat ini dari tujuh absolute sekte adalah penggarap dao yang menentang surga yang mengolah seni mengutuk surga yang mengutuk. Mosuan menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa percaya bahwa penggarap dao menentang surga telah muncul lagi. Tidak hanya itu, tapi basis budidaya penggarap dao menentang surga ini bahkan lebih kuat daripada pendahulunya. Dari era itu, paling tidak, basis budidayanya berada pada bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage 7. Seorang penggarap dao menentang surga sangat menakutkan. Selama waktu itu, penerus utusan progeni telah menimbulkan ketakutan di hati semua orang meskipun basis budidayanya hanya pada bentuk ke-6 dari tahap suci Saint. Ini karena tekniknya, seni menentang surga yang mengutuk, yang bisa membunuh seseorang dari ribuan mil jauhnya. Ini bahkan lebih mengerikan daripada teknik penerus progeni Dark Shadow, absolute keempat dari tujuh absolute sekte. Yang terakhir, setidaknya, perlu secara pribadi membuat langkah untuk membunuh seseorang. Padahal yang pertama tidak perlu bergerak sama sekali. Dia bisa mengutuk seseorang sampai mati hanya dengan pikiran. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di bawah bentuk ke-8 dari tahap suci surgawi yang tidak takut pada penerus keturunan utusan dari tujuh sekte absolut. Bagaimanapun, mereka bisa terbunuh, tidak sadar, hanya dengan pikiran. Banyak orang pada waktu itu merasa lega basis budidayanya tidak mengalami kemajuan melewati bentuk ke-6 dari tahap surgawi. Karena dia tidak bisa menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap suci surgawi, juga dikenal sebagai formulir menentang surga, itu berarti bahwa dia tidak abadi dan akhirnya akan mati. Begitu dia meninggal, tidak akan ada lagi penggarap dao menentang surga di dunia ini. Mosuan berpikir sendiri, ekspresinya tidak mungkin menjadi lebih gelap pada saat ini. Saat ini, tidak hanya penentang dao yang menentang langit muncul lagi, tetapi sepertinya penerus utusan progeni saat ini juga berada pada bentuk ke-7 dari tahap surgawi Sein. Ini berarti bahwa ia memiliki masa hidup yang tak berujung. Jika dia tidak bertemu dengan kecelakaan, dia akhirnya akan menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Jantung Mosuan berdebar kencang di dadanya. Seberapa kuat seorang penentang dao yang menentang langit ikutukan yang menentang langit, dia dapat dengan bebas membunuh siapapun yang bukan seorang surgawan terkemuka hanya dengan pikiran. Meskipun aku yakin harus ada semacam batasan untuk teknik seperti Heaven Devying Art of Chursing, setiap orang normal akan menganggap teknik ini sebagai kematian sendiri sebelum mereka dapat mempelajari tentang batasannya. Bahkan Mosuan, Grand Oracle dari Sekter Amalan Surga, pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan di formulir ke-9 dari tahap surgawi Sein tidak terkecuali. Setelah bertahun-tahun, tidak hanya tujuh sekte absolut muncul lagi, tetapi mereka bahkan memiliki orang yang sangat menakutkan sebagai penerus utusan progeni, absolut kedua dari tujuh absolut. Mungkinkah Seven Absolutes sek akan mendapatkan kembali kejayaannya, menekan tiga sekte besar sampai kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala kita. Hanya penerus progeni utusan, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak, sudah begitu menakutkan. Bagaimana jadinya ketika penerus progeni kabut hujan, mutlak pertama dari tujuh sekte absolut, muncul. Mosuan berpikir pada dirinya sendiri karena kekhawatiran menggerogoti hatinya tanpa henti. Dia tahu tujuh sekte absolut telah bersiap kali ini. Berita pemimpin sekte dari ramalan surga sekte terbunuh di hadapan Mosuan, Grand Oracle of Heaven Ramalan Sekte, yang basis budidayanya berada di bentuk kesembilan tahap Saint Celestial dan juga peringkat ketiga di Supreme Saint Rankings menyebar di provinsi atas dan menyebabkan kegemparan besar. Aku penerus utusan progeni saat ini, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak, dan murid terakhir dari utusan tua. Kalimat ini ditinggalkan oleh orang yang membunuh sekte pemimpin sekte ramalan sekte-sekte menjadi tersebar luas demikian juga. Aku mendengar bahwa penerus utusan progeni, mutlak kedua dari tujuh sekte absolut, adalah seorang wanita. Orang-orang di surga ramalan sekte jelas mendengar suara seorang wanita. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa ketika pemimpin sekte ramalan surga sekte terbunuh, Mosuan, Grand Oracle of Heaven Ramalan Sekte, tepat di sebelahnya. Bahkan Mosuan tidak merasa ada sesuatu yang salah. Seberapa mengerikan ini? Apakah mungkin bahwa penerus progeni utusan adalah seorang surgawi terkemuka? Lagipula, bahkan Mosuan yang berada di bentuk kesembilan dari tahap surgawi tidak mendeteksi kehadirannya. Tidak mungkin. Dengan permusuhan yang mendalam antara tujuh sekte absolut dan tiga sekte besar, jika penerus utusan progeni adalah seorang celestial terkemuka, dia tidak akan berhenti membunuh pemimpin sekte, dia akan memusnahkan ramalan surga sekte. Anda benar juga. Tetap saja, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Adapun teknik pembunuhan yang tak terlihat yang dikuasai oleh penerus utusan progeni, setiap orang yang mendengarnya takut setengah mati. Banyak orang yang lebih berpengetahuan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. J. Jangan bilang padaku bahwa penerus utusan progeni saat ini, absolute kedua dari tujuh sekte absolut, adalah penggarap dao yang membela surga. Bab 2250 permusuhan dari milenium yang lalu. Seorang penggarap dao menentang surga. Apa itu? Saya tahu apa itu penggarap dao, tapi apa itu penggarap dao yang menentang langit? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang penggarap dao menentang surga. Ada banyak orang di Provinsi Hulu Tanah Suci Dao Marsial yang sedang mendiskusikan pewaris utusan progeni dari tujuh sekte mutlak-mutlak. Namun, banyak dari mereka tidak tahu apa itu penggarap dao yang menentang surga. Mereka yang tahu menjelaskan kepada mereka yang tidak tahu apa itu. Ternyata, itu mengacu pada penggarap dao yang telah menguasai seni kutukan yang menentang langit. Hanya ada satu penggarap dao menentang langit dalam sejarah Tanah Suci Dao Marsial. Dia adalah pewaris utusan progeni, absolute kedua dari tujuh sekte absolut, selama masa pedang Saint Feng King Yang. Rupanya, dia bisa membunuh seseorang dari ribuan mil jauhnya dengan seni kutukan menentang surga. Yang mengesankan adalah dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di formulir ke-7 dari Saint Celestial Stage ketika basis budidayanya hanya pada bentuk ke-6 dari panggung surgawi. Selama waktu itu, kebanyakan orang pada atau di bawah bentuk ke-8 dari tahap surgawi akan meringkuk ketika disebutkan namanya. Lagi pula, mereka tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri jika pewaris utusan progeni memutuskan untuk membunuh mereka. Petik 2. Kebanyakan orang dari zaman itu senang bahwa pewaris keturunan utusan gagal menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap suci surgawi karena dia akan memiliki umur yang tak ada habisnya jika dia telah menembus formulir ke-7 dari tahap suci surgawi yang juga dikenal sebagai heaven-deving form. Selain itu, memiliki masa hidup yang tak berujung berarti hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke bentuk ke-8 dan ke-9 dari Saint Celestial Stage sebelum menjadi seorang celestial terkemuka. Petik 2. Jika seseorang yang begitu menakutkan menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint, siapa di tanah suci Daumarsial dapat menghentikan atau mengalahkannya? Orang-orang di Provinsi Hulu Tanah Daumarsial Saint terkejut ketika mereka mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh penggarap Dao yang membela surga. Siapa yang tahu mereka memiliki penggarap Dao menentang surga di masa lalu, seseorang yang bisa membunuh dari ribuan mil jauhnya. Mengerikan sekali. Siapa yang tahu Dao Cultivator menentang surga akan muncul lagi di Daumarsial Saint-Len setelah 100 ribu tahun. Selain itu, dia juga merupakan penerus dari keturunan utusan, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak. Petik 2. Pengganti keturunan utusan saat ini jauh lebih menakutkan daripada pendahulunya dari 100 ribu tahun yang lalu. Berdasarkan fakta bahwa dia mampu membunuh sekte pemimpin surga ramalan sekte dari ribuan mil jauhnya, jelas bahwa basis budidayanya setidaknya pada bentuk ketujuh dari tahap suci Saint. Bagaimanapun, pemimpin sekte dari surga ramalan sekte berada di bentuk kedelapan dari tahap surgawi Saint. Tidak hanya pemimpin sekte dari divinasi sekte-sekte di bentuk kedelapan dari tahap surgawi, tetapi dia juga peringkat ke-10 di ranking Saint tertinggi. Dengan membunuhnya, penerus utusan progeni dari keturunan utusan tujuh sekte absolut akan mengambil atas tempatnya di ranking tertinggi Saint. Para murid perempuan dari seven absolute sekte adalah monster. Memang, terutama penerus utusan progeni, karena dia telah menembus formulir ketujuh dari Saint Celestial Stage, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke bentuk kesembilan dari tahap Celestial Saint dan menjadi Celestial terkemuka. Petik 2. Pengganti keturunan utusan, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak, benar-benar menakutkan. Ketika dia sepenuhnya tumbuh menjadi kekuatannya, dia akan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan hanya dengan pikiran. Petik 2. Mengapa ada teknik yang mengerikan seperti seni mengutuk surga? Sungguh luar biasa. Petik 2. Secara alami, berita tentang penerus progeni utusan saat ini dari tujuh sekte absolut menjadi penggarap dao yang menentang surga menyebabkan kegemparan di provinsi atas Tanah Suci Marsial Seindau. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memiliki umur yang tak berujung. Hanya pemikiran ini saja yang membuat tulang punggung orang menggigil. Untungnya, kita tidak menyinggung tujuh sekte absolut. Aku takut tiga sekte besar tidak seberuntung itu. Banyak orang merasa lega mengetahui mereka tidak melakukan apapun untuk menyinggung tujuh sekte absolut. Mereka tidak memiliki konflik dengan penerus utusan progeni juga. Namun, lega karena mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada tiga sekte besar. Setelah semua, permusuhan antara tiga sekte besar dan tujuh absolute sekte tanggal kembali ke seratus ribu tahun. Itu meremehkan hanya untuk menyebut mereka musuh bebuyutan. Aku khawatir ini hanyalah permulaan bagi penerus utusan progeni dari seven absolute sek. Saya setuju. Karena dia telah mengembangkan seni kutukan menentang langit, dia bisa membunuh siapapun di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein di tiga sekte besar hanya dengan pikiran mengerikan. Benar-benar mengerikan. Petik 2. Konsensus umum di antara orang-orang di Provinsi Hulu Tanah Daumarsial Sein adalah pewaris utusan progeni pasti akan menargetkan lebih banyak orang dari tiga sekte besar setelah membunuh pemimpin sekte surga ramalan sekte dengan seni kutukan surga devying dengan tujuh sekte absolut membunuh begitu banyak kekuatan. Tujuh sekte absolut muncul selama masa percobaan dan membunuh begitu banyak pembangkit tenaga dari sekte kesetra hitam dan sekte ramalan surga. Apakah mereka memiliki pertimbangan untuk ras manusia sama sekali? Bagaimanapun, klan iblis dari tanah pengasingan telah menginvasi Provinsi Bawah. Tidak akan lama sebelum mereka menyerbu Provinsi Atas. Diskusi berlanjut di antara orang-orang di Provinsi Atas. Dari yang aku tahu, tiga sekte besar telah membunuh murid-murid dari seven sekte absolut selama seratus ribu tahun terakhir. Sekarang seven sekte absolut memiliki beberapa murid yang luar biasa, tidakkah mereka diizinkan untuk membalaskan dendam para pendahulu mereka? Betul, meskipun dikatakan bahwa tidak ada akhir untuk balas dendam, permusuhan antara tujuh absolute sekte dan tiga sekte besar tidak dapat didamaikan. Tidak ada gunanya untuk memikirkan kebaikan umat manusia yang lebih besar sebelum permusuhan seperti itu. Meskipun ada orang yang berempati dan mendukung seven absolute sekte, ada lebih banyak orang yang mengkritik seven absolute sekte. Orang-orang dari tujuh absolute sekte benar-benar bodoh. Mereka masih ingin membunuh jenis mereka sendiri dan menyebabkan pertikaian di antara manusia pada saat yang kritis. Terlepas dari permusuhan, mereka harus mengesampingkannya sampai kita mengalahkan klan iblis demi kemanusiaan. Satu-satunya pihak yang akan mendapat keuntungan dari ini adalah klan iblis. Awalnya, aku bersimpati dengan sekte tujuh absolute. Namun, setelah peristiwa baru-baru ini, aku merasa bahwa mereka telah membawa segalanya pada diri mereka sendiri. Saya setuju. Tidak butuh waktu lama sebelum semakin banyak orang di provinsi atas mengkritik tujuh absolute sekte. Mereka berpikir para murid dari tujuh absolute sekte sudah terlalu jauh. Namun, adakah yang pantas untuk pendapat mereka? Di puncak yang tertutup salju di wilayah utara, seorang tokoh tua berlutut di depan batu nisan tanpa nama. Sosok itu milik seorang lelaki tua. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saudara senior. Setelah 300 tahun, pria dari surga ramalan sekte itu akhirnya mati. Saya tidak berguna karena tidak bisa membalas dendam secara pribadi kepada Anda. Namun, orang yang membalas dendam adalah murid saya, keponakan junior Anda. Dia adalah penerus dari keturunan utusan. Saya harap Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Orang tua itu tidak lain adalah utusan tua, mantan pewaris utusan progeni, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak. 300 tahun yang lalu, ada dua penerus untuk progeni utusan di seven absolute sek. Selain dari utusan lama, ada juga kakak laki-laki utusan tua. Pada saat itu, keberadaan mereka ditemukan oleh murid surga ramalan sekte. Murid sekte surga ramalan itu melacak mereka hingga ribuan mil hanya untuk membunuh mereka. Utusan tua melarikan diri dan berhasil bersembunyi karena bantuan kakak laki-lakinya. Namun, kakak laki-lakinya ditangkap oleh murid surga ramalan sekte. Kakak seniornya disiksa selama 10 hari dan 10 malam sebelum dia meninggal dunia. Murid surga ramalan sekte telah menyiksa kakak seniornya untuk memaksa utusan tua keluar dari persembunyian. Utusan tua dengan jelas mengingat hari-hari ketika dia harus menyaksikan kakak lelakinya disiksa. Itu sangat menyiksa. Dia ingin menyerah kepada murid surga ramalan sekte sehingga saudara seniornya tidak harus menderita. Namun, dia berhasil menahan keinginan itu karena dia tahu dia memikul tanggung jawab untuk mewariskan keturunan utusan, absolute kedua dari tujuh absolut. Jika dia tertangkap juga, itu akan menjadi akhir dari keturunan utusan. Utusan tua tertawa terbahak-bahak. Tawanya riang seolah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Murid sekte surga ramalan yang menyiksa kakak seniornya selama 10 hari dan malam adalah pemimpin sekte-sekte ramalan surgawi yang dibunuh oleh murid utusan lama menggunakan seni kutukan menentang surga belum lama ini. Sebelumnya, utusan tua merasakan kesempatannya untuk membalas kakak laki-lakinya yang semakin langsing ketika musuhnya menjadi semakin kuat dan kuat sebelum akhirnya menjadi sekte pemimpin surga ramalan sekte. Ada banyak malam ketika dia terbangun dalam keputus asaan di tengah malam. Namun, murid langsungnya, keponakan junior kakak laki-lakinya, akhirnya membunuh musuh mereka dan membalas kakaknya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Tidak memiliki pertimbangan untuk kebaikan umat manusia yang lebih besar. Tanpa tahu kapan, sosok montok mendarat tidak jauh dari utusan tua. Itu adalah wanita cantik. Dia adalah mantan pewaris progeni debu merah, mutlak ketujuh dari tujuh mutlak sekte. Dia juga Tuan Hansu Enai. Jika bukan karena fakta bahwa klan iblis dapat menyerang kapan saja dan untuk kebaikan umat manusia, tiga sekte besar akan berlumuran darah. Betapa bodohnya orang-orang ini, bukankah mereka tahu tujuh absolute sekte hanya membalas permusuhan dari milenium yang lalu. Permusuhan dari milenium yang lalu merujuk pada permusuhan antara tujuh sekte absolut dan tiga sekte besar dalam ribuan tahun terakhir. Orang-orang yang telah dibunuh oleh para murid baru dari tujuh sekte absolut sekte tidak dipilih secara acak. Semua orang yang terbunuh ini telah membunuh seseorang dari seven sekte absolut dalam seribu tahun terakhir. Bab 2251 Negara Bagian di Provinsi Atas Pemimpin Sekte Divinasi Sekte-Sekte telah dengan kejam membunuh salah satu penerus utusan progeni, absolute kedua dari tujuh sekte absolut, tiga ratus tahun yang lalu. Orang itu adalah saudara senior utusan tua. Tiga ratus tahun kemudian, murid langsung utusan lama telah membunuh sekte pemimpin sekte ramalan sekte dengan seni kutukan menentang surga untuk membalaskan dendam paman seniornya. Dua ratus tahun yang lalu, salah satu penatua sekte hitam kesetra dan murid sekte hitam kesetra bergabung untuk membunuh ahli waris saat itu pada anak debu merah, mutlak ketujuh dari tujuh mutlak sekte. Orang itu adalah Grandmaster Han Suenai. Penatua kesetra hitam dari masa itu telah menjadi pemimpin sekte dari sekte hitam kesetra sementara murid-murid sekte hitam kesetra telah menjadi salah satu dari karmapas, Raja Harimau Putih. Han Suenai telah membunuh pemimpin sekte-sekte hitam kesetra sementara Feng Tianwu membunuh Raja Harimau Putih untuk membalaskan ahli waris kepada anak debu merah yang terbunuh dua ratus tahun yang lalu. Lima ratus tahun yang lalu, sesepu tetua surga ramalan membunuh ahli waris yang lalu dari progeni bayangan gelap, absolute keempat dari tujuh absolute sekte. Setelah itu, sesepu surga ramalan sekte telah menjadi oracle di sekte. Setelah lima ratus tahun, oracle surga ramalan sekte itu dibunuh oleh Yue Wu Ying, pewaris terkini untuk progeni bayangan gelap, absolute keempat dari tujuh absolute sekte. Seperti kata pepatah, apa yang muncul, berputar. Jika tidak, itu akan terjadi. Berdasarkan ini, orang bisa melihat sekte tujuh absolute sedang menyelesaikan skor dari milenium yang lalu. Dalam seribu tahun terakhir, sekte pemujaan api tidak terlibat dalam konflik dengan sekte tujuh mutlak. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari sekte pemujaan api yang ditargetkan oleh seven absolute sek. Jika kita tidak menyelesaikan skor dari milenium yang lalu, kita akan malu menghadapi para pendahulu kita. Pada suatu saat, utusan tua bangkit. Mata berawannya cerah dan berkilau dengan tekad. Invasi klan iblis sudah dekat. Demi kebaikan umat manusia yang lebih besar, tujuh sekte absolute hanya akan menyelesaikan skor dari satu milenium yang lalu. Kita akan mengesampingkan semua yang lain sampai kita mengalahkan klan iblis. Kata-kata utusan tua adalah prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh tujuh sekte absolute ketika mereka bergabung kembali dengan masyarakat. Para anggota seven absolute sekte harus memiliki hati nurani yang jelas. Permusuhan dari milenium yang lalu harus dibalas. Hal-hal lain bisa dikesampingkan sampai mereka mengalahkan klan iblis. Ini semua untuk kebaikan umat manusia. Jika para murid dari tujuh sekte absolute telah mengabaikan kebaikan yang lebih besar dari umat manusia, maka, Guli, pewaris Kratos Progeni, absolute ketiga dari tujuh absolute, dan Nangong Chen dan Nangong Yi, ahli waris dari Didimus Progeni, absolute keenam dari tujuh absolute, tidak akan hanya mengalahkan lawan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka lebih dari mampu membunuh lawan mereka. Namun, mereka telah menyelamatkan nyawa lawan mereka. Namun, kita tidak bisa membiarkan masa salah memahami anak-anak. Gunakan jaringan intelijen debu merah dan sebarkan berita tentang bagaimana seven absolute sekte melayani kebaikan umat manusia. Biarkan orang tahu bahwa anggota seven absolute sekte memiliki hati nurani yang jelas. Utusan tua berkata ketika dia berbalik untuk melihat wanita cantik itu. Itulah yang aku datang untuk diskusikan denganmu, kata wanita cantik itu sebelum dia pergi dengan Anggun. Segera setelah itu, berita tentang orang-orang dari tujuh absolute sekte hanya menyelesaikan skor dari milenium yang lalu mulai menyebar di provinsi atas. Semua suara yang menegur tujuh absolute sekte telah tenang segera. Ternyata, itulah yang terjadi. Jika itu masalahnya, aku tidak berpikir para murid seven absolute sekte telah melakukan kesalahan. Aku bingung sebelumnya. Lagi pula, sekte yang dimiliki oleh pedang Saint Feng King yang seharusnya tidak menjadi sekte yang mengabaikan kebaikan umat manusia. Ternyata, ada penjelasan untuk itu. Iya, lagi pula, permusuhan dari milenium lalu cukup baru. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan malu menghadapi pendahulu mereka. Saya bisa mengerti mengapa mereka bertindak seperti itu. Ketika berita tentang alasan dibalik aksi pembunuhan seven absolute sek menyebar, pendapat umum orang-orang di provinsi atas berubah. Awalnya, sebagian besar dari mereka telah mengutuk seven absolute sek. Namun, sekarang, mereka bisa memahami tindakan para murid dari tujuh sekte absolut dan mengapa mereka menargetkan sekte hitam kesetra dan sekte surga ramalan. Secara alami, masih ada beberapa orang yang mengkritik seven absolute sek. Menurut pendapat mereka, sekte tujuh mutlak harus sementara mengesampingkan permusuhan dari milenium yang lalu dan fokus pada kebaikan yang lebih besar terlebih dahulu. Namun, hanya ada sebagian kecil orang yang berpikir seperti ini. Suara mereka sangat ditenggelamkan oleh orang lain. Jadi itu sebabnya tidak seorang pun dari seven absolute sek menyerang siapapun di sekte pemujaan api. Ternyata, mereka hanya menyelesaikan skor dari milenium yang lalu. Dalam seribu tahun terakhir, sekte pemujaan api tidak membunuh siapapun di sekte tujuh mutlak meskipun kami memburu mereka. Petik 2. Pada saat ini, banyak orang di sekte pemujaan api tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Mengesampingkan para murid baru dari tujuh absolute sekte yang baru saja melakukan debut mereka, mantan pewaris utusan progeni dan progeni Phoenix berkobar, absolute kedua dan kelima tujuh sekte absolut telah memberikan para pejabat tinggi, tidak termasuk pemimpin sekte, di fire warship sek masa yang sulit. Bagaimanapun, keduanya lebih dari mampu membunuh pembangkit tenaga listrik dibentuk kedelapan dari tahap surgawi. Tujuh absolute sekte telah menyembunyikan diri selama seratus ribu tahun, sudah jelas mereka sudah kembali siap. Kamu benar, hanya beberapa murid dari tujuh absolute sekte telah melakukan debut mereka, tetapi mereka telah menyebabkan keributan besar di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial. Begitu tiga murid perempuan muncul, mereka langsung memasuki dua puluh teratas di pemeringkatan tertinggi Sein. Berbicara tentang para murid perempuan dari tujuh sekte absolut, yang paling menakutkan adalah masih pewaris utusan progeni, absolute kedua dalam tujuh sekte absolut. Pewaris utusan progeni sangat misterius. Semua pewaris baru dari berbagai progeni telah mengumumkan nama mereka kecuali dia. Dia hanya menyebutkan bahwa dia adalah pewaris keturunan utusan, dan dia adalah murid langsung utusan tua. Petik dua. Begitu misterius, dan dia seorang penggarap Dao menentang surga. Lebih baik untuk menghindari berurusan dengan pewaris saat ini kepada progeni utusan dari tujuh sekte absolut. Ucapan serupa juga beredar di Provinsi Hulu Tanah Suci Dao Marsial. Berdasarkan komentar mereka, tampak jelas orang-orang dari Provinsi Hulu takut dan takut pada pewaris utusan progeni saat ini di Seven Absolutes Sek. Ini karena rumor mengatakan bahwa dia adalah penggarap Dao yang menentang langit yang diduga berada di formulir ketujuh dari tahap surga Wisein atau lebih tinggi. Bahkan ada pepatah yang muncul baru-baru ini. Lebih baik membuat marah para Grim Reaper daripada membuat marah pewaris utusan progeni. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikan pewaris utusan progeni saat ini. Sementara itu, selain dari sekte pemujaan api yang tidak bergerak, sekte hitam kesetra dan sekte ramalan surga sedang mencari orang-orang dari Seven Sekte Absolut. Secara alami, mereka tidak mencari mereka hanya untuk menangkap mereka. Mereka ingin membalas dendam dan membersihkan reputasi mereka. Sebagai dua dari tiga sekte besar, apa yang telah dilakukan oleh Seven Sekte Absolut kepada mereka adalah penghinaan besar. Hanya darah para anggota dari Seven Absolutes Sekte yang bisa menghapus penghinaan mereka. Awalnya, sekte hitam kesetra dan sekte ramalan surga ingin menyeret sekte pemujaan api ke dalam masalah ini. Mereka ingin sekte pemujaan api untuk memberikan kekuatan mereka kepada mereka untuk berurusan dengan tujuh sekte absolut. Namun, Tang Suan, pemimpin sekte pemujaan api sekte, tidak bodoh. Dia langsung menolak proposal kedua sekte tersebut. Benar-benar lelucon. Mereka merasa lega bahwa orang-orang dari Seven Absolutes Sek tidak menargetkan mereka. Bagaimanapun, Seven Absolutes Sek saat ini berbeda dari masa lalu. Jika mereka tidak yakin apakah mereka dapat memusnahkan mereka, lebih baik meninggalkan mereka sendiri. Saat ini, semua enam ahli waris hingga enam nenek moyang dari Seven Absolutes Sekte telah menunjukkan diri mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah pewaris kabar hujan kabut, mutlak pertama dari tujuh mutlak sekte. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menyadari hal ini. Bukanlah sifat dari Seven Absolutes Sekte untuk membuat penampilan sedemikian rupa profil tinggi. Terakhir kali itu terjadi pada masa pedang Saint Feng King yang aku sudah mendengar tentang itu. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno. The Seven Absolutes Sekte memiliki aturan bahwa Seven Absolutes Sekte hanya akan membuat penampilan besar ketika pewaris kabut Reign Progeni telah muncul. Jika itu benar, ini berarti pewaris kabar kabut hujan saat ini, absolute pertama dari tujuh absolute sekte telah muncul. Petik 2. Monster seperti apa yang akan diwariskan oleh pewaris kabut hujan saat ini, jika pewaris saat ini pada keturunan utusan sudah sangat menakutkan. Menurut tradisi Seven Absolutes Sekte, orang terkuat di Seven Absolutes Sekte adalah pewaris kabut hujan kabut. Ahli waris untuk kabut hujan progeni, mutlak pertama dari tujuh mutlak sekte. Menarik sekali. Banyak orang di Provinsi Hulu Tanah Daumarsial Sein sedang membahas ahli waris saat ini kepada progeni kabut hujan, mutlak pertama dari tujuh mutlak sekte. Tentu, tiga sekte besar telah mendengar pembicaraan juga. Sekarang setelah tujuh absolute sekte telah muncul, mereka pasti telah menemukan pewaris kabut hujan kabut. Sangat mungkin pewaris kabar hujan saat ini adalah keturunan langsung dari Pedang Sein Feng King Yang. Petik 2. Di seluruh Provinsi Hulu, tidak ada yang tahu tujuh sekte absolut dan kabut hujan kabut serta sekte besar. Mereka bahkan lebih yakin daripada yang lain bahwa tujuh sekte absolut telah menemukan pewaris kabut hujan kabut. Kalau tidak, tujuh sekte absolut tidak akan muncul dengan cara yang mencolok. Berdasarkan apa yang telah terjadi sejauh ini, pewaris utusan progeni, mutlak kedua dari tujuh sekte mutlak, adalah yang terkuat. Terlepas dari itu, Anda harus ingat bahwa pewaris utusan progeni saat itu dari seratus ribu tahun yang lalu juga seorang penggarap dao yang menentang surga, tetapi basis budidayanya adalah yang paling lemah di antara pewaris progeni lain. Petik 2. Iya, selama era itu, Feng King Yang, pewaris Valkrain Progeni, adalah yang terkuat. Kedua bagi Feng King Yang adalah pewaris Kratos Progeni. Ahli waris saat ini kepada nenek moyang dari Seven Absolutes sek benar-benar tidak dapat diprediksi. Petik 2. Ada kemungkinan bahwa pewaris kabar hujan kabut saat ini bahkan tidak sekuat ahli waris utusan ajaib saat ini yang merupakan penggarap dao menentang langit. Anda benar. Petik 2. Ucapan serupa terdengar di antara pejabat tinggi dari tiga sekte besar. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa pewaris kabar hujan kabut saat ini, mutlak pertama dari tujuh sekte absolut, adalah seseorang yang mereka kenal atau pernah dengar. Semua ini terjadi selama tahun Duan Lingtian berada jauh dari Provinsi Hulu Tanah Suci Dao Marsial. Bab 2252 menerobos kebentuk ketujuh dari tahap surgawi. Secara alami, Duan Lingtian yang berada di Provinsi Bawah tidak menyadari kejadian di Provinsi Atas pada tahun berikutnya setelah kepergiannya. Kalau tidak, dia akan tahu bahwa dia adalah pewaris kabut hujan kabut setelah mendapatkan warisan pedang Saint Feng King Yang. Saat ini, Duan Lingtian berada di kota manusia iblis Saint. Dia dalam budidaya tertutup di sebuah penginapan milik Crimson Blaze Palace, salah satu faksi kuat dari tiga istana dan enam ruang klan manusia iblis. Duan Lingtian tahu dia tidak akan terganggu jika dia berkultivasi di penginapan karena tidak ada manusia iblis yang berani secara tidak masuk akal menyebabkan keributan di sebuah penginapan milik Crimson Blaze Palace. Orang-orang dari Crimson Blaze Palace jelas tidak menyadari bahwa orang yang membunuh anak Baptis Wu Tianjin, Wakil Ketua Istana Crimson Blaze Palace dan murid langsung dari beberapa tetua dari Crimson Blaze Palace sedang bercocok tanam di penginapan mereka. Jika tidak, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk berkultivasi dengan damai di penginapan. Sebelumnya, saya memiliki root spiritual bawaan-bawaan kelas rendah. Sekarang saya memiliki root spiritual bawaan-bawaan, saya harus berkultivasi sehingga saya tidak akan menjadi beban bagi Brother Tian. K.R. berpikir sendiri, dia tidak tinggal diam saat Duan Lingtian berkultivasi tertutup. Dia memutuskan untuk mulai berkultivasi juga. Secara alami, dia tidak memasuki budidaya tertutup karena dia memiliki seorang putri yang harus diurus. Dia hanya bisa berkultivasi ketika dia bebas. Adapun saudara perempuan K.R. dan Ruyan, dia telah memasuki kultivasi tertutup ketika mereka kembali dari benua mortal. Saat ini, root spiritual bawaannya telah berevolusi dari Nila menjadi ungu. Dia memiliki root spiritual bawaan ungu Valet, seolah mimpinya menjadi kenyataan. Untuk alasan ini, dia pergi ke budidaya pintu tertutup segera setelah dia tiba di penginapan. Dia ingin menguji root spiritual bawaan yang baru ditingkatkan. Mumi, di mana ayah? Hal pertama yang dilakukan Duan Siling ketika dia bangun adalah untuk mencari Duan Lingtian. Dia jelas sangat dekat dengan ayahnya, Duan Lingtian. Jadilah baik, Siling. Ayah dalam budidaya pintu tertutup sekarang, dia akan keluar dalam beberapa hari. Pada saat itu, kamu akan bisa bermain dengannya, oke. K.R. berkata dengan penuh kasih ketika dia menepuk Duan Siling di kepalanya. Mumi, Siling juga ingin berkultivasi. Siling ingin membantu ayah memukuli orang jahat. Duan Siling berkata dengan ekspresi penuh tekat di wajahnya yang manis ketika dia mengayunkan tinjunya yang erat di udara, tampak seperti orang dewasa kecil. Siling adalah malaikat seperti itu. Namun, jika kamu ingin berkultivasi, kamu harus menunggu sampai ayah keluar dari kultivasi tertutup sehingga dia bisa mengajarimu, oke. Senyum lega muncul di wajah K.R. ketika dia melihat betapa patuhnya putrinya. Tidak hanya Duan Siling tidak kecewa setelah mendengar kata-kata K.R., tapi dia tampak lebih bersemangat ketika dia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, oke. Saya akan meminta ayah untuk mengajari saya ketika dia kembali. Di matanya, ayahnya bahkan lebih kuat dari ibu dan bibinya. Karena alasan ini, dia pikir dia akan lebih kuat jika ayahnya mengajarinya. Waktu berlalu tanpa bersuara. Hanya dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin muncul di kamar Duan Lingtian. Angin bertiup kencang ke Duan Lingtian yang duduk bersila di tempat tidur. Angin menyerupai naga surgawi yang marah saat berhembus di ruangan. Namun, ketika angin mengamuk mendekati dinding dan pintu, itu menghilang hanya dalam sekejap mata seolah-olah dimakan oleh sesuatu. Akhirnya, Duan Lingtian yang sedang duduk bersila di tempat tidur membuka matanya. Matanya berbinar, itu sama menyilaukannya dengan matahari, sepertinya itu bisa menerangi seluruh dunia. Pada saat ini, Duan Lingtian tampak berbeda dari ketika ia memasuki kultivasi tertutup. Dia memiliki udara dunia lain di sekitarnya sekarang. Ini adalah bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein, bentuk menentang surga. Duan Lingtian bergumam pelan. Berdasarkan kata-katanya, jelas basis budidayanya telah menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Bentuk ketujuh dari tahap Sein Celestial juga dikenal sebagai formulir menentang surga. Ketika seseorang telah menembus ke tahap ini, umur seseorang sama ketika pembangkit tenaga listrik mencapai keabadian, Duan Lingtian tahu pembudidaya akan mencapai keabadian pada bentuk ketujuh dari tahap suci Sein. Di masa lalu, Duan Lingtian hanya tahu bahwa pembudidaya pada dan di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi dapat mencapai keabadian, tetapi dia tidak tahu bagaimana seseorang akan mencapai keabadian. Sekarang dia memiliki terobosan, dia menemukan bahwa Sein Vena dalam tubuh seseorang akan menyatu dengan pembuluh darah dan pembuluh darahnya begitu seseorang telah menembus formulir ketujuh dari Sein Celestial Stage, Heaven Devying Form, dengan demikian, memberikan satu keabadian. Selain itu, Sein Origin akan beredar ke seluruh tubuh, mengubah laju metabolisme tubuh. Sebelumnya, Duan Lingtian selalu menemukan bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk yang menentang surga, misterius. Namun, sekarang setelah dia membuat terobosan, dia akhirnya memiliki pemahaman tentang itu. Sekarang, saya mengerti mengapa bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage disebut Heaven Devying Form, Duan Lingtian berpikir dalam hati, kecepatan kultivasi saya masih lebih lambat berkultivasi di kota Sein Iblis Manusia dengan spiritual valet bawaan saya, bawaan spiritual valet akar dibandingkan dengan lantai empat pagoda tujuh harta indah. Namun, ini tidak dapat membantu karena lingkungan budidaya di sini tidak dapat dibandingkan dengan provinsi atas. Petik 2 Bahkan, sejak Duan Lingtian telah meningkatkan rut spiritual bawaannya menjadi ungu gelap, kecepatan kultivasinya hampir sebanding dengan kecepatan ketika ia berkultivasi di pagoda tujuh harta berharga yang indah dengan bantuan dari aliran waktu yang lebih lambat. Berdasarkan ini, orang bisa melihat kecepatan kultivasinya saat ini telah meningkat banyak. Hanya karena lingkungan kultivasi yang lebih rendah di provinsi bawah-bawah kecepatan kultivasinya tampak lambat. Jika seseorang membandingkannya di lingkungan kultivasi yang sama, perbedaannya akan jelas. Terlepas dari itu, saya masih berhasil menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk yang menentang surga. Duan Lingtian berpikir sendiri dengan mata cerah. Selain mencapai keabadian, Sun Sein Origennya juga telah tumbuh lebih kuat. Meskipun itu tidak sekuat santo asal dari seorang kultivator pada bentuk kedelapan dari tahap surgawi, itu masih lebih kuat daripada petani biasa di bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein. Saat ini, saya level yang lebih kuat dari saya sebelumnya setelah menembus formulir ketujuh dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Tumbuh lebih kuat berarti dia lebih siap untuk melindungi dirinya dan keluarganya di provinsi bawah yang dibanjiri iblis. Sayang sekali, Penatua Huo tidak ada di sini sekarang. Kegembiraan Duan Lingtian berkurang ketika dia memikirkan tentang roh pagoda dari pagoda tujuh harta benda yang indah. Dia menghela nafas dan kesedihan bisa terlihat di matanya. Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan Penatua Huo karena Penatua Huo pernah mengatakan kepadanya bahwa begitu dia menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, dia akan membantunya meningkatkan sayap emas gagaknya ke bentuk ketiga. Tidak hanya kecepatannya akan meningkat begitu dia telah meningkatkan sayap emas gagak ke bentuk ketiga, tetapi pada saat itu, dia akan dapat melihat kemampuannya sebagai kemampuan surgawi dari alam devata. Tanpa Penatua Huo, aku tidak dapat meningkatkan sayap emas gagak ke bentuk ketiga. Meskipun kecepatanku jauh lebih cepat dibandingkan dengan semua teknik gerakan di tanah suci dao marsial dengan bentuk kedua dari sayap emas gagak, itu hanya rata-rata dibandingkan dengan teknik gerakan di alam devata. Duan Lingtian menghela nafas. Duan Lingtian masih bisa mencoba dan meningkatkan kemampuan surgawi lainnya. Namun, tanpa Penatua Huo, dia tidak akan bisa lebih meningkatkan sayap emas gagak. Sayap emas gagak, pada awalnya, kemampuan surgawi bawaan Penatua Huo sebagai gagak emas berkaki tiga. Duan Lingtian hanya berhasil menguasai keterampilan karena Penatua Huo telah membantunya menanam sayap emas gagak di punggungnya. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya tersadar. Dia menggelengkan kepalanya. Masa lalu di masa lalu, Duan Lingtian. Anda harus percaya bahwa Penatua Huo akan bangga pada Anda jika dia tahu Anda berhasil menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, formulir menentang surga, dalam waktu yang singkat. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mengangkat semangatnya sendiri. Jika saya tidak salah, kurang dari sebulan telah berlalu sejak saya memasuki kultivasi tertutup. Bab 2253 Kecewa Duan Lingtian bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan ruangan. Dia akhirnya keluar dari kultivasinya yang tertutup. Ayah, ayah! Duan Lingtian mendengar pekikan gembira segera setelah dia membuka pintu kamar. Dia melihat putrinya, Duan Siling, berlari ke arahnya dengan tangan terbuka. Kegembiraan terlihat jelas di wajah kecilnya yang manis. Siling, Duan Lingtian membungku untuk menangkap Duan Siling yang menerjang dan membawanya. Pada titik ini, Duan Siling sudah berusia 10 tahun. Namun, dia masih sangat lugu karena kurangnya kontak dengan anak-anak lain seusianya. Dia seperti seorang putri sebelum Duan Lingtian, dan bagi Duan Lingtian, dia adalah satu-satunya putri kecilnya. Ayah, kenapa aku merasa kamu sedikit berbeda? Duan Siling mengedipkan matanya dengan polos saat dia mengukur Duan Lingtian. Dia bisa melihat perbedaan dalam auranya. Sebelum Duan Lingtian memasuki kultivasi tertutup, basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage. Sikap dan auranya telah berubah secara drastis sekarang setelah dia menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap suci Saint. Meskipun Duan Siling belum secara resmi mulai berkultivasi, dia sangat sensitif terhadap perubahan Duan Lingtian karena root spiritual bawaan hitamnya. Secara alami, duan Lingtian menepuk kepala Duan Siling dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, ayah telah membuat terobosan. Mata Duan Siling bersinar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Wah, ayah luar biasa. Ini berarti ayah telah menembus formulir ke-7 dari Saint Celestial Stage, The Heaven Devling Form. Apakah ini berarti Anda abadi sekarang? Sebelumnya, Duan Lingtian telah memberitahu Duan Siling bahwa basis budidayanya berada pada bentuk ke-6 dari tahap surgawi dan beberapa fakta tentang bentuk ke-7 dari tahap surgawi Saint, formulir yang menentang surga. Karena alasan ini, dia tidak terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk dengan senyum di wajahnya. Namun, Duan Siling tampak sedih ketika dia melihat Duan Lingtian mengangguk seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Apa yang salah? Duan Lingtian bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putrinya bertingkah seperti ini. Dia bingung. Ayah, Siling ingin mulai berkultivasi juga, Duan Siling cemberut dengan manis dan berkata, Siling juga ingin menjadi abadi. Kalau tidak, Siling akan menjadi tua dan mati. Ayah akan sangat bosan jika itu terjadi. Siling ingin menemani ayah. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata putrinya, hatinya terasa hangat. Dia berkata sambil tersenyum, Siling bisa berkultivasi, tapi ayah harus meminta izin Mumi dulu. Oke. Jika dia setuju, kita bisa mulai berkultivasi. Ayah, Mumi telah menyetujuinya. Dia mengatakan kepada saya untuk menunggu sampai Anda keluar dari kultivasi tertutup sehingga Anda dapat mengajari saya, kata Duan Siling. Mumi, setelah mendengarkan Duan Lingtian, Duan Siling langsung berbalik untuk melihat ke R. Dia tahu keputusan itu ada pada ibunya. Dia berkata dengan cemberut, Kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu. Anda sudah berjanji kepada saya. Pada saat ini, Kir berdiri di sebelah Duan Lingtian dan putri mereka. Dia berkata, Kakak Tian, kami akan melakukan yang menurut Anda terbaik. Sepertinya dia bersedia untuk mengikuti keputusan apapun yang dibuat Duan Lingtian. Kata-katanya menunjukkan betapa dia peduli dan menghormatinya. Itu sangat menghangatkan hatinya. Itulah bagaimana mereka memutuskan Duan Siling akan mulai berkultivasi. Duan Lingtian akhirnya ingat sesuatu yang penting dan bertanya ke R. K. R., berapa hari telah berlalu sejak saya pergi ke budidaya tertutup? 20 hari, jawab K. R. Hanya 20 hari, alis Duan Lingtian terangkat karena terkejut. Dia pikir setidaknya 25 hari telah berlalu. Dia tidak berharap hanya 20 hari telah berlalu. Setelah mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, dia berkata lagi kepada Kir, Kir, aku akan keluar sebentar. Butuh paling banyak satu jam. Duan Lingtian bermain dengan putrinya untuk sementara waktu sebelum ia menyerahkan putrinya ke Kir dan meninggalkan penginapan yang dimiliki oleh klan manusia iblis Crimson Blaze Palace. Duan Lingtian hanya meninggalkan penginapan karena dia ingin menguji kekuatannya saat ini. Dia ingin melihat seberapa kuat dia sekarang setelah dia menembus formulir ketujuh dari Saint Celestial Stage, Heaven Deving Form. Tidak ada gunanya membuat tebakan. Cara terbaik adalah dengan langsung menguji kekuatannya. Setelah meninggalkan penginapan, Duan Lingtian juga meninggalkan kota manusia iblis. Setelah 15 menit, ia tiba di gurun yang kosong. Saat dia melayang di langit, dia memperluas kesadaran surgawi dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Bahkan energi roh surga dan bumi cukup tipis di sini. Mari kita mulai dengan Sun Sein Origin saya. Dengan hanya berpikir, Sun Sein Origin Duan Lingtian mulai bergolak di tubuhnya sebelum mengalir ke 99 Sein Veinsnya. Tidak butuh waktu lama sebelum itu keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat. Rasanya seperti binatang yang mengamuk telah terbangun di dalam tubuh Duan Lingtian. Bab 2254 Klan Babi Setan Saya pikir saya akan dapat menembus kemacetan dengan kemampuan surgawi, taktik devoring elementari. Siapa yang tahu bahwa bahkan setelah saya sepenuhnya menguasai taktik devoring elementar, saya masih akan menghadapi hambatan. Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia tersenyum masam. Karena kendala ini, itu berarti bahwa bahkan dengan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, Sun Sein Origin Duan Lingtian hanya bisa mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari tahap suci Sein. Jika seseorang ingin meningkatkan kekuatan Sein Origin mereka, mereka harus melewati kesengsaraan surgawi untuk naik. Hanya mereka yang telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi yang bisa menembus kemacetan dan meningkatkan kekuatan tubuh dan Sein Origin mereka. Berdasarkan pada kata-kata Penatua Huo, sekali pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, Sein Originenya akan menerobos kemacetan ini dan sebagian berubah menjadi energi asal surgawi. Itu masih Sein Origin, tapi itu akan jauh lebih kuat karena sebagian telah berubah menjadi energi asal surga. Duan Lingtian menghela nafas lagi ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, dengan kata lain, tidak masalah jika aku menerobos ke bentuk ke-8 atau bentuk ke-9 dari tahap surgawi karena aku tidak akan dapat meningkatkan kekuatan dari diriku. Sein Origin lebih tinggi lagi dengan elementary devoring tactic jika aku belum melewati Tribulation of Celestial Ascension. Ini berarti bahwa begitu aku menerobos ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage, elementary devoring tactic tidak akan berguna karena itu tidak akan bisa meningkatkan Sein Originku lagi. Secara alami, ketika Duan Lingtian mengatakan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, akan sia-sia, dia bermaksud bahwa itu tidak akan lagi dapat meningkatkan kekuatannya setelah dia menembus formulir ke-9 dari tahap surgawi Sein. Jelas bahwa taktik pemakan dasar masih menggunakan kegunaan lain seperti melahap dan meningkatkan akar spiritual bawaan. Setelah saya menerobos ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage dan melewati Tribulation of Celestial Ascension, saya akan mendapatkan Sun Sein Origin dan Celestial Origin Energy bahkan jika saya tidak bisa meningkatkan Sun Sein Origin dengan menggunakan kemampuan surgawi, taktik melahap dasar. Sun Sein Origin ku mungkin sudah mencapai batasnya di dunia biasa, tapi itu tidak berlaku untuk energi asal surgawi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia memikirkan hal ini. Yang paling penting sekarang adalah menerobos bentuk ke-9 dari tahap surgawi dan melewati Tribulation of Celestial Ascension. Setelah itu selesai, saya akan dapat meningkatkan kekuatan saya dengan sangat baik dengan elementary devoring taktik lagi. Kesedihan yang dia rasakan berkurang sedikit ketika dia memikirkan kemungkinan ini. Meskipun Duan Lingtian merasa sedih, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Selain meningkatkan basis kultivasi saya, saya juga harus meningkatkan teknik saya yang lain. Dengan cara ini saya akan dapat meningkatkan kekuatan saya dalam waktu singkat. Lagi pula, sebelum aku menerobos ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage dan melewati Tribulation of Celestial Ascension, ini akan menjadi batas bagi asal suci matahari, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit tekat bisa dilihat di matanya. Di masa lalu, saya terlalu mengandalkan pada kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, ke titik di mana saya lalai meningkatkan teknik saya yang lain, Duan Lingtian tertawa pahit pada dirinya sendiri. Apakah itu kemampuan surgawi defensif, penghalang kura-kura hitam, kemampuan surgawi ofensif, dunia surgawi lain, atau bahkan metode budidaya mental pedang dao, pedang hati berdaulat, ia sementara lalai meningkatkan mereka beberapa waktu yang lalu. Dia hanya menyadari ini ketika dia menyadari kemampuan surgawi, taktik devoring dasar, menjadi semakin tidak berguna baginya. Meskipun demikian, kekuatanku saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika aku berada di bentuk ke-6 dari tahap surgawi tanpa bisa meningkatkan kekuatanku. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada siapapun di Istana Sein berkeliaran dari tiga istana dan enam ruang klan manusia iblis kecuali untuk Master Istana. Petik 2. Mungkin aku harus memasuki Istana Sein berkeliaran dan mengambil posisi Wakil Istana Master untuk menguji air. Duan Lingtian tidak melupakan rencananya sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak menyianyiakan waktunya. Dia langsung mengubah arah dan kembali ke kota manusia iblis Sein. Dalam waktu kurang dari satu jam, Duan Lingtian tiba di kota manusia iblis Sein dan penginapan milik Istana Crimson Blaze dari tiga istana dan enam ruang klan manusia iblis. Begitu dia tiba di penginapan, dia mulai bersiap untuk membawa Keer, putri mereka, dan Gan Ru Yan ke Istana Pengembaraan Sein. Saudari masih dalam budidaya pintu tertutup, kata Keer kepada Duan Lingtian. Dia mengetahui bahwa Gan Ru Yan telah pergi ke budidaya tertutup pada waktu yang sama, tetapi dia belum keluar. Jika itu masalahnya, kita akan menunggunya. Sambil menunggu Gan Ru Yan keluar dari kultivasi tertutup, Duan Lingtian tidak melupakan janjinya kepada putrinya. Dia mulai secara formal mengajarinya cara berkultivasi. Selama pelajaran mereka, dia menjadi sangat menyadari betapa menakutkannya akar spiritual hitam bawaan. Ketika dia melihat kultivasi putrinya membaik dengan kecepatan cahaya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bukankah ini terlalu cepat. Dari apa yang saya dengar, anggota klan babi setan memiliki kepala babi hutan. Berdasarkan deskripsi, mereka tidak seperti kakak senior kedua, Biksu Babi, dari legenda di masa lalu saya. Duan Lingtian begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan tanah luas yang ditempati oleh klan manusia iblis dan telah memasuki wilayah klan boar iblis. Setan manusia, sebuah suara yang kuat telah memanggil dari kejauhan begitu Duan Lingtian menemukan dia berada di wilayah klan babi iblis. Suara itu langsung menarik perhatiannya. Duan Lingtian berbalik untuk melihat sumber suara dan melihat dua sosok. Kedua tokoh memiliki tubuh manusia. Namun, kepala mereka seperti babi hutan. Memang, mereka benar-benar tampak seperti Biksu Babi dalam legenda dari kehidupannya yang lalu di bumi. Satu-satunya perbedaan adalah babi setan tidak ada di mana-mana sebagai Biksu Babi gemuk dari legenda. Salah satu dari Boar Devil memiliki tubuh yang kuat sementara yang lain kurus. Orang yang berbicara adalah si babi iblis kurus. Babi setan, berdasarkan penampilan mereka, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak identitas mereka. Boar Devil yang tipis terbang ke Duan Lingtian dan tiba di sebelahnya hanya dalam sekejap mata. Dia membuka mulutnya dan berkata, Bocah iblis manusia, Anda telah melewati perbatasan. Ini adalah wilayah klan Babi Setan. Ketika Boar Devil berbicara, Duan Lingtian mencium bau busuk yang keluar dari mulut Boar Devil. Meninggalkan, tatapan Duan Lingtian mendadak dingin saat dia mengangkat tangannya. Sun Sein Origen-nya yang kuat muncul dari tangannya dan menyelubungi iblis babi. Itu secara efektif menghilangkan bau busuk dari mulut babi iblis juga. Begitu Sun Sein Origen Duan Lingtian menyelimuti setan babi, tidak butuh waktu lama sebelum babi setan benar-benar menghilang. Tidak ada yang tersisa kecuali cincin spasialnya. Bab 2255. Duan Lingtian melihat ke atas setelah dia mengumpulkan cincin tata ruang Boar Devil yang tipis. Babi setan dengan tubuh yang kuat merasa takut mengalir di nadinya suara gemetar. Tolong sediakan hidupku, Tuan. Tolong sediakan hidupku. Terlepas dari tiga kepala di klan Boar Iblis, siapa yang memiliki bakat bawaan terbaik? Duan Lingtian meminta Boar Devil berlutut dengan tenang seolah-olah dia tidak hanya membunuh teman Boar Devil. Siapa yang memiliki bakat bawaan terbaik? Iblis babi yang berlutut tertegun ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ketika Duan Lingtian melihat kurangnya respon dari babi setan, dia menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Hem, apakah kamu tidak tahu jawabannya? Tidak butuh waktu lama sebelum niat membunuh keluar dari tubuhnya, mengintimidasi setan babi. Babi Iblis dengan cepat sadar dan menggigil ketakutan. Dia buru-buru menjawab, Ya, Tuan. Saya tahu. Saya jujur tahu. Katakan padaku. Duan Lingtian menuntut. Terlepas dari tiga kepala suku, yang terkuat di suku kita adalah tiga pejuang pelindung agung diikuti oleh beberapa anak muda yang berbakat, si babi setan menjawab Duan Lingtian akan membunuhnya tanpa berkedip dua kali jika dia ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Kekuatannya setara dengan kekuatan temannya. Namun, pembangkit tenaga listrik dari klan manusia iblis ini dengan mudah membunuh temannya hanya dengan lambayan tangan. Dia tidak ragu manusia iblis ini bisa membunuhnya dengan mudah juga. Karena alasan ini, dia tidak berani melarikan diri. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri. Tiga prajurit pelindung agung. Apakah bakat bawaan mereka tinggi? Duan Lingtian menyelesaikan babi hutan sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia telah mendengar tentang tiga prajurit pelindung agung ketika dia berada di kota manusia iblis Sein. Itu tidak mengherankan baginya ketika dia mendengar babi iblis mengatakan mereka adalah yang terkuat selain dari tiga kepala. Tiga basis budidaya Grid Guardian Warriors berada di bentuk kedelapan dari tahap surgawi, tetapi mereka tidak berada di dekat puncak. Mereka kembar tiga sehingga mereka memiliki karunia telepati di antara mereka sendiri. Karena ini, kekuatan mereka cukup tangguh ketika mereka bergabung. Mereka bukan kembar tiga biasa. Mereka jauh lebih kuat dari kembar atau kembar tiga biasa. Jika tiga prajurit pelindung besar menggabungkan kekuatan, bahkan Xing Yuan Ba, wakil ketua istana dari Istana Roh Agung, yang secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara mereka di bawah ini atau pada bentuk kedelapan dari tahap surgawi Sein mungkin tidak cocok untuk mereka. Untuk alasan ini, tiga Grid Guardian Warriors juga dikenal sebagai yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di atau di bawah delapan bentuk tahap suci Sein. Iya, Boar Devil berlutut dengan tubuh yang kuat dengan cepat menjawab ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian, mereka pasti lebih kuat daripada anak-anak muda berbakat lainnya di klan kami. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai Genius Muda di klan kami. Genius Muda, mereka sebenarnya anak muda, Duan Lingtian terkejut. Dia telah mendengar tentang seberapa kuat ketiga prajurit pelindung agung itu, tetapi dia tidak tahu berapa umur mereka. Sejak Duan Lingtian telah kembali ke provinsi bawah tanah Daumarsial Sein, dia kira-kira mengerti apa yang dianggap klan Iblis Muda. Untuk klan Iblis, mereka yang berusia di bawah seratus dianggap muda. Iya, Boar Devil menganggup dan menjawab dengan cepat, tiga Great Guardian Warriors cukup muda, mereka baru berusia sekitar lima puluh tahun. Lima puluh tahun. Begitu muda, Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar ini. Mereka baru berusia sekitar lima puluh tahun, tetapi mereka telah menembus ke bentuk kedelapan dari tahap surgawi. Mengesampingkan kerja keras, tanpa bakat bawaan yang luar biasa, bahkan jika Duan Lingtian terus melahap esensi orang lain, dia masih tidak akan mampu mencapai sesuatu seperti itu dalam waktu singkat. Duan Lingtian mulai menebak. Mereka pasti memiliki indigo spiritual akar bawaan. Selain itu, akar spiritual bawaan mereka seharusnya tidak hanya menjadi indigo ringan. Mereka mungkin memiliki akar spiritual bawaan indigo gelap, tapi itu tidak mungkin. Ketika Duan Lingtian berada di kota manusia Iblis Sein, ia belajar tentang bakat bawaan dan akar spiritual bawaan dari klan Iblis. Dia menemukan hanya ada beberapa jenius super yang memiliki akar spiritual bawaan-bawaan dalam sejarah klan Iblis. Sebagian besar jenius ini adalah manusia berdarah murni dari klan manusia Iblis. Dengan kata lain, tidak ada jenius super dikenal dengan akar spiritual bawaan-bawaan di klan Iblis lainnya selain dari klan manusia Iblis. Untuk alasan ini, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa akar spiritual bawaan-bawaan akar gelap harus menjadi batas untuk Iblis dari klan Iblis. Dia yakin tiga great guardian warriors dari Boardeville klan hanya memiliki indigo spiritual bawaan-bawaan roots dan bukan indigo gelap rooted spiritual bawaan. Tetap saja, dia cukup terkejut dengan apa yang telah dia pelajari. Mereka bertiga. Bahkan jika mereka hanya memiliki indigo cahaya bawaan root spiritual, saya yakin root spiritual bawaan saya akan menjadi hitam setelah saya melahap tiga dari root spiritual bawaan mereka. Duan Lingtian merasa bersemangat ketika memikirkan hal ini. Sepertinya dia sudah bisa melihat root spiritual bawaannya menjadi hitam. Duan Lingtian berpikir dengan tegas. Tiga ini akan menjadi targetku. Tepatnya, targetnya adalah akar spiritual bawaan-bawaan si kembar tiga. Suku mana yang merupakan tiga prajurit pelindung agung? Suku babi hitam? Suku babi guntur? Atau suku babi merah? Duan Lingtian bertanya dengan suara rendah saat dia menatap Boar Devil yang berlutut. Akan agak sulit bagi Duan Lingtian untuk menyerang mereka jika mereka termasuk salah satu dari suku-suku ini karena masing-masing suku memiliki kepala dibentuk kesembilan dari tahap suci Saint. Bahkan dengan Super Saint Weapon-nya, Tablet Devil Cell, dia tidak sepenuhnya yakin dia akan bisa membunuh iblis dibentuk kesembilan dari Saint Celestial Stage. Dia memiliki peluang tinggi untuk menang hanya jika dia bisa menaikkan Sun Saint Origin-nya, tanpa gangguan, ketingkat pembangkit tenaga listrik diformulir kesembilan dari tahap Saint Celestial dengan elementari devoring taktik dan menggunakan Devil Cell Tablet. Namun, akankah lawannya memberinya waktu untuk menaikkan Sun Saint Origin-nya ke level itu? Hingga saat ini, satu-satunya pusat kekuatan di tahap kesembilan dari Saint Celestial yang Duan Lingtian temui adalah Tang Suan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api dan Lang Kian Jin, penatua tertinggi sekte hitam kesetra. Pada saat itu, pertempuran antara Tang Suan dan Lang Kian Jin mengungkapkan betapa mengerikannya kekuatan pembangkit tenaga listrik diformulir kesembilan dari tahap surgawi. Bahkan sampai sekarang, Duan Lingtian masih merasa menggigil ketika memikirkan pertempuran itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk kesembilan dari Saint Celestial Stage benar-benar kuat. Selain itu, Duan Lingtian tahu Tang Suan dan Lang Kian Jin tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga terkuat di bentuk kesembilan dari tahap suci Saint. Untuk alasan ini, dia waspada sehubungan dengan pembangkit tenaga listrik diformulir kesembilan dari tahap surgawi meskipun dia telah menjadi lebih kuat dan memiliki tablet devil cell. Aku bisa menaikkan Sun Saint Origin tubuhku secara instan ke delapan bentuk tahap suci surgawi dengan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar. Namun, dengan Sun Saint Origin di tingkat itu, bahkan jika aku menggunakan tablet devil cell, saya tidak yakin saya bisa membunuh mereka yang berada di bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Bahkan jika saya diberikan waktu untuk meningkatkan Sun Saint Origin saya ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi, saya tidak 100% yakin saya akan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di tingkat itu. Lagi pula, tablet devil cell rusak. Jika tablet devil cell tidak rusak, aku yakin aku memiliki peluang besar untuk membunuh iblis di bentuk kesembilan dari tahap surgawi Saint. Untuk semua alasan ini, Duan Lingtian tidak berani langsung menghadapi pembangkit tenaga listrik di formulir kesembilan dari Saint Celestial Stage. Mereka bukan milik salah satu suku. Ketika Duan Lingtian mengkhawatirkan masalah ini, iblis babi yang berlutut dengan tubuh yang kuat berkata, mereka dianggap sebagai suku di klan babi iblis kita. Tanpa suku, sedikit kegembiraan terlihat di mata Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata dewan iblis. Bab 2256 banding 2256. Duan Lingtian ingin mengubah root spiritual bawaannya menjadi hitam sekaligus dengan melahap root spiritual bawaan-bawaan. Untuk menghemat waktu, dia memutuskan untuk bertanya tentang siapa yang memiliki bakat bawaan terbaik di klan boar iblis. Lagi pula, akan membutuhkan waktu lama untuk root spiritual bawaannya menjadi hitam jika dia hanya melahap root spiritual bawaan rendah. Dia tidak mau menghabiskan banyak waktu jika dia tidak perlu. Bagaimanapun, K.R. tidak ingin berada jauh darinya terlalu lama, dan dia merasakan hal yang sama. Karena alasan ini, dia ingin cepat menyelesaikan tugasnya sehingga dia bisa kembali ke sisinya. Tiga Great Guardian Warriors memiliki akar spiritual bawaan-bawaan dan mereka bukan milik suku tertentu. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mengetahui hal ini. Napasnya juga bertambah cepat. Bagaimana bisa Duan Lingtian tidak merasa bersemangat? Karena tiga prajurit pelindung agung tidak termasuk dalam satu suku pun, terutama tiga suku terkuat. Di klan babi iblis, ini berarti mereka tidak secara langsung berada di dekat ketiga boar iblis pada bentuk kesembilan dari tahap Celestial Sein. Wilayah klanmu agak besar. Apakah kamu tahu lokasi tiga prajurit pelindung agung? Duan Lingtian bertanya dengan suara berat. Boar Devil tidak segera menanggapi pertanyaan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh harap, Tuan, apakah Anda akan membiarkan saya pergi jika saya memberi tahu Anda? Duan Lingtian mencibir, apakah kamu mencoba untuk bernegosiasi dengan saya? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu lokasi tiga prajurit penjaga hebat? Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh bangkit dari tubuhnya lagi, menekan Boar Devil. Niat membunuh membuat babi setan gemetar ketakutan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan, bukan itu yang saya maksud. Saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Saya-saya akan membawakan Anda tiga tempat budidaya Great Guardian Warriors sekarang. Boar Devil memandang Duan Lingtian dengan takut seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan membunuhnya kapan saja. Itu adalah fakta bahwa sebagian besar Boar Iblis tahu tempat budidaya tiga prajurit pelindung agung. Itulah mengapa babi setan dengan tubuh yang kuat tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan ini sebagai pengaruh terhadap Duan Lingtian. Memelopori. Duan Lingtian memesan. Babi setan segera berdiri dan berbalik untuk memimpin Duan Lingtian ke tempat budidaya tiga prajurit penjaga besar. Tempat budidaya mereka terletak jauh dari tempat kebanyakan Boar Iblis berkumpul. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak bertemu Boar Devils selama perjalanannya. Tuan, setelah kita mendaki bukit itu, kita akan tiba di tiga tempat budidaya Great Guardian Warriors, babi setan berbalik dan memberitahu Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sedikit. Fakta bahwa tempat budidaya tiga Boar Iblis terletak jauh dari kebanyakan Boar Iblis pasti menguntungkannya. Dia sudah khawatir sebelumnya jika tempat budidaya itu dekat banyak Boar Iblis. Lagi pula, dia mungkin gagal melahap ketiga akar spiritual bawaan Guardian Warriors besar jika salah satu dari ketiga pemimpin itu muncul. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai mendaki bukit. Hem, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia menatap menuruni bukit seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua suara menusuk berdering dari pegunungan segera setelah dua sosok muncul di hadapan Duan Lingtian. Angka-angka itu milik dua Boar Iblis. Salah satunya gemuk dengan perut besar. Dia tampak sangat mirip dengan Biksu Babi dalam legenda dari kehidupan masa lalu Duan Lingtian di bumi. Iblis Babi lain memiliki tubuh yang lebih bugar. Jika Duan Lingtian tidak salah, Boar Devil ini mungkin dianggap tampan di klan Boar Devil. Siong Jie, beraninya kamu membawa Iblis manusia ke wilayah kami. Beraninya kamu. Ketika Babi Setan yang tampak seperti Biksu Babi bergerak, dia tampak seperti bola yang bergulir ke arah Duan Lingtian dan Babi Setan yang telah membawa Duan Lingtian ke sini. Jelas Boar Devil yang membawa Duan Lingtian ke sini disebut Siong Jie. Ketika Iblis Boar gemuk yang memiliki kemiripan dengan Biksu Babi membuat jalannya, Siong Jie berbalik untuk mengatakan dengan jijik kepada Duan Lingtian, Tuan, ini adalah musuh saya. Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Namun, sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Seolah-olah dia menikmati kemalangan yang dia tahu akan segera menimpa musuhnya. Si bodoh itu akan mati. Duan Lingtian melihat ekspresi mata Siong dan tahu pikiran yang ada di pikirannya. Dia mencibir. Namun, dia tetap bergerak. Ledakan, 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 ledakan. Meskipun Duan Lingtian tetap tak bergerak, gelombang kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya seperti tsunami dan menyelimuti Boar Devil yang montok. Tidak ada waktu bagi Iblis Babi yang montok untuk membela diri sama sekali sebelum dia terbunuh. Yang tersisa darinya adalah cincin spasial. Suara mendesing. Siong Jie dengan cepat terbang keluar dan mengumpulkan cincin tata ruang sebelum dia menyerahkannya Setelah Duan Lingtian menyimpan cincin spasial, ia berbalik ke Boar Iblis lainnya yang memiliki tubuh yang bugar. Tuan, dia adalah kawan sebodoh itu, kamu tidak seharusnya membiarkan dia pergi. Jika tidak, dia pasti akan menyebarkan berita tentang kehadiranmu di sini, kata Siong Jie. Tanda kegembiraan dan kepuasan diri di matanya semakin kuat. Iblis Babi Hutan ini juga musuhnya. Boar Devil yang sehat kembali sadar ketika mendengar kata-kata Siong Jie. Dia langsung berbalik untuk melarikan diri. Lelucon apa? Pusat kekuatan manusia Iblis ini dapat dengan mudah membunuhnya karena dia telah membunuh temannya. Kekuatannya hanya setara dengan temannya. Dia ngeri ketika melihat temannya dibunuh. Desir. Suara siulan pedang berdering di udara saat Duan Lingtian bergerak hanya dengan jentikan jarinya. Sebelum Boar Devil bahkan bisa melangkah maju, sinar pedang yang ditembakkan dari jari Duan Lingtian sudah menembus gelabelannya. Mati. Dua Boar Iblis terbunuh hanya dalam sekejap mata. Meskipun Siong Jie secara pribadi menyaksikan seberapa kuat Duan Lingtian, dia masih merasakan sentakan teror ketika dia melihat betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh dua musuhnya. Namun, ia dengan cepat tersadar dan terbang keluar untuk mengumpulkan cincin tata ruang musuhnya dan menyerahkannya dengan hormat kepada Duan Lingtian lagi. Setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh membawa Duan Lingtian ketujuannya tanpa mengatakan apapun. Dia merasa senang di dalam hati ketika memikirkan kematian kedua musuhnya. Segera setelah itu, sebuah lembah lebar muncul di depan mata Duan Lingtian. Tuan, kita di sini. Di ujung lembah, Duan Lingtian melihat tiga pondok kayu sederhana di lereng bukit. Dengan hanya berpikir, ia memperluas kesadaran surgawinya ke tiga pondok kayu. Duan Lingtian langsung merasakan tiga kesadaran surgawi yang lebih kuat bertengkar dengan kesadaran surgawinya. Siapa itu? Namun, Duan Lingtian sepertinya mengharapkan ini karena ia dengan cepat menarik kesadaran surgawi pada saat ia merasakan tiga kesadaran surgawi yang kuat. Kesadaran surgawi seseorang datang dari jiwa, dan jiwa seseorang terhubung dengan basis kultivasi seseorang. Karena basis kultivasi Duan Lingtian adalah pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi, jiwanya dan kesadaran surgawi, secara alami, juga pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein. Tidak perlu dikatakan, ketiga kesadaran surgawi lebih kuat daripada dia karena mereka berada di bentuk kedelapan dari tahap surgawi Sein. Tiga Prajurit Pelindung Agung Duan Lingtian tahu Siong Jie tidak membohonginya. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini adalah tempat budidaya tiga Prajurit Pelindung Agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga gubuk kayu di lereng bukit meledak secara bersamaan dan tiga iblis yang tampak tangguh muncul dari puing-puing. Ketiga sosok itu melayang di langit dekat Duan Lingtian dan memelototinya. Ketiga babi iblis ini terlihat identik. Tingginya sekitar dua meter dan iblis kiterus melonjak keluar dari tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti Raja Iblis. Mereka tidak lain adalah tiga Great Guardian Warriors. Setan manusia. Ekspresi ketiga boar iblis menjadi gelap ketika mereka menerima penampilan Duan Lingtian. Siong Jie gemetar ketakutan ketika salah satu dari tiga Prajurit Pelindung Agung tiba-tiba berteriak, beraninya kau. Beraninya kau membawa iblis manusia ke wilayah babi iblis kita. Iblis ki dari tubuhnya berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan Siong Jie. Ledakan. Telapak tangan raksasa jatuh seperti gunung besar. Duan Lingtian mengangkat alisnya, tapi dia tidak bergerak untuk campur tangan. Siong Jie langsung terbunuh oleh telapak tangan yang dibentuk oleh devil ki sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Bab 2257 banding 2257. Siong Jie sangat gembira dengan kematian kedua musuhnya karena dia pikir hidupnya akan lebih halus dan lebih baik setelah ini. Namun, dia tidak menyangka akan mati juga sebelum dia bahkan bisa menikmati hidupnya. Selain itu, ia telah mati di tangan rakyatnya sendiri. Duan Lingtian bisa menghentikan salah satu dari tiga Prajurit Pelindung Agung dari membunuh Siong Jie jika dia mau, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tidak berencana membiarkan Siong Jie tetap hidup. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Duan Lingtian membunuh dua musuh Siong Lai karena Siong Jie telah membawanya ke tiga Great Guardian Warriors. Dia tidak diwajibkan untuk menyelamatkannya dari jenisnya sendiri. Selain itu, dia tidak akan pernah ramah kepada babi setan yang telah membunuh banyak dari bangsanya. Prajurit Pelindung Agung yang membunuh Siong Jie memelototi Duan Lingtian dan berkata dengan kejam, berani-beraninya kamu, seorang manusia iblis, datang ke babi hutan kita, wilayah Ivel. Sepertinya kamu lelah hidup. Bosan hidup, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia menyeringai. Sebenarnya, aku di sini untuk kalian bertiga. Sekarang, izinkan aku mengirim kalian semua untuk menemani iblis babi hutan itu. Dia tidak membuang waktu dan mulai menyerang segera setelah dia selesai berbicara. Suara mendesing. Usaran air mulai muncul dari udara tipis di sekitar Duan Lingtian dan menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Hanya dalam sekejap, Sun Siong Origen di tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang sebanding lir ke-8 dari tahap Siong Celestial. Namun, kekuatan Sun Siong Origennya masih meningkat meskipun dengan kecepatan lebih lambat. Membual tanpa malu, tiga Great Guardian Warriors berteriak serentak ketika mereka sadar kembali. Sayap gagak emas. Sementara tiga boar iblis memelototi Duan Lingtian, ia melemparkan kemampuan surgawi, sayap emas gagak. Sepasang sayap menyala muncul di punggungnya dan mulai mengepak. Ledakan, 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 ledakan. Saat suara ledakan yang memekakan telinga terdengar di udara, Duan Lingtian dengan cepat pindah ke daerah lain di mana ada lebih banyak energi spirit surga dan bumi yang bisa dia serap. Taktik melahap SD. Segera setelah itu, Duan Lingtian selesai menyerap energi roh langit dan bumi di daerah tersebut. Dia meluncurkan kemampuan surgawi untuk melahap surga dan energi roh bumi untuk meningkatkan kekuatan Siong Origennya. Satu dari tiga boar iblis tiba-tiba berteriak setelah mereka tersadar dari kesurupan mereka. Sebagai pembangkit tenaga dibentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage, mereka peka terhadap fluktuasi langit dan energi roh bumi di sekitarnya. Itu wajar mereka merasakan energi surgawi dan roh bumi yang menipis dengan cepat di sekitar mereka. Bunuh dia! Tiga grid guardian warriors berteriak pada saat yang sama. Karena mereka kembar tiga dengan hadiah telepati, mereka terbang menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat dalam harmoni. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Kecepatan ketiga boar iblis tidak hanya cepat, tetapi gerakan mereka juga sinkron. Namun, bahkan setelah mereka melemparkan kemampuan surgawi mereka, martial tactics, dan merilis devil kiss mereka, kecepatan mereka hanya setara dengan Duan Lingtian. Itu wajar karena Duan Lingtian telah menyerap hampir semua energi langit dan roh bumi di sekitarnya. Meskipun Sun Saint Origin belum mencapai formulir kesembilan dari Saint Celestial Stage, dia sangat dekat dengannya. Taktik melahap SD, Duan Lingtian terus terbang dari satu tempat ke tempat lain, menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Duan Lingtian mengubah tempat lagi. Taktik melahap SD. Taktik melahap SD. Dia mengubah lokasi lagi. Saat Sun Saint Origin Duan Lingtian menjadi lebih kuat, kecepatannya menjadi lebih cepat juga. Salah satu dari tiga boar iblis berteriak dengan suara yang sedikit menakutkan ketika dia melihat ini. Tidak mungkin. Asal Saint-nya masih meningkat dalam kekuatan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua boar iblis lainnya juga khawatir dengan meningkatnya kecepatan Duan Lingtian dan Sun Saint Origin-nya yang semakin kuat. Pada saat ini, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Duan Lingtian berseru. Akhirnya. Dia akhirnya mengangkat Sun Saint Origin ke bentuk kesembilan dari Saint Celestial Stage. Saat ini, Sun Saint Origin-nya lebih kuat dari tiga Great Guardian Warriors. Duan Lingtian berbalik untuk menghadapi tiga Great Guardian Warriors. Dia mengatakan dengan penuh percaya diri sekarang bahwa Sun Saint Origin-nya berada di bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Saya mendengar bahwa ketika Anda bertiga menggabungkan kekuatan, Anda tidak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah bentuk kesembilan dari Saint Celestial Stage. Saya ingin alami hari ini. Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawinya lagi dengan Sun Saint Origin-nya yang telah dinaikkan ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Sayap gagak emas. Kecepatannya lebih dari satu kali lebih cepat dibandingkan dengan tiga Great Guardian Warriors. Bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Tiga boar iblis terkejut ketika Duan Lingtian berbalik untuk menyerang mereka. Berdasarkan kecepatan manusia iblis ini dan Saint Origin-nya yang semakin kuat, mereka menemukan bahwa dia sekuat kekuatan di formulir kesembilan dari tahap suci Saint. Iblis manusia ini pasti jauh lebih kuat dari mereka. Pergilah ke mode pertahanan. Kami akan menyerang setelah efek Divine Ability tipe asistennya mati. Pada saat kritis ini, tiga Great Guardian Warriors memutuskan untuk pergi bertahan. Sementara itu, ketiganya berhenti bergerak dan saling membelakangi, membentuk lingkaran kecil. Kiss Iblis dan Saint Origin mereka menyatu sempurna satu sama lain sebelum berubah menjadi perisai cahaya hitam yang menyelubungi mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat baut petir hitam di sekitar perisai cahaya hitam. Setiap sambaran petir hitam memancarkan Iblis Ki yang menakutkan. Karena mereka kembar tiga, mereka bisa merasakan Kiss Iblis satu sama lain dan menggabungkan taktik bela diri pertahanan mereka dan kemampuan surgawi defensif sempurna. Untuk alasan ini, mereka mampu bertahan melawan serangan dari pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage. Kecuali pembangkit tenaga di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage sudah hampir menerima kesengsaraan surgawi, pembangkit tenaga listrik biasa di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage tidak akan mampu menembus pertahanan mereka dalam waktu singkat. Dalam pendapat tiga boar Iblis, manusia Iblis ini hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari tahap surgawi Saint karena kemampuan Divine Type-nya yang membantu. Tidak ada keraguan efeknya akan hilang di beberapa titik. Pada saat itu, mereka akan dapat dengan mudah membunuhnya. Aku tidak percaya Iblis manusia ini telah menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan yang kuat yang memungkinkannya untuk meningkatkan Saint Origin-nya ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint. Tiga Great Guardian Warriors hanya bisa menghela nafas meskipun mereka yakin tentang pertahanan mereka. Salah satu Iblis, Babi mengejek. Selama kita berhasil menahan serangannya. Begitu efek Divine Ability tipe asistennya hilang, dia akan menjadi seperti ikan di talenan kita. Kekuatannya saat ini harus setara dengan pembangkit tenaga listrik biasa di formulir ke-9 dari tahap surgawi, tidak mungkin baginya untuk menembus pertahanan kita dalam waktu yang singkat. Tiga Great Guardian Warriors sangat percaya diri dengan pertahanan bersama mereka. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia melihat pertahanan ketiga boar Iblis sebelum dia mengeluarkan Tosan Inscription Saint Swat. Menarik. Surgawi Dunia Lain, Seni Pedang Defensif, Duan Lingtian melepaskan serangan terkuat yang dia mampu, menggunakan kemampuan surgawi ofensif, surga dunia lain, dan tahap ketiga dari Sovereign Heart Swat, Metode Budidaya Mental Supreme Swat Dao. Pada saat yang sama, beberapa klon Duan Lingtian muncul dari udara. Su, Su, Su. Klon yang menggunakan ribuan prasasti Saint Pedang memiliki Sun Saint Origin yang sekuat Sun Saint Origin Duan Ling. Mereka mengarahkan pedang mereka pada tiga Great Guardian Warriors bersamaan. Beberapa ribu prasasti Saint Swat mengiris di udara, bersiul, tampak seolah-olah mereka bisa memotong apapun. Itu cepat. Seberapa kuat. Pada saat ini, tiga Great Guardian Warriors menemukan betapa menakjubkan serangan Duan Lingtian. Sinar pedang dari pedang juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, Tosan Inscription Saint Swat dan klon berbenturan dengan perisai cahaya hitam defensif yang telah dibentuk oleh tiga boar Iblis. Ledakan, 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 ledakan. ledakan memekakan telinga berdering di udara segera. Bentrokan itu menyebabkan perisai cahaya hitam beriak dan bergetar seperti tetesan hujan yang jatuh di danau yang tenang. Bab 2258 Pemahaman Tentang Langit dan Bumi Serangan Duan Lingtian cepat dan brutal tetapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan bersama dari tiga prajurit penjaga hebat. Seperti yang kuharapkan, Duan Lingtian menghela nafas. Meskipun dia mengharapkan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Dia sudah melepaskan semua kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan pertahanan ketiga prajurit penjaga besar. Meskipun Sun Sein Origen saya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari tahap surgawi, itu masih berbeda dibandingkan dengan orang suci asal seseorang yang telah menembus formulir ke-9 dari tahap surgawi Sein. Kekuatan penuh dari Sun Sein Origen saya sedikit malu untuk mencapai kekuatan penuh dari seorang kultifator pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein. Faktanya, Duan Lingtian telah menemukan sebelumnya bahwa Sun Sein Origennya tidak persis di formulir ke-9 dari Sein Celestial Stage ketika dia mengujinya. Ketika pembangkit tenaga listrik di delapan bentuk Sein Celestial Stage menerobos ke bentuk ke-9 Sein Celestial Stage, bukan hanya Sein-Seinnya akan menjadi lebih kuat, tetapi ia perlahan-lahan akan mendapatkan pemahaman tentang langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang penting. Itu adalah salah satu alasan mengapa bentuk ke-9 dari tahap surgawi juga dikenal sebagai formulir kenaikan surgawi. Kebanyakan orang hanya tahu bentuk ke-9 dari tahap Sein Celestial dikenal sebagai formulir kenaikan surgawi karena seseorang harus melalui kesengsaraan surgawi. Ini bukan satu-satunya alasan. Itu juga dikenal sebagai bentuk kenaikan langit karena pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Seseorang perlu memahami langit dan bumi ke tingkat tertentu untuk mewujudkan kesengsaraan surgawi atau kesengsaraan surgawi. Kalau tidak, kesengsaraan surgawi tidak akan datang bahkan jika Sein Origin seseorang telah mencapai ambang pintu. Sebagai akibatnya, seseorang tidak akan bisa menjadi seorang surgawi terkemuka tanpa melewati kesengsaraan angkasa surgawi. Ketika seseorang memperdalam pemahaman seseorang tentang langit dan bumi pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi, seseorang akan dapat memanipulasi Sein Origin dengan lebih baik untuk tujuan lain selain menggunakannya untuk taktik bela diri dan kemampuan surgawi. Ini adalah alasan mengapa Santo asal dari seorang kultifator pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi dan Sun Sein asal Duan Ling yang telah dinaikkan ke bentuk kesembilan dari Santo surgawi oleh kemampuan surgawi, taktik melahap dasar, adalah berbeda. Selama pertempuran antara Tang Suan, pemimpin Sekte Pemujaan Api Sekte, dan Lang Kian Jin, penatua tertinggi Sekte Hitam Kesetra, saya ingat bahwa asal suci Tang Suan belum mencapai batasnya. Selain itu, taktik bela dirinya dan kemampuan surgawi tidak lebih kuat dari milikku. Namun, dia jauh lebih kuat dariku bahkan setelah aku melepaskan semua kekuatanku. Ini karena manipulasi Sein Originnya lebih baik karena dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang langit dan bumi. Duan Ling Tian masih ingat dengan jelas pertempuran antara Tang Suan dan Lang Kian Jin. Itulah sebabnya dia sangat menyadari kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Tang Suan dan Lang Kian Jin. Jika basis kultivasi saya berada pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi alih-alih bentuk ketujuh dari tahap surgawi, saya akan dapat menghancurkan pertahanan mereka dengan mudah hanya dengan sedikit pemahaman tentang langit dan bumi. Duan Ling Tian berpikir dalam hati dengan mendesah seperti ketika dia melihat perisai cahaya yang dibentuk oleh tiga Great Guardian Warriors. Duan Ling Tian sangat disayangkan bahwa hanya para pembudidaya dibentuk kesembilan dari tahap surgawi yang mampu memahami surga dan bumi. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Hei, manusia iblis, Anda lebih baik melakukan semua yang Anda bisa saat kemampuan divine tipe asisten Anda masih berlaku. Anda mungkin tidak bisa menahan serangan kami setelah ini. Salah satu dari tiga Great Guardian Warriors mencipir. Aku tidak percaya kau berasal dari klan manusia iblis. Aku pikir tidak ada, bahkan Xing Yuan Ba, orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi sein, memiliki serangan sekuat seranganmu sebelumnya. Sayangnya, bahkan jika kamu lebih kuat dari Xing Yuan Ba, kamu masih akan mati di sini hari ini. Dua Great Guardian Warriors yang lain berdentang dengan mengejek juga. Bahkan dengan serangan terkuat Duan Lingtian, perisai cahaya defensif mereka yang dibentuk dari Devil Kiss hanya menjadi sedikit redup. Jelas bahwa serangannya tidak banyak berpengaruh pada perisai cahaya. Duan Lingtian mengangkat alis dan menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata tiga prajurit penjaga besar. Ada sedikit niat membunuh muncul di matanya. Sepertinya kalian bertiga berpikir bahwa aku ada di telapak tanganmu, kata Duan Lingtian perlahan. Ke ejekan mereka. Ketenangan Duan Lingtian sejenak mengejutkan tiga Great Guardian Warriors. Ketika mereka sadar kembali, mereka mengejek. Apakah kamu mencoba untuk menjadi misterius? Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan kata-katamu? Lelucon yang luar biasa. Tiga Great Guardian Warriors berkata dengan jijik. Rencana Anda cukup bagus, Duan Lingtian berkata dengan datar. Jika saya terus menyerang dengan sekuat tenaga, ada kemungkinan saya akan dapat menghancurkan pertahanan Anda setelah beberapa saat. Namun, pada saat itu, efek dari kemampuan Divine tipe bantuan saya kemungkinan besar akan hilang, dan Saint Origin saya akan kembali ke level semula. Sepertinya ada satu hal yang tidak Anda pertimbangkan. Dengan Saint Origin saya saat ini, jika saya melarikan diri, apakah Anda dapat menangkap saya? Kalimat terakhirnya diucapkan dengan mengejek. Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan tiga prajurit pelindung agung. Memang, mereka tidak memikirkan hal ini. Pertahanan dan serangan mereka sangat kuat ketika mereka bergabung, tetapi kecepatan mereka adalah titik lemah mereka. Jika Duan Lingtian benar-benar memutuskan untuk melarikan diri, untuk menghentikannya. Pengecut. Manusia Iblis memang pengecut. Petik 2. Hey, manusia Iblis, apakah Anda bermaksud mempermalukan klan manusia Iblis? Aku tidak percaya kamu berniat melarikan diri. Dasar pengecut. Tiga Great Guardian Warriors sejujurnya khawatir Duan Lingtian akan melarikan diri sehingga mereka dengan sengaja memprovokasi dia dengan harapan bahwa dia akan tinggal dan bertarung. Apalagi membunuh, jika dia memutuskan untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Duan Lingtian mendengus. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran mereka? Kamu tidak perlu memprovokasi saya. Meskipun aku bisa melarikan diri, aku tidak akan. Lagipula, aku tidak berpikir kalian bertiga cocok untukku sama sekali. Petik 2. Tiga Great Guardian Warriors terkejut. Mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Duan Lingtian berasal. Saya tidak dapat menyangkal bahwa pertahanan bersama oleh kalian bertiga begitu kuat sehingga bahkan pembudidaya biasa dibentuk ke-9 dari tahap surgawi tidak akan dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Duan Lingtian terus berbicara sebelum tiga Great Guardian Warriors pulih dari keterkejutan mereka, namun, sangat disayangkan lawanmu hari ini adalah aku. Ketika dia selesai berbicara, sebuah tablet dengan sudut yang hilang muncul di salah satu tangannya. Terlepas dari pola kuno dan canggih di atasnya, tablet, sebagian besar, terlihat sederhana. Tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tablet ini tiba-tiba mengeluarkan Ki Iblis yang padat dan kaya. Iblis Ki melonjak ke langit seolah-olah itu bisa menembus surga. Ini terjadi karena Duan Lingtian mengirim Sun Sein Origin-nya ke tablet. Saya tidak tahu tablet Devil Seal akan memiliki reaksi seperti itu ketika saya mengirim Sun Sein Origin saya yang telah dinaikkan ke formulir ke-9 dari tahap surgawi ke dalamnya. Sepertinya saya akan dapat mematahkan pertahanan ketiganya. Duan Lingtian terkejut dan senang dengan reaksi tablet itu. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat sambaran petir valet di Devil Ki yang melonjak keluar dari tablet Devil Seal seperti naga ungu. Selain itu, Iblis Ki memancarkan Aura Kuno. Tablet dengan sudut yang hilang yang Duan Lingtian pegang di tangannya tidak lain adalah Super Sein Weapon, Tablet Devil Seal. Ketika tiga Great Guardian Warriors melihat tablet memancarkan Iblis Ki, mereka menjadi khawatir. Perasaan tak menyenangkan muncul di hati mereka ketika mereka merasakan Aura dari tablet yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Bab 2259 Kesengsaraan Surgawi Tiba-tiba Swash! Sapuan memekakan telinga terdengar di udara ketika Super Sein Weapon, Tablet Devil Seal, tiba-tiba melepaskan kekuatan lembut yang tidak membahayakan Duan Lingtian sebelum terbang keluar dari tangannya dan melayang di udara. Pada saat yang sama, Iblis Ki yang dipancarkannya menjadi lebih misterius dan mendominasi. Apa ini? Bahkan Duan Lingtian terkejut dengan ini. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum Tablet Devil Seal terbang ke langit. Iblis Ki-nya menjadi menindas karena terhubung dengan langit dan bumi. Dari kejauhan, itu tampak seperti Pilar Surgawi yang terbakar dengan api hitam. Guntur dan kilat menyala dan berdering di langit disertai suara angin yang melolong. Tiba-tiba, Pilar Iblis Ki meningkat tajam sebelum mereka menghilang ke Tablet. Itu menghasilkan gelombang kejut sebelum Iblis Ki tiba-tiba melonjak lagi, kali ini, ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan itu seperti badai deras yang tampaknya mampu menyapu segala sesuatu di langit dan bumi. Sementara itu, tiga Great Guardian Warriors yang masih diselimuti oleh perisai cahaya kuat mereka jelas bisa merasakan aura dari Tablet. Mereka merasakan jiwa mereka bergetar ketika mereka merasakan aura sepertinya telah menguncinya. Tampaknya tak terhindarkan. Ini, ini, apakah ini, Iblis, Tablet Devil Seal. Pada titik ini, terlepas dari seberapa rendah IQ tiga pendekar prajurit hebat itu, mereka akan bisa menebak apa Tablet yang menyebabkan mereka merasa sangat takut itu. Itu adalah Super Saint Weapon, Tablet Devil Seal, yang mampu menekan klan Iblis. Mereka merasa tertekan ketika merasakan Iblis Ki dari Tablet Devil Seal tumbuh lebih kuat. Ledakan, itu meninggalkan reruntuhan setelah Tablet terbang. Ketika Great Guardian Warriors kembali sadar, Tablet Iblis telah bertabrakan dengan pelindung cahaya pertahanan mereka. Perisai ringan mereka begitu kuat sehingga bisa menahan serangan dari para pembudidaya biasa diformulir ke-9 dari tahap ke-9 Saint Celestial bentuk ke-9 untuk waktu yang singkat. Faktanya, serangan yang dilepaskan Duan Lingtian dengan sekuat tenaga hampir tidak menyisakannya. Namun, pada saat ini, ledakan, 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 ledakan hirup pikuk terdengar di udara. Sepertinya itu tidak akan pernah berakhir. Saat debu mengendap, orang bisa melihat perisai cahaya dari tiga Guardian Warriors besar menjadi sama sekali tidak berguna setelah serangan dari Tablet Iblis. Ah, tidak mungkin. Mata ketiga Great Guardian Warriors melebar karena terkejut ketika mereka melihat betapa mudahnya Tablet Iblis telah menghancurkan perisai cahaya pertahanan mereka. Pada saat ini, mereka takut. Melarikan diri, tiga dari mereka berbagi pemikiran yang sama. Mereka tidak mampu memikirkan hal lain pada saat kritis ini. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir mengapa manusia Iblis memiliki Tablet Setan atau mengapa manusia Setan dapat menggunakan Tablet Setan ketika itu dianggap berbahaya bagi semua Setan dan penggarap Setan. Ingin melarikan diri, Duan Lingtian menyeringai ketika dia melihat tiga Iblis bergerak untuk melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Namun, dengan Tablet Iblis sekitar, bagaimana mungkin tiga Iblis dibentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage Lolos. Hasilnya berada dalam harapan Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan guntur bergema di udara lagi ketika Tablet Devil Cell menghancurkan tiga prajurit pelindung besar dengan kekuatan yang hebat sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Segera setelah itu, Iblis ki kembali ke Tablet. Tablet Devil Cell sekali lagi melanjutkan penampilannya sebagai Tablet sederhana dan tidak berbahaya. Sementara itu, tiga Great Guardian Warriors menatap ke depan dengan mata tak bernyawa seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Yang mereka lakukan. Tidak ada yang tahu jika jiwa mereka telah terperangkap dalam Tablet Devil Cell atau apakah itu dihancurkan oleh Tablet Devil Cell. Suara mendesing. Duan Lingtian terbang ke mayat setan dan mengumpulkan cincin tata ruang mereka sebelum ia mulai melahap akar spiritual bawaan mereka. Meskipun akar spiritual bawaan-bawaan terhubung ke jiwa, tiga akar spiritual bawaan-bawaan Guardian Warrior tidak terpengaruh karena Tablet Iblis hanya menargetkan jiwa mereka. Mereka memiliki Indigo spiritual bawaan-bawaan akar, itu seperti yang Duan Lingtian prediksi. Tiga Great Guardian Warriors memiliki akar spiritual indigo bawaan-bawaan. Akar spiritual bawaan mereka seharusnya cukup bagi saya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya ke tingkat berikutnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia mulai tenang dan terus melahap ketiga akar spiritual bawaan prajurit penjaga besar. Dia tidak menemui kesulitan ketika melahap akar spiritual bawaan mereka karena dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Tidak akan lama sekarang, hati Duan Lingtian berdebar kencang di dadanya ketika ketiga akar spiritual bawaan menyatu dengan akar spiritual bawaannya. Akar spiritual bawaannya hampir mencapai batasnya. Karena itu, setelah dia melahap ketiga root spiritual bawaan, itu langsung mengubah root spiritual bawaannya. Akar spiritual hitam bawaan, Duan Lingtian menemukan bahwa ia telah berhasil meningkatkan root spiritual bawaannya menjadi yang hitam. Dia senang. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat root spiritual bawaan hitamnya. Saya ingin tahu seberapa cepat kecepatan kultivasi saya sekarang karena saya memiliki root spiritual bawaan hitam, Duan Lingtian hendak menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya ketika ledakan, 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 ledakan. Guntur mulai bergemuruh di atas Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Duan Lingtian langsung meninggalkan pikiran menyerap energi surga dan bumi roh ketika dia mendengar Guntur yang mirip dengan kesengsaraan kesusahan dari sembilan kesembilan kesengsaraan surgawi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melihat awan gelap berkumpul di atasnya. Selain itu, sambaran petir valet berkelip-kelip di antara awan. Mereka tampak mengerikan. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Adegan ini mengingatkan Duan Lingtian tentang kesengsaraan surgawi yang dia alami di benua mortal. Kesengsaraan surgawi yang ia alami dikenal sebagai kesengsaraan surgawi 69. Seseorang akan mengalaminya ketika seseorang telah mencapai puncak Naschen Sol selama terobosan Void. Begitu berada di Void Initiation, seseorang dapat mengendalikan udara dan terbang. Karena ini bertentangan dengan kehendak surga, surga akan mengirimkan kesengsaraan surgawi sebagai bentuk hukuman. Di alam duniawi, kesengsaraan surgawi dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, kesengsaraan surgawi 69 yang akan dihadapi seseorang ketika memasuki tahap kosong di puncak jiwa yang baru lahir. Yang kedua adalah sumpah kesusahan dari kesembilan surgawi 9 yang harus dihadapi seseorang jika seseorang telah melanggar sumpah. Adapun yang ketiga, ini adalah kesengsaraan surgawi-surgawi yang dialami oleh para kultifator pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah kesengsaraan surgawi ini terjadi karena terobosan saya pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk yang menentang surga? Bagaimanapun, saya telah mencapai keabadian. Ini bisa dianggap bertentangan dengan kehendak surga. Duan Lingtian menolak pemikiran ini begitu muncul. Mustahil. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menghadapi kesengsaraan surgawi setelah menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Namun, jika ini bukan, lalu, apa itu? Duan Lingtian bingung. Bab 2260. Ledakan, ledakan, ledakan. Duan Lingtian masih dalam kebingungan karena guntur terus bergemuruh di atasnya. Awan gelap yang berkumpul di atas Duan Lingtian tampak menakutkan dan menindas. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia merasa seolah-olah akhir sudah dekat. Sementara itu, jumlah baut petir ungu di awan meningkat dan tampak lebih besar ukurannya. Jika baut kilat sebelumnya adalah ular ungu kecil, maka, baut kilat sekarang seperti ular sanca besar. Selain itu, sambaran petir ungu menjadi sangat menyelaukan. Kesengsaraan surgawi ini tidak tampak kecil atau lemah, meskipun kesengsaraan surgawi belum dimulai, Duan Lingtian bisa merasakan besarnya kekuatannya. Tak perlu dikatakan, itu jauh lebih kuat dari 6-9 kesengsaraan surgawi yang dia alami di masa lalu. Sebenarnya, tidak adil untuk membandingkan dua kesengsaraan karena perbedaannya seperti langit dan bumi. Ada satu kemungkinan lagi yang tersisa jika kesengsaraan surgawi ini tidak disebabkan oleh saya menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein. Duan Lingtian berpikir, itu pasti akar spiritual bawaan-bawaan saya. Duan Lingtian mengingat kesengsaraan surgawi telah muncul ketika dia mencoba merasakan dan menyerap energi roh langit dan bumi setelah akar spiritual bawaannya berubah menjadi hitam. Mungkin itu bukan kebetulan. Sampai batas tertentu, root spiritual bawaan hitam dapat dianggap bertentangan dengan kehendak surga. Bagaimanapun, saya tidak dilahirkan dengan itu. Saya meningkatkan root spiritual bawaan saya menjadi yang hitam. Ini bisa menjadi alasan untuk kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian cukup yakin tentang ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian meletakkan Super Saint Weapon, tablet devil cell, yang masih melayang di udara saat dia menatap awan gelap yang terus berkumpul dan baut petir ungu yang seukuran ular sanca besar. Aku ingin tahu seberapa kuat kesengsaraan surgawi ini. Duan Lingtian tidak bisa tidak khawatir tentang kesengsaraan surgawi yang akan dia hadapi. Bagaimanapun, dia tidak tahu kekuatan kesengsaraan surgawi ini, dan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Saat Duan Lingtian menunggu dengan napas tertahan, kesengsaraan surgawi akhirnya selesai diseduh. Bukan karena Duan Lingtian tetap diam karena dia memiliki harapan kematian, tetapi dia tahu bahkan jika dia mencoba melarikan diri, kesengsaraan surga akan mengikutinya. Tidak ada cara untuk menghindari ini. Dia hanya bisa menunggu dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Ketika kesengsaraan surgawi selesai diseduh, awan gelap berhenti bertambah besar, tetapi sambaran petir ungu menyala dengan tidak sabar seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyerang. Ledakan, 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 ledakan. Selain itu, Guntur terdengar di udara dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Pada akhirnya, itu terdengar pada frekuensi petasan yang meledak. Setelah sekitar 15 menit, Duan Lingtian yang menatap awan gelap tiba-tiba membelalakkan matanya. Itu akan datang. Kesengsaraan surgawi yang sedang diseduh cukup lama akhirnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ledakan, suara memekakan telinga terdengar di udara seolah-olah Dewa Guntur hadir. Retak, sekelompok ungu menyala seukuran anak kecil menabrak Duan Lingtian, mulai. Taktik melahap dasar, sayap gagak emas. Secara alami, Duan Lingtian tidak tinggal diam. Dia mulai melemparkan kemampuan surgawinya. Dia mengangkat Sun Sein Origin-nya dengan elementary devoring taktik ke bentuk kedelapan dari Sein Celestial Stage dan menggunakan Golden Krause Wings untuk menghindari sambaran petir pertama. Meskipun dia tidak berpikir sambaran petir pertama menimbulkan ancaman bagi hidupnya, dia akan dengan senang hati menghindarinya. Karena dia telah mengalami 6-9 kesengsaraan surgawi, dia tahu pasti bahwa petir hanya akan meningkatkan kekuatan. Karena alasan ini, ia berencana untuk menghemat sebanyak mungkin kekuatan untuk menangani beberapa petir terakhir. Secara umum, Sein Origin yang digunakan oleh gerakan Divine Ability jauh lebih sedikit dibandingkan dengan serangan langsung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Duan Lingtian melakukan gerakan kemampuan surgawi, sayap gagak emas, ia menjadi secepat dan lincah seperti burung. Dia terbang dan berbelok di sana-sini dengan harapan untuk menghindari sambaran petir yang mengerikan. Sayangnya, sepertinya sambaran petir memiliki sepasang mata mengejarnya terus-menerus terlepas dari mana dia pergi. Sepertinya tidak ada cara bagiku untuk menghindari ini. Aku hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari ini, dia berhenti bergerak dengan segera. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk memanipulasi dan mengumpulkan Sun Sein Origin-nya dan membentukki pedang sepanjang tiga kaki. Seni pertahanan pedang. Begitu pedang ketiga kaki panjang terbentuk, Duan Lingtian membuangnya sebelum menghilang tiba-tiba. Yang tersisa di belakangnya adalah bayangannya. Suara pedang bersiul di udara ketika pedang kaki muncul kembali dan bertabrakan dengan sambaran petir yang menakutkan. Anehnya, tabrakan antara keduanya tidak menghasilkan suara gemuruh. Alih-alih, hanya suara berisik yang bisa terdengar. Namun, tidak ada keraguan kekuatan sambaran petir tidak bisa dianggap enteng. Meskipun ini hanya serangan pertama, kekuatannya setara dengan kekuatan penuh seorang pembudidaya bela diri dibentuk ke enam dari tahap Sein Celestial. Namun, pemogokan ini masih mudah dilakukan oleh Duan Lingtian. Dia telah menggunakan Sun Sein Origin-nya untuk membentuk pedang kaki dan telah menyerang dengan tahap ketiga dari Sovereign Heart Sword, The Sword Warding Heart, untuk menghancurkan sambaran petir. Duan Lingtian berhasil menghancurkan sambaran petir pertama, tetapi dia tidak merasakan suka cita sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya berubah lebih suram. Kekuatan petir pertama adalah sekuat kultifator bela diri dibentuk ke enam dari tahap surgawi. Serangan kedua mungkin akan sekuat serangan dari seorang kultifator pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein. Ini apakah hanya dua serangan pertama? Serangan berikutnya hanya akan menjadi lebih kuat. Apakah saya bisa mengatasinya? Ekspresi Duan Lingtian suram dan sedikit kekhawatiran bisa terlihat di matanya juga. Ledakan, 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 ledakan. Guntur terus bergemuruh di langit. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh Guntur memekakan telinga terdengar di udara, menandakan kedatangan serangan kedua. Baut petir kedua jauh lebih tebal dari yang pertama. Yang pertama hanya setebal tubuh anak-anak, tetapi yang kedua setebal tubuh wanita. Dari segi kekuatan dan kecepatan, itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan serangan pertama. Seni pertahanan pedang, Duan Lingtian mengangkat tangannya lagi untuk membentuk pedangki dengan Sun Sein Origin-nya untuk berurusan dengan petir. Namun, pedangnya ki dan sambaran petir seimbang. Setelah beberapa saat, pedangnya ki dihancurkan oleh sambaran petir yang tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas dan petir melanjutkan lintasannya ke arahnya. Tampaknya begitu kuat seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan serangan kedua jelas sama kuatnya dengan serangan dari seorang kultifator di puncak bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Duan Lingtian sangat kesal. Dia telah berurusan dengan serangan pertama dengan mudah. Sun Sein Origin-nya saat ini berada di formulir ke-8 dari tahap Sein Celestial, tetapi dia tidak bisa memblokir serangan kedua sama sekali meskipun dia tidak menyerang balik dengan sekuat tenaga. Kekuatan serangan kedua telah mengejutkannya. Duan Lingtian mengangkat tangannya lagi. Sun Sein Origin-nya beredar melalui 99 Sein Vena sebelum mereka melonjak untuk membentuk pedangki lagi. Suara mendesing. Meskipun Duan Lingtian menggunakan teknik yang sama, serangan ini jauh lebih cepat dan lebih kuat. Dia telah melepaskan serangan ini dengan sekuat tenaga. Hasilnya, secara alami, sangat berbeda kali ini. Pedangki berhasil menghancurkan petir kedua. Tidak butuh waktu lama sebelum serangan ketiga datang. Itu sekuat serangan dari pembangkit tenaga listrik di formulir ke-8 dari Sein Celestial Stage. Dia berhasil mempertahankan dirinya dengan Tau San Inscription Sein Sword. Serangan keempat jauh lebih kuat. Kekuatannya sebanding dengan serangan seorang kultifator di puncak bentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage. Itu merata dengan kekuatannya saat ini. Duan Lingtian berusaha membela diri dengan bergegas terbang ke beberapa tempat yang berbeda untuk meningkatkan Sun Sein Origin-nya dengan taktik deforing elementari. Ledakan. Suara guntur yang memekakkan telinga bergema di udara, disertai dengan serangan ke-5. Kekuatan serangan ini harus setara dengan serangan dari seorang kultifator biasa dibentuk ke-9 dari tahap surgawi. Aku akan kesulitan mempertahankannya bahkan jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram ketika dia merasakan kekuatan besar dari petir ke-5. Dia tidak berpikir dia akan bisa bertahan melawannya. Bab 2261 banding 2261 Ketika klan iblis dari Tanah Pengasingan menginvasi provinsi bawah Tanah Daumarsial Sein, iblis akan berkumpul kembali dengan klan mereka masing-masing sebelum mereka mengklaim suatu wilayah. Di setiap wilayah, biasanya akan ada tempat di mana populasi iblis adalah yang tertinggi. Sebagai contoh, manusia Sein iblis kota yang milik klan manusia iblis adalah tempat seperti itu. Banyak pusat kekuatan dan kekuatan yang kuat, tiga istana dan enam ruang, misalnya, telah membuat rumah untuk diri mereka sendiri di kota. Klan Boar Iblis tidak berbeda. Tempat dengan populasi tertinggi Boar Iblis adalah lembah yang sangat besar. Tiga suku terkuat di klan Babi Setan telah membuat rumah untuk mereka sendiri di sini. Tiga suku terkuat adalah suku Babi Hitam, Babi Merah. Boar Iblis dari Black Boar 3B berukuran besar dan sangat pandai bertarung satu lawan satu. Karena konstitusi mereka yang unik, Boar Iblis dari suku Boar Guntur dapat memanggil petir untuk membantu mereka meskipun mereka bukan penggarap dao. Babi Setan dari suku Babi Merah tahu teknik mengamuk. Ketika mereka mengamuk, mereka akan menjadi sangat kuat dan serangan mereka akan meningkat juga. Tiga leluhur dari klan Babi Setan adalah kepala dari ketiga suku masing-masing. Swash, swash, swash. Tiga suara indik telinga menghancurkan ketenangan di lembah tempat Boar Iblis berkumpul. Tiga sosok terlihat terbang keluar dari masing-masing dari tiga suku terkuat, suku Babi Hitam, suku Babi Guntur, dan suku Babi Merah. Ketiga toko itu berjalan menuju pusat lembah di mana altar utama berada. Terlepas dari klan manusia Iblis, klan Iblis lainnya memiliki denominasi mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka menyembah leluhur mereka. Klan Iblis akan membangun altar utama yang menampung patung-patung leluhur mereka untuk beribadah di wilayah mereka. Altar utama klan Babi Setan adalah altar pengorbanan yang luas. Sosok dengan tubuh berotot dan kepala Babi Hutan diukir dalam pose menerjang. Salah satu tangannya memegang Trisula sementara jari telunjuk dan jari tengah lainnya menunjuk ke langit. Tampaknya ia bisa menaklukkan dunia hanya dengan Trisula. Jelas ini adalah nenek moyang Babi Setan yang mereka sembah. Suosh, suosh, suosh. Angin terus bersiul di udara sebelum tiga sosok muncul di atas altar utama hanya dalam sekejap mata. Salah satu sosok memiliki tubuh berotot dan tubuh yang gelap. Tubuh berototnya sepertinya mengandung kekuatan eksplosif. Ia memiliki tubuh manusia dan kepala Babi Hutan. Aura yang dipancarkannya sangat menindas. Ini adalah kepala suku Babi Hitam dan salah satu dari tiga leluhur klan Babi Setan. Sosok kedua juga memiliki tubuh manusia dan kepala Babi Hutan. Namun, ukurannya rata-rata dan adil. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat tanda petir ungu pada gelabelanya. Itu juga memegang staff valet yang tembus pandang. Tidak diketahui dari mana bahan itu dibuat. Setan Babi ini adalah kepala suku Babi Guntur dan juga salah satu dari tiga leluhur. Sosok terakhir itu Montok. Kepala Babi Hutannya gemuk dan telinganya besar. Itu juga memiliki mata kecil dan manik-manik. Warnanya mirip dengan boar iblis lainnya dibandingkan dengan dua leluhur lainnya. Ini adalah kepala suku Babi Merah, patriar ketiga klan Babi Setan. Sebagian besar waktu, ketiga leluhur akan tinggal di suku masing-masing. Itu pemandangan langka bagi mereka bertiga untuk dilihat bersama. Saat ini, tiga dari mereka memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Apa yang menyebabkan mereka memakai ekspresi seperti itu? Kalian berdua juga memperhatikannya. Kepala suku Babi Hitam bertanya begitu mereka bertiga berkumpul. Aku membawa jiwa mutiara mereka. Karena itu, aku akan segera tahu, asalkan aku tidak dalam budidaya tertutup, jika sesuatu terjadi pada mereka. Sepertinya itu sama untuk kalian berdua, kepala Tander Boar 3B merespons. Staff Valet yang dia pegang di tangannya berkedip terus-menerus seolah-olah ada sesuatu yang muncul di sana. Patriar Klamat telah mempercayakan ketiga hal itu kepada kita. Dia mengatakan kepada kita untuk membiarkan mereka tumbuh bebas dan tidak mengganggu pertumbuhan mereka tetapi untuk memastikan keamanan mereka. Saya tidak berharap bahwa mereka akan aman di tanah pengasingan tetapi akan bertemu dengan kecelakaan di sini. Kepala suku Babi Merah berkata dengan dingin, saya benar-benar ingin melihat siapa yang berani membunuh tiga cucu lelaki dari Patriar Ketua. Dia mengangkat tangannya segera setelah dia selesai berbicara. Udara bergetar ketika kekuatan tak terlihat keluar dari tangannya, membawa serpihan-serpihan fragment. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat mereka adalah pecahan-pecahan jiwa mutiara. Berdasarkan jumlah fragment, jelas bahwa ini adalah fragment lebih dari satu sol parul. Biarkan saya membantu Anda, kepala suku Babi Guntur berkata dengan suara rendah dan mengguncang tongkatnya. Hanya dalam sekejap, sambaran petir valet melesat ke patung leluhur boar iblis di tengah altar utama. Petir menyebar sebelum menyatu di mata patung itu, sangat menyilaukan. Segera setelah itu, mata patung itu menembakkan cahaya ungu pada pecahan-pecahan mutiara jiwa. Segera setelah itu, gambar cermin diproyeksikan di langit. Adegan demi adegan melintas di depan mata ketiga leluhur. Adegan-adegan ini menunjukkan pertempuran antara Duan Lingtian dan tiga Great Guardian Warriors. Gambar cermin ini mirip dengan jimat cermin gambar manusia. Klan boar iblis menggunakan formasi kuno yang mereka warisi untuk melemparkan gambar cermin ini. Formasi kuno itu tersembunyi di patung leluhur mereka. Dia iblis manusia. Mata ketiga leluhur menyipit serempak ketika mereka melihat Duan Lingtian. Salah satu dari mereka menggeram, masalah di wilayah kita. Sialan, sialan. Klan manusia iblis harus memberi kita penjelasan yang baik untuk masalah ini. Tiga leluhur sangat marah ketika mereka melihat Duan Lingtian. Tidak, dia sepertinya tidak cocok dengan tiga cucu leluhur-leluhur. Mungkinkah dia membawa mereka pergi dan sekelompok manusia setan menyergap mereka? Kepala suku babi hitam mengerutkan kening saat dia menyaksikan Duan Lingtian, melarikan diri dari tiga prajurit pelindung agung. Dua leluhur lainnya juga berbagi pemikiran yang sama ketika tiba-tiba, pemandangan berubah. Tiga Great Guardian Warriors dipaksa untuk membela diri ketika Duan Lingtian meningkatkan kekuatannya menjadi kekuatan besar di formulir ke-9 dari tahap surgawi Shane dengan kemampuan divine type bantuannya. Ini, mungkinkah dia pura-pura lemah pada awalnya? Adegan mengejutkan tiga leluhur. Dia tidak berpura-pura menjadi lemah. Dia sedang berusaha membeli waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Lihatlah Shane originnya yang telah meningkat sejak awal. Dia pasti telah melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuannya dan harus menunda waktu untuk meningkatkan kekuatan Shane originnya. Selain itu, sepertinya Shane originnya tidak lebih lemah daripada Shane origin kita dibentuk ke-9 dari panggung surgawi. Tiga leluhur tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Mereka semua takjub dengan penemuan mereka. Ada kemampuan surgawi tipe bantuan di dunia ini. Kemampuan surgawi bukanlah poin utama. Poin utamanya adalah kapan kekuatan besar seperti itu muncul di klan manusia iblis. Meskipun dia harus bergantung pada kemampuan surgawi tipe asistennya. Tidak ada alasan kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik biasa dibentuk ke-9 dari tahap suci Shane. Namun, dia seharusnya tidak bisa membunuh mereka bertiga. Lagi pula, pertahanan gabungan ketiganya begitu kuat sehingga tidak ada dari kita yang bisa melewati pertahanan mereka dalam waktu singkat. Itu benar, pertahanan mereka seharusnya bisa bertahan sampai kemampuan surgawi tipe asisten orang ini hilang. Tiga leluhur itu bingung. Adegan itu terus berubah, dan ketiga leluhur akhirnya mengerti bagaimana tiga cucu leluhur-leluhur itu terbunuh oleh manusia iblis ini. Iblis. Tablet Iblis Seal. Senjata Super Sein. Tablet Iblis Seal. Bagaimana bocah iblis manusia bisa memiliki tablet iblis? Bahkan jika dia dari istana Sein berkeliaran dan manusia, dia masih seorang penggarap iblis. Baik iblis dan penggarap iblis tidak dapat menggunakan tablet iblis. Mungkin, kita salah dengan tebakan awal kita. Dia mungkin bukan manusia iblis. Sepertinya dia adalah manusia dari realem Provinsi Sein. Manusia. Benar, dia pasti manusia. Ketika ketiga leluhur melihat bagaimana tiga prajurit pelindung agung terbunuh oleh Super Sein Weapon, tablet iblis Seal, mata mereka membelalak kaget. Bab 2262 Rahasia Meja Setan. Tiga leluhur dari klan Boar Iblis mengenal Super Sein Weapon, tablet devil Seal, dengan sangat baik. Mungkin, sebagian besar pusat kekuatan dari klan iblis mengira tablet iblis Seal adalah 10.000 inskripsi Sein Weapon yang ditulis oleh seorang guru inskripsi Sein Celestial tingkat manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu. Namun, para leluhur tahu tablet devil Seal tahu itu bukan ditulis oleh seorang guru prasasti Sein Tingkat Celestial Manusia. Selama periode kemudian dari era manusia iblis, tablet devil Seal telah membuat penampilan yang tangguh dan membantai banyak pembangkit tenaga listrik dari klan iblis dan penggarap iblis. Pusat kekuatan yang lebih lemah dari klan iblis dan penggarap iblis yang lebih lemah langsung dihancurkan oleh tablet devil Seal sementara mereka yang memiliki basis budidaya yang lebih kuat ditekan dan disegel oleh tablet devil Seal. Tidak banyak yang tahu tentang rahasia ini di klan iblis. Namun, rahasia ini telah diturunkan selama beberapa generasi di klan boar iblis kepada leluhur klan. Guru inskripsi Sein Celestial Tingkat Manusia itu hanyalah pembangkit tenaga listrik yang lemah yang bahkan belum menembus formulir ketujuh dari Sein Celestial Stage. Memangnya dia pikir dia siapa yang menulis Super Sein Weapon yang bahkan bisa membunuh iblis terkemuka. Setiap kali ketiga leluhur mendengar anggota klan mereka menyatakan pendapat seperti itu tentang Super Sein Weapon, tablet devil Seal yang ditulis oleh Master Inskripsi Sein Celestial Tingkat Manusia mereka akan mengejek ke dalam. Karena masalah ini berkaitan erat dengan rahasia klan babi setan mereka tidak repot-repot memperbaikinya. Bahkan, bahkan jika rahasia ini terungkap itu tidak akan berdampak besar pada klan babi iblis. Namun, sebuah rahasia masih menjadi rahasia. Itu diturunkan dari nenek moyang mereka bagaimana mereka bisa dengan mudah mengungkapkan masalah ini. Di satu sisi, tablet devil Seal dapat dianggap sebagai Super Sein Weapon pertama. Ada pun 9-10 ribu inskripsi Sein Weapons lainnya yang muncul kemudian. Mereka pasti telah ditorehkan oleh Master Inskripsi Sein Celestial Tingkat Manusia. Tiga leluhur dari klan babi setan sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka juga tahu 9 Super Sein Weapons lainnya dibuat oleh Master Inskripsi Sein Celestial Tingkat Manusia. Di antara 9 Super Sein Weapons lainnya, Super Sein Sword, Nine Cloud Sword, milik jenius, Sword Sein Feng King yang lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Alasan Master Inskripsi Sein Celestial Manusia bisa menuliskan 8 Super Sein Weapons lainnya adalah karena Sword. Tablet Devil Cell dapat membantu manusia dalam mempelajari warisan klan iblis dan menjadi seorang penggarap iblis. Namun, setan dan penggarap iblis tidak dapat menggunakannya sama sekali. Tiga leluhur dari klan Boar Devil tahu ini tentang Super Sein Weapon, Tablet Devil Cell. Secara alami, ketiga leluhur klan babi iblis tidak akan pernah percaya bahwa pemuda berpakaian ungu yang mereka lihat di gambar cermin akan menggunakan tablet iblis untuk menjadi penggarap iblis. Itu sangat tidak mungkin karena dia telah menguasainya melawan tiga prajurit pelindung agung dari klan Boar Iblis. Super Sein Weapon, Tablet Devil Cell, telah muncul beberapa kali di Realem Sein Provins. Sudah jelas pemuda berpakaian ungu di gambar cermin di depan mereka adalah manusia. Suara mendesing. Embusan angin mulai meniup bayangan cermin begitu tiga prajurit pelindung besar dari klan Boar Iblis terbunuh. Apakah mereka tidak mengatakan bahwa karena wilayah Sein Provinsi dari Tanah Suci Daumarsial dibagi menjadi dua, tidak ada pembangkit tenaga listrik di tahap Sein Celestial di provinsi bawah. Siapa orang ini? Dia seorang anomali. Dia jelas berada di Sein Celestial Stage, dan dia bahkan memiliki Super Sein Weapon, The Devil Cell Tablet. Kepala klan Babi hitam berseru dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Dia bukan satu-satunya anomali di provinsi bawah. Tampaknya ketika barisan depan dari klan manusia Iblis tiba, mereka mencoba untuk menjatuhkan Azur Ecloud Mansion, kekuatan kelas tiga semu di Daumarsial Seinland. Rumor mengatakan bahwa banyak Iblis terbunuh dan terluka oleh dua penggarap setan yang luar biasa di Sein Celestial Stage. Ketua klan Babi Guntur berkata. Terlepas dari dua pembangkit tenaga listrik di Azur Ecloud Mansion, bukankah ada rumor baru-baru ini tentang seorang penggarap Iblis Gila yang adalah seorang pendekar pedang di utara provinsi bawah tanah Daumarsial Seinland. Dikatakan bahwa banyak Iblis dibentuk kedelapan dari tahap surgawi telah terbunuh olehnya. Petik 2. Kepala klan Babi Merah berkata, pendekar pedang Iblis Gila tampaknya memiliki salah satu senjata Super Sein yang terkenal di 10 tingkatan senjata Sein besar di alam provinsi Sein, Pedang Jejak. Aku juga sudah mendengar tentang pendekar pedang Iblis Gila itu. Dikatakan bahwa ketika dia waras, dia menyebut dirinya sebagai Suli. Ketika dia menjadi gila, dia akan tetap diam saat dia membunuh dengan pedangnya. Ketua klan Babi Guntur berkata, pendekar pedang Iblis Gila, Suli, jauh lebih kuat daripada dua penggarap setan di Sein Celestial Stage dari Azur Ecloud Mansion. Dugaanku adalah bahwa kekuatan Suli hampir pada bentuk kesembilan dari Sein Celestial Stage. Kepala klan Babi Hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Para kepala dari klan Babi Merah dan suku Babi Guntur mengangguk setuju. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah pemuda berpakaian ungu yang kita lihat di gambar cermin sebelumnya. Dia mungkin tidak sekuat pendekar pedang Iblis Gila, Suli, tapi dia memiliki Super Sein Weapon, The Devil Cell Tablet. Petik 2 Ketua klan Babi Guntur berkata dengan ekspresi gelap, tablet Iblis dibuat untuk menekan kita Iblis. Bahkan jika kita bertiga menghadapi dia bersama, kita mungkin bahkan tidak cocok untuknya, apalagi tiga cucu leluhur Patriark Tua. Petik 2 Kamu benar, kepala klan Babi Merah menghela nafas. Kita benar-benar harus keluar untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, kita tidak bisa pergi ke sana mau tak mau ketika pemuda berpakaian ungu dengan tablet Devil Cell mungkin masih ada. Petik 2 Meskipun kepala klan Babi Hitam tidak berbicara, orang bisa tahu dari ekspresinya yang muram bahwa ia juga takut pada pemuda berpakaian ungu yang memiliki tablet Devil Cell. Namun, para leluhur dari klan Boar Iblis tidak menyadari bahwa tablet Devil Cell saat ini tidak ada sudut dan tidak lengkap. Itu tidak pasti apakah tablet Devil Cell yang tidak memiliki pendatang mampu membunuh Iblis di bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein. Bahkan jika mereka tahu tentang sudut yang hilang, sudah pasti bahwa mereka masih tidak mau mengambil risiko. Lagi pula, ketika Super Sein Weapon, tablet Devil Cell, utuh, telah membunuh banyak Iblis terkemuka dan penggarap Iblis selama era manusia Iblis. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa tiga leluhur klan Babi Setan telah diperingatkan akan keberadaannya. Apalagi mereka tahu dia manusia. Jika tiga leluhur dari klan Babi Setan memutuskan untuk mengejar Duan Lingtian, dia tidak bisa memastikan bahwa dia bisa membunuh ketiga leluhur yang berada di bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein dengan tablet Devil Cell yang tidak lengkap. Akan baik-baik saja jika tablet Setan dapat membunuh para leluhur, tetapi jika tidak bisa, yang mati adalah dia. Tiga leluhur dari klan Babi Iblis telah berkumpul di dekat patung leluhur mereka ketika mereka menemukan tiga prajurit pelindung agung telah terbunuh. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan ketika mereka melihat Duan Lingtian membunuh tiga prajurit pelindung besar dengan tablet Devil Cell. Duan Lingtian hanya membelokkan petir keempat dari Heavenly Tribulation ketika petir-petir kelima menyerang. Ledakan. Tepukan guntur terdengar di udara saat petir kelima menyerang Duan Lingtian dengan kekuatan yang tak terhindarkan. Kekuatan petir kelima sebanding dengan kekuatan penuh dari sebuah pembangkit tenaga listrik diformulir ke-9 dari tahap surgawi. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak berani menurunkan penjagaannya. Dia menjadi lebih berhati-hati daripada ketika dia berurusan dengan tiga prajurit pelindung agung klan babi iblis. Pap, pap, pap. Segera setelah itu, otot Duan Lingtian mulai membengkak sebelum ditutupi dengan lapisan sisik naga. Jubahnya terkoyak, memperlihatkan tubuhnya yang telah berubah menjadi tubuh naga humanoid. Duan Lingtian akhirnya berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Setelah transformasi, kekuatan fisiknya meningkat. Secara alami, peningkatan kekuatan tidak drastis. Dia tidak berubah menjadi prajurit naga 9 cakar sebelumnya karena dia tidak berpikir dia akan dapat dengan mudah menembus pertahanan tiga prajurit penjaga besar dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, dia tahu dia bisa mengandalkan super sane way upon tablet devil cell. Mengapa dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar jika dia memiliki tablet devil cell? Tidak ada gunanya memikirkan seberapa kuat baut petir berikutnya. Mari kita berurusan dengan baut petir kelima pertama. Setelah transformasi menjadi prajurit naga 9 cakar, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mulai memfokuskan pikirannya. Tiba-tiba, sepasang sayap menyalam muncul dari punggungnya. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh ledakan bergema di udara, Duan Lingtian terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Dia dengan cepat mengeluarkan ribuan inskripsi sein pedangnya dan melemparkan kemampuan surgawi, surga dunia lain, dan tahap ketiga dari pedang jantung berdaulat, pedang yang menangkal hati. Swosh, Swosh, Swosh. Satu demi satu, pedang Ki ditembakkan dalam garis lurus. Terlepas dari Sun Sein Origin Duan Lingtian, kekuatan kemampuan surgawi dan teknik pedang hati berdaulat, Ki pedang juga mendapatkan kekuatan dari transformasi menjadi prajurit naga sembilan cakar. Saat ini, ini adalah serangan terkuat Duan Lingtian. Membinasakan, Duan Lingtian berkata saat matanya menjadi dingin. Segera setelah itu, semua klon dari Tausan Inscription Sein Swot dihancurkan. Hanya Tausan Inscription Sein Swot yang tersisa. Bab 2263 Kecepatan Kultivasi yang sangat cepat. Membinasakan, Duan Lingtian berteriak, suaranya gemuruh, mengguncang tanah. Begitu dia berbicara, Tausan Inscription Sein Swot terbang dengan kecepatan cahaya melintasi langit malam. Itu bertabrakan dengan petir kelima. Kekuatan petir telah habis oleh klon Tausan Inscription Sein Swot. Sebelum petir bisa mengisi ulang kekuatannya, Duan Lingtian dengan cepat menggunakan seribu Sein Inscription Sein Swot untuk bertahan melawannya. Mendadak. Mendesis. 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 Suara tabrakan seribu prasasti Sein Pedang dan petir kelima dari kesengsaraan surgawi berdering di udara. Sayap emas gagak, Duan Lingtian tidak tinggal diam ketika kedua kekuatan bertabrakan. Dia dengan cepat terbang menuju baut pencahayaan. Suosh. 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 Tangisan pedang terdengar di udara ketika Duan Lingtian bergerak untuk menghentikan awan mengisi ulang energi petir kelima dari kesengsaraan surgawi. Pertempuran antara aduan Lingtian dan sambaran petir meningkat saat dia melemparkan serangan terkuatnya dengan tausan inscription Sein Swat. Ledakan. 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 Suara kisi ribut berdering di udara sebelum diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi, menenggelamkan tepukan guntur yang memekakan telinga yang bergemuruh di langit. Awan jamur muncul di langit sebelum gelombang kejut yang mengerikan menyapu semua arah. Suosh. 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 Pada saat yang sama, badai topan muncul dan mendatangkan malapetaka di tempat itu. Pohon-pohon dan bunga-bunga tumbang di lembah. Seluruh lembah tampak kacau seolah tanah itu baru saja dijarah. Angin bertiup kencang untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan meredah. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia menghela nafas lega. Akhirnya, dia telah berhasil menangkis petir kelima dari kesengsaraan surgawi. Ledakan. 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 Namun, begitu Duan Lingtian menghela nafas lega, Guntur mulai bergemuruh lagi di langit. Tampaknya mengingatkannya bahwa ini bukan akhir dari kesengsaraan surgawi dan petir ke-6 hendak menyerang. Duan Lingtian terkejut dan tersadar. Ekspresi lega dari beberapa saat yang lalu sekarang digantikan oleh ekspresi konsentrasi yang dalam seolah-olah dia menghadapi musuh bebuyutannya. Baut petir ke-5 dari kesengsaraan surgawi sudah sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa petir ke-6 akan lebih kuat. Bagaimana saya akan bertahan melawannya? Kegelisahan naik dalam hati Duan Lingtian saat dia melihat kilatan petir di awan. Saat keputus asaan makan di hatinya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia telah mengamati awan dan kilatan cahaya ketika matanya tiba-tiba melebar dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Sepertinya awan mulai memburuk ketika Duan Lingtian resah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan kehilangan harapan. Selain itu, suara dari Guntur secara bertahap menjadi lebih lembut dan lebih lembut juga. I, ini, untuk sesaat, Duan Lingtian tercengang oleh adegan yang terjadi di depannya. Itu terlalu mendadak. Kesengsaraan surgawi yang dia hadapi hari ini hanya memiliki lima petir. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menghela nafas lega lagi meskipun sedikit kecemasan terlihat di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, itu hanya alarm palsu. Aku benar-benar tidak mengharapkan kesengsaraan surgawi hanya memiliki lima baut kilat. Untungnya, tidak ada petir ke enam. Kalau tidak, aku pasti akan terbunuh oleh petir ke enam. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa sangat beruntung. Jika ada enam petir dari kesengsaraan surgawi, dia akan mati. Hanya ada lima baut kilat, tapi dia nyaris tidak berhasil melewati hidup. Jika kesengsaraan surgawi ini disebabkan oleh akar spiritual bawaan saya menjadi hitam, bukankah ini berarti sekarang bahwa akar spiritual bawaan saya telah menjadi hitam, bahaya yang akan saya hadapi jauh lebih menakutkan. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, suasana hatinya meredah. Orang biasa yang belum mencapai bentuk ke sembilan dari Saint Celestial Stage tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi tanpa terluka parah. Awalnya, saya berencana untuk meningkatkan rut spiritual bawaan ke R menjadi hitam setelah saya berhasil mengubah rut spiritual bawaan-bawaan saya. Sepertinya saya harus menahan rencana itu untuk saat ini. Kalau tidak, itu bisa membahayakan ke R. Duan Lingtian menyadari bahkan jika dia ingin membantu ke R meningkatkan akar spiritual bawaannya, dia harus menunggu sampai dia cukup kuat untuk melewati kesengsaraan surgawi. Segera setelah itu, pikiran Duan Lingtian melayang ke putrinya. Si Ling memiliki rut spiritual bawaan hitam juga, tapi dia tidak menarik kesengsaraan surgawi ketika dia berkultivasi. Sangat mungkin karena dia dilahirkan dengan rut spiritual bawaan hitam. Jika saya menyerap energi roh langit dan bumi dengan rut spiritual bawaan hitam saya sekarang, saya tidak berpikir saya akan menarik kesengsaraan surgawi lagi, kan? Duan Lingtian tersenyum pada kekonyolannya sendiri sebelum dia mencoba menyerap energi roh langit dan bumi. Tiba-tiba, energi roh langit dan bumi di sekitarnya mulai melonjak dengan cepat ke tubuh Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melemparkan keahliannya, teknik Soverein Perang Sembilan Naga, ia menarik energi langit dan roh bumi ke tubuhnya saat membuat siklus di tubuhnya sebelum berubah menjadi Sun Sein Origin. Itu cepat. Mata Duan Lingtian terbang terbuka. Ekspresi kegembiraan dan kegembiraan bisa terlihat di dalamnya. Kecepatan kultivasi saya saat ini 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini bahkan lebih cepat daripada ketika saya mendapat bantuan dari aliran waktu yang lebih lambat di tingkat keempat dari Pagoda 7 Harta Indah di Provinsi Hulu Daumarsial Sein Land. Petik 2. Duan Lingtian kagum dengan kecepatan kultivasinya. Sekarang dia memiliki rut spiritual bawaan hitam, kecepatan kultivasinya di Provinsi Bawah Tanah Daumarsial Sein bahkan lebih cepat daripada ketika dia berkultivasi di Provinsi Atas dengan bantuan Pagoda Indah 7 Harta. Apa artinya ini? Itu hanya bisa berarti bahwa kecepatan kultivasinya saat ini berada pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika aku berada di Provinsi Atas, butuh 3 tahun di dunia luar untuk menerobos kebentuk ke-6 dari tahap surgawi ketika aku berada di alam semu yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. Aku bahkan mendapat bantuan dari Pagoda 7 Harta Indah. Dengan bakat bawaan saya sekarang, bahkan jika saya berada di Provinsi Bawah, saya tidak takut untuk mengatakan akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Petik 2. Seseorang harus mengetahui lingkungan budidaya di Provinsi Bawah Tanah Daumarsial Sein jauh lebih rendah daripada lingkungan budidaya di Provinsi Atas Tanah Suci Daumarsial. Saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan Duan Lingtian untuk membantunya dalam kultivasinya adalah akar spiritual bawaan hitamnya, tetapi ia yakin ia hanya perlu 2 tahun di Provinsi Bawah untuk membuat kemajuan yang ia buat ketika ia berada di tingkat ke-4. Pagoda 7 Harta berharga yang indah di Provinsi Atas yang membawanya 30 tahun di dalam pagoda dan 3 tahun di dunia luar. Dengan kata lain, meskipun Duan Lingtian berkultivasi di Provinsi Bawah, kecepatannya mungkin bahkan lebih cepat ketika ia berada di Provinsi Atas dan memiliki pagoda 7 Harta Karun yang indah. Tidak heran itu menarik kesengsaraan surgawi. Akar spiritual bawaan hitam benar-benar menentang sifat kultivasi. Duan Lingtian menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dengan bakat bawaanku saat ini, jika aku berkultivasi di kota Sein Iblis Manusia, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menembus 8 bentuk tahap suci Sein dalam setahun. Selain itu, bahkan mungkin bukan masalah bagi saya untuk menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi dalam waktu 3 tahun. Duan Lingtian sangat percaya diri sekarang bahwa ia memiliki akar spiritual bawaan hitam, tingkat tertinggi dari akar spiritual bawaan. Jika saya masih disekte pemujaan api di Provinsi Atas, dengan lingkungan kultivasinya yang unggul, saya yakin saya akan dapat menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi dalam waktu 1 tahun. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, hatinya kacau balau. Dia baru saja menembus formulir ke-7 dari Sein Celestial Stage, tapi sekarang dia kemungkinan besar akan menerobos ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage hanya dalam 3 tahun. Dengan bakat bawaan siling, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat daripada yang lain sebanyak seribu kali. Di masa depan, kecepatan kultivasinya tidak akan terhalang bahkan jika ia menemui hambatan dalam kultivasinya. Kecepatannya akan tak tertandingi dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Duan Lingtian mulai bersemangat mengantisipasi kemajuan kultivasi putrinya karena putrinya adalah seorang jenius di antara para jenius yang memiliki root spiritual hitam bawaan. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Begitu aku kembali, aku akan menuju ke istana Sein berkeliaran dari 3 istana dan 6 ruang di klan manusia iblis. Duan Lingtian tidak lagi menyanyiakan waktu dan meninggalkan tempat budidaya 3 prajurit pelindung agung dan wilayah klan boar iblis. Saat ini, dia tidak tahu bahwa identitas manusianya telah terkena 3 leluhur klan babi setan. Tidak akan lama sebelum klan babi setan atau klan iblis lainnya mengetahui tentang keberadaan manusia yang memiliki Super Sein Weapon, tablet iblis, di Provinsi Bawah Tanah Daumarsial Sein Len dan telah membunuh 3 prajurit pelindung besar dari klan boar iblis. Bab 2264. Duan Lingtian meninggalkan wilayah klan babi setan dan kembali ke kota manusia iblis Sein yang milik klan manusia iblis. Sementara itu, di Gunung Tandus, Barat Laut Provinsi Bawah Tanah Daumarsial Sein. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di udara saat kekuatan besar tersapu. Rasanya gunung dan bumi bergetar. Debu dan pasir beterbangan, menutupi pandangan seseorang. Di langit, empat sosok terlihat berkelahi. Di antara empat toko, tiga dari mereka memiliki tubuh yang sangat kecil. Sepertinya mereka masih anak-anak pada usia 8 atau 9 tahun. Ketiga toko itu memang milik tiga anak. Ada dua gadis kecil dan satu anak lelaki kecil. Gadis-gadis itu cantik dan tampak seperti boneka. Mereka mengemaskan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dan yang lainnya mengenakan jubah emas. Di sisi lain, anak laki-laki kecil yang manis itu tampak menyendiri. Dia mengenakan pakaian hitam yang sepertinya cocok dengan auranya. Pada saat ini, mereka bertiga bertarung dengan monster. Monster itu tinggi dan kekar. Dia tampak seperti bukit dibandingkan dengan anak-anak yang seperti semut. Tubuh monster itu adalah manusia, tetapi kepalanya adalah seekor sapi jantan. Monster itu tidak lain adalah iblis-iblis dari klan iblis-iblis. Gadis berpakaian putih itu bergerak anggun seperti peri. Dia berkata kepada gadis berpakaian emas dan anak laki-laki berpakaian hitam melalui transmisi suara, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya jika kita tidak kembali ke bentuk sejati kita. Suaranya terdengar lembut dan menyenangkan. Berdasarkan kata-katanya, jelas anak-anak itu bukan manusia. Teruslah berusaha sekarang. Jika kita masih gagal membunuhnya, kembalilah ke bentuk sejati kita untuk menghadapinya. Gadis berpakaian emas itu menjawab melalui transmisi suara. Berbeda dengan gadis berpakaian putih lembut yang tampak seperti peri, gadis berpakaian emas itu gagah, energi dan lucu. Bocah berpakaian hitam yang menyendiri, tentu saja, tidak berbicara. Namun, matanya berubah lebih dingin dan lebih dingin saat dia melihat iblis-iblis. Dasar binatang kecil, aku akan memakanmu hidup-hidup hari ini. Iblis-iblis menyeringai jahat pada ketiga anak itu ketika dia menatap mereka dengan lapar. Lawan-lawannya adalah tiga anak hari ini, dan dia pikir mereka akan menjadi mangsa yang mudah. Mereka seperti bebek duduk baginya. Gadis berpakaian emas itu mengejek sebelum dia berkata dengan jijik, apakah kamu bahkan mampu melakukan itu? Sangat baik, karena kau sangat ingin melihat apa yang aku mampu, aku akan menunjukkan kepadamu. Iblis-iblis marah oleh provokasi gadis berpakaian emas. Dia meraung sebelum Saint Origin-nya mulai bangkit di tubuhnya dan iblis Ki melonjak mengancam dari tubuhnya, siap untuk menyerang. Ketika gadis kecil berpakaian emas yang memprovokasi iblis lembu melihat bahwa dia telah melepaskan semua kekuatannya, dia berbalik dengan serius. Gadis kecil berpakaian putih itu memiliki ekspresi serius di wajahnya juga. Satu-satunya yang tampak tidak terpengaruh adalah bocah kecil berpakaian hitam itu. Seperti biasa, wajahnya tetap tanpa emosi. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di udara ketika Ox Devil mengguncang tubuhnya dan bersiap untuk menyerang anak-anak. Suara mendesing. Namun, tiba-tiba, embusan angin mulai bergerak di sekitar mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum aura dingin menyelimuti mereka. Ekspresi anak-anak itu tidak hanya berubah secara drastis, tetapi bahkan iblis-iblis terkejut dan langsung menjaganya. Meskipun sepertinya aura dingin itu tidak mengandung niat membunuh, itu tetap membuat bulu kuduk mereka merinding. Untuk sesaat, ketiga anak dan sapi iblis mencapai kesepakatan diam-diam untuk sementara menghentikan perkelahian mereka dan mereka melihat sumber angin. Mereka melihat seseorang berdiri di kejauhan, memegang pisau sederhana sepanjang tiga kaki di tangannya. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah bernoda darah. Dia memiliki ekspresi yang ditentukan dan serius di wajahnya. Rambutnya dibiarkan dalam keadaan berantakan. Apa yang benar-benar menonjol sulit merinding? Jubahnya, basah oleh darah, gadis kecil berpakaian emas itu bergumam pada dirinya sendiri setelah dia menelan ludah. Dia terdengar waspada. Dia bertanya kepada teman-temannya, bagaimana menurutmu? Namun, kedua sahabat gadis kecil berpakaian emas itu tidak menanggapinya. Dia memanggil dengan ragu, Little White. Itu normal untuk anak kecil berpakaian hitam untuk mengabaikannya, tapi aneh bahwa gadis kecil berpakaian putih itu mengabaikannya juga. Dia berbalik untuk melihat teman-temannya dalam kebingungan ketika dia tidak menerima jawaban dari gadis kecil berpakaian putih itu. Ketika gadis kecil berpakaian emas berbalik untuk melihat gadis kecil berpakaian putih, dia menemukan gadis kecil berpakaian putih itu menatap kosong ke arah pemuda itu dengan jubah bernoda darah. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat bocah laki-laki berpakaian hitam itu dan mendapati bahwa dia juga sama-sama menatap kosong ke arah pemuda di jubah bernoda darah itu. Selain itu, sedikit keraguan, kejutan, dan ketidakpercayaan bisa dilihat di kedua mata sahabatnya. Ah apa yang salah? Gadis kecil berpakaian emas itu bingung. Tolong jangan beritahu aku, kalian berdua kenal orang ini. Suli. Dua suara berteriak serentak begitu gadis kecil berpakaian emas selesai berbicara. Itu adalah gadis kecil berpakaian putih dan anak laki-laki berpakaian hitam yang berteriak. Ketika gadis kecil berpakaian emas mendengar kata-kata teman-temannya, dia mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Suli. Nama ini terdengar akrab. Aku merasa seperti aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Suli. Suli. Setelah mendengar nama Suli, pria muda berjubah bernoda darah itu memandangi gadis kecil berpakaian putih dan bocah laki-laki berpakaian hitam, dan haus darah di matanya sedikit redup. Aku Suli. Pria muda dengan jubah bernoda darah bergumam pelan. Itu benar. Kurasa. Aku Suli. Gadis kecil kulit putih itu memandangi lelaki muda itu dengan jubah berlumuran darah karena kebingungan. Dia berkata, dia Suli. Dia teman saudara Lintian di Akademi Paladin di Kerajaan Langit Merah. Tapi, tapi apa yang terjadi padanya? Meskipun pria muda sebelum dia telah dewasa sejak dia terakhir melihatnya, penampilannya tidak banyak berubah. Karena alasan ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenalinya. Sepertinya dia dalam keadaan delirium, bocah kecil berpakaian hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Gadis kecil berpakaian putih dan anak kecil berpakaian hitam, Little White dan Little Black, adalah dua ular sanca yang biasa menemani Duan Lintian ketika dia belajar di Akademi Paladin Crimson Sky Kingdom. Mereka selalu bersembunyi di lengan Duan Lintian sehingga mereka tahu siapa teman Duan Lintian. Lintian miliki di Akademi Paladin. Suli telah meninggalkan kesan pada Little White dan Little Black sehingga mudah bagi mereka untuk mengenalinya. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian emas akhirnya tersadar ketika dia mendengar kata-kata Little White dan Little Black. Suli, teman saudara Lintian, dia memandang pria muda yang mengenakan jubah berlumuran darah dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar teman saudara Lintian? Kenapa dia ada di sini? Apalagi, dia tampaknya jauh lebih kuat dari kita. Wajahnya ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Gadis kecil berpakaian emas itu adalah Jade Ice Heavenly Mouse, Little Gold, yang menemani Duan Lintian selama beberapa waktu di masa lalu. Dia, Little Black, dan Little White kemudian dibawa ke provinsi atas oleh Hansue Nai bersama yang lain dari Seven Absolutes Sek. Namun, tiga dari mereka dikirim kembali ke provinsi bawah Tanah Dao Marsial Sein kemudian oleh Yue Wu Ying, pewaris progeni bayangan gelap, mutlak keempat dari tujuh sekte mutlak, di bawah perintah utusan lama. Suli. Sementara itu, iblis-iblis yang berdiri di dekatnya mendengar perkataan anak-anak. Ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia melihat Suli dengan ngeri. Kakau, kau pendekar pedang iblis gila, Suli. M. Setan lembu memandangi pedang sederhana sepanjang tiga kaki di tangan Suli ketika dia selesai berbicara ketika ekspresinya berubah lagi. Bang. Little Gold, Little White, dan Little Black dibuat bingung oleh reaksi Ox Devil terhadap Suli ketika suara keras terdengar di udara. Asal mula sapi iblis dan iblis kinya keluar dengan cepat dari tubuhnya. Namun, tindakan selanjutnya berikutnya benar-benar mengejutkan dan membingungkan Little Gold, Little White, dan Little Black. Swosh. Embusan angin mengaduk di udara saat iblis-iblis menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dengan ekspresi panik di wajahnya. Reaksinya bahkan lebih ekstrim daripada bagaimana tikus bereaksi terhadap kucing. Hem. Begitu iblis-iblis mulai melarikan diri, haus darah di mata Suli berkobar lagi. Hu. Embusan angin muncul ketika Suli hanya dalam sekejap mata, Little Gold, Little White, dan Little Black melihat Suli muncul di depan Ox Devil, menghalangi jalannya. Dia begitu cepat sehingga seolah-olah dia telah berteleportasi. Sangat kuat. Secara alami, mereka tahu itu bukan teleportasi. Kecepatan Suli hanya cepat bagi mereka untuk menangkap. Berdasarkan ini, mereka tahu Suli jauh lebih kuat dari mereka. Apa yang ditemui Suli? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Pada titik ini, bahkan Little Black tidak bisa mempertahankan ekspresinya yang menyendiri. Dia kaget. See you. Tangisan pedang singkat berdering di udara. Little Gold, Little White, dan Little Black menyaksikan Ox Devil dipecah menjadi dua oleh Suli hanya dengan satu serangan. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Tiga dari mereka terengah-engah ketika mereka melihat ini. Suara mendesing. Pada saat ini, Suli menghilang dari tempatnya lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di depan Little Gold, Little White, dan Little Black, menatap mereka. Niat membunuh masih bisa dilihat di matanya. Bab 2265 Pengorbanan Diri Suli Saat ini, niat membunuh naik di mata Suli ketika dia menatap Little Gold, Little White, dan Little Black. Saint Origin dicampur dengan Ibliski melonjak ke langit, membuat auranya mirip dengan pedang raksasa. Auranya menusuk dan dingin, menutupi tubuhnya. Little Gold, Little White, dan Little Black kembali sadar dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka sudah hampir mati. Ketika Little Gold merasakan niat membunuh dari Suli, dia tahu dia jauh dari membunuh mereka. Dia buru-buru berkata, Hei, Suli, bukankah Anda teman saudara Ling Tian? Kamu tidak bisa membunuh kami. Seolah dia takut Suli akan benar-benar membunuh mereka jika dia tidak tahu tentang hubungan mereka dengan Duan Ling Tian. Ketika Suli mendengar kata-kata Little Gold, mata merahnya yang dipenuhi haus darah menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Brother Ling Tian. Ling Tian, tidak butuh waktu lama sebelum haus darah di matanya berkurang sedikit. Sepertinya kata, Ling Tian, memiliki kekuatan magis. Sayangnya, itu hanya berlangsung sesaat sebelum haus darah di matanya kembali dengan kekuatan penuh. Bahkan niat membunuh yang muncul dari tubuhnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Suli, saudara Ling Tian adalah Duan Ling Tian. Dia adalah temanmu. Apakah kamu melupakannya? Saat itu, Anda adalah teman terbaik di Akademi Paladin Crimson Sky Kingdom. Apakah Anda lupa semua tentang itu? Little White buru-buru berkata ketika dia melihat Suli sepertinya kehilangan dirinya lagi. Berdasarkan reaksi Suli sebelumnya, dia bisa tahu bahwa dia masih ingat Brother Ling Ting. Namun, dia masih merasa cemas. Dia takut dia akan membunuh mereka. Dengan kekuatannya, jika dia bermaksud membunuh mereka, akan sulit bagi mereka bertiga untuk melarikan diri bahkan jika mereka kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa dia dapat mengingat Brother Ling Tian pada waktunya dan tidak akan membunuh mereka karena hubungan mereka dengan Brother Ling Tian. Kalau tidak, mereka pasti akan menemui ajalnya hari ini. Pada saat ini, mereka semua tahu ada sesuatu yang salah dengan Suli. Sepertinya dia bukan dirinya sendiri ketika haus darah mengaburkan matanya. Dalam kondisi ini, dia merasa lebih seperti iblis daripada manusia bagi mereka. Selain itu, dia tampak seperti iblis yang sudah gila. Setelah Little White selesai berbicara, Little Gold dan Little Black menoleh untuk menatap Suli dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap bahwa Suli mengingat Brother Ling Tian. Jika dia gagal mengingat Brother Ling Tian, kemungkinan mereka meninggal hari ini adalah tinggi. Pada saat ini, mereka bertiga merasa sedikit menyesal. Jika mereka tahu mereka akan bertemu Suli, mereka tidak akan membuang waktu untuk mempermainkan iblis-iblis itu. Meskipun mereka tidak yakin apakah mereka bisa membunuh Ox Devil bahkan setelah mereka kembali ke bentuk aslinya, itu jelas bukan masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka merasa seolah-olah telah mendapat pelajaran. Jika mereka selamat dari ini, mereka tidak akan bermain-main dengan lawan mereka lagi. Darah di mata Suli meredup secara signifikan saat ini ketika dia mendengar kata-kata Little White. Dia bergumam berulang kali pada dirinya sendiri, Ling Tian, Duan Ling Tian, Duan Ling Tian, Akademi Paladin Crimson Sky Kingdom, setelah beberapa saat, sepertinya darah di matanya telah menghilang sepenuhnya. Sepertinya kata-kata Little White telah sampai pada Suli. Ketika haus darah di mata Suli menghilang, dia menggelengkan kepalanya karena kelelahan. Kemudian, dia melihat tiga orang kecil dan bertanya, Kamu, kalian semua tahu Duan Ling Tian? Anda bahkan tahu tentang Crimson Sky Kingdom dan Akademi Paladin. Pada saat ini, Suli tampak seperti dirinya lagi. Namun, dia tidak terbiasa dengan Little Gold, Little White, dan Little Black. Dia saudara Ling Tian kita. Tentu saja, kita mengenalnya. Little Gold berkata dengan sungguh-sungguh, Saya pernah mendengar tentang kisah Anda dan dia. Anda kenal dia dari Genius Camp Crimson Sky Kingdom, kan? Genius Camp, tubuh Suli bergetar ketika dia mendengar kata-kata Little Gold. Pikirannya sepertinya telah kembali ke masa ketika dia jauh lebih muda. Pertama kali ia bertemu Duan Ling Tian berada di kam tentara kota darah besi Crimson Sky. Pada saat itu, mereka ada di sana untuk berpartisipasi dalam penilaian Genius Camp. Dia masih bisa mengingat dengan jelas tindakan Duan Ling Tian sejak hari itu. Pria muda berpakaian ungu itu licin seperti ular. Dia telah mengirim lawannya terbang hanya dengan satu pukulan, secara efektif melewati ujian. Su, Little White mulai berbicara. Namun, Suli dengan cepat memotongnya, tidak. Pada saat ini, tubuh Suli mulai bergetar hebat. Matanya yang jernih tertutupi haus darah lagi. Dia menggeram dan mendengus ketika dia mengepalkan giginya seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Tidak, ekspresi Little White dan yang lainnya berubah lagi ketika mereka melihat haus darah di mata Suli. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil lagi. Suli menggeram sebelum Saint Origin-nya melonjak keluar dari tubuhnya seperti naga saat haus darah berkedip di matanya. Iblis Kinya melejit juga. Pada saat ini, dia tampak seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Little White dan yang lainnya memucat ketika mereka melihat ini. Suli tiba-tiba mengangkat tangannya, dan Super Saint Weapon, pedang tanpa jejak, di tangannya berubah menjadi sinar pedang dan mulai berputar di sekitarnya dengan kecepatan yang meningkat. Pedang, datang kepadaku. Suli menggeram lagi ketika sinar pedang yang berputar di sekitarnya tiba-tiba terbelah dan membentuk ribuan sinar pedang. Setiap sinar pedang berisi Iblis Kidingin. Pada saat ini, haus darah di matanya semakin kuat. Aku, Suli, tidak akan membiarkanmu untuk menyakiti teman-teman Duan Lingtian bahkan jika aku harus mati. Suli berteriak sebelum memanipulasi sinar pedang di sekitarnya untuk menusuk dirinya sendiri. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Dia tidak harus membunuh teman Duan Lingtian. Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang diperhatikan oleh Suli. Tuannya adalah salah satunya, dan Duan Lingtian adalah yang lain. Dia sudah tidak sengaja membunuh tuannya, dia tidak akan membunuh teman Duan Lingtian sekarang. Kalau tidak, dia akan terlalu malu untuk bertemu Duan Lingtian di masa depan. Dia lebih baik mati daripada membunuh teman-teman Duan Lingtian. Siu, 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 Siu. Begitu Suli berteriak, ribuan dan ribuan sinar pedang tampaknya telah menerima perintah yang tidak dapat diubah saat mereka menembak ke arahnya seperti hujan panah. Pada saat ini, haus darah di mata Suli muncul lagi. Seluruh sikapnya tampaknya telah berubah. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tampak seperti orang yang berbeda. Saint Origin dicampur dengan ibliski melonjak lagi dari tubuhnya dan membentuk perisai yang menghalangi ribuan sinar pedang menuju ke arahnya. Namun, karena pertahanannya dibuat dengan cepat pada menit terakhir, itu sangat lemah. Karena alasan ini, perisai hanya berhasil memblokir beberapa sinar pedang. Pada akhirnya, dia masih terluka dan dilemahkan oleh sinar pedang. Sepertinya ada ribuan dan ribuan luka di tubuhnya. Ah, Little White berteriak ngeri ketika ekspresinya berubah ketika dia melihat ini. Pada saat yang sama, matanya berkaca-kaca. Secara alami, dia mengerti maksud Suli. Itu sebabnya dia terharu hingga menangis. Suli, mata Little Gold dan Little Black juga memerah ketika mereka menyadari niat Suli. Tidak diketahui apakah rasa sakit itu telah melemahkan hawa darah Suli, tetapi pada saat ini, dia tampaknya telah mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Pergilah, Suli berkata kepada mereka dengan kekuatan terakhirnya. Ekspresi kesedihan bisa terlihat di wajahnya saat darah menyembur keluar darinya seperti air mancur. Begitu Suli selesai berbicara, haus darah muncul lagi di matanya, dan auranya juga berubah, mengubahnya menjadi orang yang berbeda. Dia langsung mencoba untuk menghentikan pendarahan di tubuhnya. Namun, luka-luka itu menyedihkan dan sulit untuk sembuh dalam waktu singkat. Pada saat ini, auranya banyak melemah. Sepertinya ada orang yang bisa membunuhnya pada saat ini. Suli yang terluka parah menembak ke arah Little White dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya pergi ke arah lain seolah-olah dia menyadari dia tidak akan bisa membunuh mereka sekarang bahkan jika dia mencoba. Namun, karena luka-lukanya, gerakannya sangat lambat. Aku takut bahkan iblis yang lemah akan bisa membunuhnya sekarang. Little White bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi khawatir. Kemudian, dia berbalik untuk melihat teman-temannya dengan pertanyaan di matanya. Dia tidak harus mengungkapkan pikirannya, dua yang lain memahaminya. Dia lebih baik mati daripada menyakiti kita. Bagaimana kita bisa membiarkan iblis membunuhnya? Itu bukan saya, Little Gold berkata dengan keseriusan yang jarang terlihat. Ayo pergi, Little Black berkata ketika dia terbang ke arah Suli. Siapapun dari mereka dapat membunuh Suli dengan kondisinya saat ini. Mereka bertiga setuju untuk mengikuti dan melindunginya. Mereka akan pergi begitu kekuatan Suli pulih ke titik di mana dia bisa membunuh mereka jika mereka kembali ke bentuk aslinya. Lagi pula, jika mereka masih terus mengikutinya ketika dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, mereka mungkin akan terbunuh olehnya ketika dia menjadi gila.